Saya ingatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan berkahnya sehingga kita semua mesti dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam melaksanakan tugas negara. Menurut laporan dari Sekretariat, daftar hadir anggota Komisi 5 DPR RI telah ditandatangani sebanyak 22 orang yang hadir secara fisik 7 orang dan virtual 15 orang serta jumlah fraksi sebanyak 5 fraksi sehingga melebihi separuh unsur fraksi sehingga telah menuhi korum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, izinkanlah saya membuka rapat dengar pendapat hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 Ayat 1, rapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dirjen Perkereta Apian serta para Direktur yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat dengar pendapat pada hari ini secara fisik dan menghadirkan secara virtual Balai Teknik Perkereta Apian untuk membahas jaringan kereta api seluruh Indonesia, pengembangan teknologi kereta api, pemenuhan SDM Perkereta Apian, dan kendala yang dihadapi. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Oleh karena itu, berdasarkan pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi 5 DPR RI, terdapat isu strategis yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain, satu, perlu penjelasan yang komprehensif mengenai target tercapainya pembangunan infrastruktur jaringan perkereta apian sampai dengan tahun 2024 di Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Dua, perlu penjelasan mengenai strategi optimalisasi daya serap anggaran untuk program strategis nasional pada Dijen Perkereta Apian berdasarkan RPJMN 2020-2024. Yang ketiga, perlu penjelasan tentang dukungan integrasi stasiun dan layanan perkereta apian dengan angkutan umum masal, utamanya di daerah-daerah. Yang keempat, perlu segera diambil langkah-langkah konkrit terkait masih banyaknya perlintasan kereta api yang tidak memiliki palang pintu yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI, Dirjen Perkereta Apian, dan para Direktur yang kami hormati, demikianlah pengantar dari kami. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Saudara Dirjen Perkereta Apian dan para Direktur untuk menyampaikan pemaparannya secara singkat sehingga kita bisa lebih fokus dalam pendalaman. Kami persilahkan untuk yang pertama, kami silakan kepada Pak Dirjen Perkereta Apian. Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati, Ketua Komisi 5 DPR RI dan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Yang terhormat, segenap anggota Komisi 5 DPR RI yang hadir secara fisik dan virtual. Yang kami hormati, Direktur Utama PT Gereta Api Indonesia, Direktur Utama PT KCI, Direktur Utama PT MRT Jakarta, dan Direktur Utama PT LRT Jakarta, serta para hadirin yang saya hormati. Pada hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu, marilah kita panjarkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunianya, kita dapat bertemu dalam acara rapat dengan pendapat dengan pimpinan dan segenap anggota Komisi 5 DPR RI yang terhormat dalam rangka dengan pendapat yang membahas beberapa hal strategis terkait pengembangan perkereta apian Indonesia. Pada kesempatan ini, sebelum memulai paparan, perkenalkan kami memperkenalkan stakeholder sektor perkereta apian yang hadir pada dapat hari ini, yaitu Bapak Didi Hartantio, PT Ketapi Indonesia, Bapak William Sahbandar yang diwakili oleh Pak Effendi, Direktur Operasi PT LRT Jakarta, Bapak Ropik Lutfi, Direktur Utama PT Komuter Indonesia, dan Bapak Henry Saputra, Direktur Utama PT LRT Jakarta. Pada rapat dengan pendapat ini, selain dihadiri oleh SES Dijen dan para Direktur, mohon izin bawa pimpinan, salah satu Direktur tidak hadir, Direktur Sarana karena masih isoman Pak, baru terkena ini juga, juga dihadiri Pak, pada hari ini diwakili secara virtual oleh Kepala Balai di lingkungan Dijen Perkereta Apian, baik Balai Teknik Perkereta Apian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, Kepala Balai Pengelola Kereta Api LRT Sumatera Selatan, yang merupakan satu-satunya Pak Belu di lingkungan Dijen Perkereta Apian, serta unit kerja termuda, Bapak Pimpinan, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, ini yang kita harapkan bisa mengawal keoperasi kereta api di Makassar Parepare. Pimpinan dan segenap anggota Komisi 5 DPRR yang saya hormati, berdasarkan undangan yang kami terima, terdapat beberapa topik pembahasan pada rapat dengan pendapat hari ini, yaitu terkait dengan jaringan perkereta apian, teknologi perkereta apian, standar pelayanan minimum, serta kendala-kendala yang dihadapi. Mengacu pada hal tersebut, izinkan kami menyampaikan pemaparan secara garis besar diulakan sebagai berikut. Yang pertama, nanti akan kami paparkan terkait dengan rencana perkereta apian di Indonesia, yang juga tentunya menyampaikan rencana jaringan perkereta apian existing dan rencana sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Pimpinan, baik di Jawa, Sumatera, maupun di Sulawesi dan di Kalimantan. Yang kedua adalah pembangunan konektivitas, yang juga di dalamnya akan di-highlight beberapa teknologi perkereta apian yang ada di dalam pembangunan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, peningkatan keselamatan. Selanjutnya, peningkatan pelayanan. Tentunya ini juga sangat terkait dengan pemenuhan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan dari aturan yang kita terbitkan. Mungkin tentangan penyelenggaraan perkereta apian. Sebagai pendahuluan, kami sampaikan bahwa sesuai keputusan Menteri Perhubungan Nomor KF 296 Tahun 2020 tentang rencana Induk Perkereta Apian Nasional, telah ditetapkan visi Perkereta Apian Indonesia pada tahun 2030, yaitu mewujudkan perkereta apian kompetitif, terintegrasi, teknologi tinggi, sinergi industri terjangkau, responsif terhadap perkembangan. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan beberapa target utama pada tahun 2030, yaitu share kereta api penumpang dari semua perjalanan adalah sebesar 7-9 persen, sementara share untuk di kereta api barang sebesar 11-13 persen, dan juga terwujudnya peran kereta api sebagai tulang punggung angkutan masal antar kota dan perkotaan, serta untuk angkutan barang, dan beroperasinya kereta kecepatan tinggi, high speed train di Pulau Jawa. Untuk mencapai target tersebut, telah disusun program utama melalui pembangunan jaringan kereta api di pulau-pulau utama, termasuk pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi di lintas utama di Pulau Jawa, pengembangan kereta api perkotaan, serta pemenuhan sarana kereta api penumpang dan barang. Pelaksanaan program utama tersebut membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, di mana mengacu pada Rencana Induk Perketahapian Nasional atau RIPNAS, terdapat mencapai hampir Rp 853.000.000, dengan proporsi pembiayaan alternatif sebesar 68% dan APBN sebesar 32%. Berdasarkan Perpres nomor 18 tahun 2020, terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, terdapat beberapa target untuk sektor perketahapian, yaitu panjang jalur kereta api secara kumulatif, dan juga kondisi jalur kereta api sesuai dengan standar Track Quality Index atau kemantapan jalur di kategori 1 dan 2. Selain itu juga ditetapkan beberapa major project pada RPJMN 2020-2024, yaitu ada empat, yang pertama adalah pembangunan kereta api Makassar, pare-pare, pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, peningkatan kecepatan Jakarta-Surabaya, tahap pertama untuk segmen Jakarta-Semarang, dan yang keempat adalah pengembangan sistem angkutan umum masalah perkotaan pada 6 wilayah metropolitan, yaitu di Metropolitan Jabodetabek, Gerbang Kertasusila, Bandung Raya, Mebidangro, Semarang Raya, dan Maminasata di Makassar. Untuk mendukung target dan program pada RPJMN tersebut, ditetapkan pula Renstra tahun 2020-2024 bidang perketahapian, yang sasaran strategis dengan fokus pada, yang pertama adalah masalah konektivitas jaringan perketahapian diunjukkan dalam penyediaan infrastruktur, yang kedua fokus pada pelayanan transportasi perketahapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan, dan yang selanjutnya adalah fokus pada keselamatan transportasi perketahapian dengan sumber daya manusia, sarana-perasarana yang handal. Selain RPJMN dan Renstra, pemerintah juga menetapkan proyek strategis nasional yang mengacu pada Perpres 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional serta PEMENKO Perekonomian nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional. Untuk bidang perketahapian, kami laporkan proyek strategis nasional terdiri dari 10 kegiatan untuk antarkota dan 6 kegiatan PSN perkotaan. Dengan status sebagai berikut, PSN yang telah selesai sebanyak 4 kegiatan yaitu Kereta Api Tebing Tinggi Kuala Tanjung, LRT Profesi Sumatera Selatan, Double Track Lintas Selatan Jawa, Kereta Api Bandara Yogyakarta Kulonprogo, dan untuk Kereta Api PSN yang sedang berproses yaitu ada, yang pertama ada Rantau Perapat Duri Pekanbaru, Kereta Logistik Lahat Muara Enim Prabu Muli Tarahan dan Prabu Muli Kertapati, MRT Jakarta Eastway Space pertama, LRT Jakarta Lintas Jis Kelapa Gading, MRT Jakarta North South, LRT Jabodebek, Kereta Cepat Jakarta Bandung, peningkatan kecepatan jalur KA Surabaya, khususnya tadi segmen untuk Jakarta Semarang, dan Kereta Api Makassar Pare-Pare, semua ini masih dalam tahap progres. PSN yang diusulkan untuk dievaluasi, prioritasnya ada tiga kegiatan, karena memang belum terlalu berprogres, yang pertama adalah Elevated Inner Loop Line Jatinegara Tanahabang Kemayoran, Kereta Api Puruk Cahu Batanjung melalui Bangkuang, dan Kereta Angkutan Masal berbasis real wilayah Badung, Buleleng di Bali. Terkait dengan hal tersebut di atas, mohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI untuk percepatan penyelesaian major proyek RPJMN dan proyek strategis nasional bidang perketa apian. Pimpinan dan segenap anggota Komisi 5 DPR RI yang saya hormati. Selanjutnya, kami sampaikan terkait pembangunan konektivitas sebagai salah satu fokus utama dalam RPJMN dan Renstra tahun 2020-2024. Program pembangunan perketa api yang mendukung konektivitas diantaranya berupa pembangunan jalur kereta api baru menuju pusat kegiatan dan simpul transportasi lainnya, apakah itu pelabuhan dan juga bandara, dalam upaya mendukung integrasi antar moda, baik di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan pembangunan lainnya antara lain berupa peningkatan jalur kereta api untuk keselamatan dan elektrifikasi kereta api serta pembangunan modernisasi beberapa stasiun guna mendukung peningkatan pelayanan dan keselamatan perketa api sesuai sasaran tahun 2020-2024. Output dari hasil pembangunan tersebut di atas adalah mendukung salah satu indikator kinerja perasaran perketa api yang juga ditetapkan dalam RPJMN yaitu Track Quality Index. TKI merupakan ukuran kondisi jalur kereta api yang pengukurannya menggunakan kereta ukur. Hasil pengukuran TKI dibagi menjadi empat kategori, mulai kategori 1, kategori 2, kategori 4 yang sangat tergantung kepada kecepatan. Penyusuran prioritas program peningkatan sarana memperhatikan kondisi layak operasi termasuk tingkat kenyamanan dan kecepatan operasi yang diukur melalui TKI tersebut. Pada RPJMN dan Rensra tahun 2020-2024 ditargetkan nilai TKI kategori 1 dan kategori 2 sebesar 94 persen dari panjang jalur kereta api yang beroperasi. Sedangkan nilai TKI pada tahun 2019 sudah capai 82 persen seterus diupayakan peningkatan untuk mencapai target di mana sampai dengan tribulan 2 tahun 2022 ini telah diperoleh capaian sebesar 80 persen. Upaya untuk peningkatan nilai TKI dilaksanakan diantaranya melalui kegiatan peningkatan jalur berupa pergantian rel, wesel, bantalan, perbaikan geometri, elevasi jalur kereta api, dan kegiatan peningkatan lainnya. Kinerja prasarana paling rendah berada di wilayah BTP Sumatera bagian utara dan wilayah BTP Sumatera bagian barat. Sehingga pada tahun 2022 ini dialokasikan anggaran beberapa program peningkatan jalur KA di Sumatera utara dan di Sumatera Barat. Selanjutnya kami sampaikan beberapa program pembangunan dan penggunaan teknologi perketa apian yang kami uraikan berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan baik kegiatan major project maupun PSN dan prioritas nasional lainnya serta yang masuk dalam rencana kerja pemerintah di tahun 2022. Teknologi perketa apian baik prasarana dan sarana saat ini sangat berkembang. Penggunaan teknologi sarana perketa api di Indonesia semakin beragam, mulai dari pemanfaatan teknologi untuk perkembangan kereta api perkotaan berupa sarana LRT, MRT, dan rencana penggunaan kereta gantung di IKN, serta untuk kereta api antar kota dengan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung serta kereta api berkecepatan normal namun lebih tinggi dari yang konvensional yaitu 160 km per jam pada kegiatan peningkatan kecepatan kereta api Jakarta-Sulabaya. Dalam konstruksi pekerjaan sipil prasarana juga menggunakan beberapa teknologi baru misalnya dengan penggunaan teknologi Girder-USIP pada LRT Jabodebek Slap-on-Pile pada pembangunan kereta api Bandara Yogyakarta Slap-Track pada LRT Sumatera Selatan dan terowongan hijau serta anti-fibrillation track pada MRT Jakarta dan juga boxeer dan longspun pada kereta cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek. Terkait fasilitas operasi teknologi fixed block ETCS level 1 digunakan pada LRT Sumatera Selatan moving block CBTC GOA 2 dengan semi-automatic train operation telah digunakan pada MRT Jakarta moving block CBTC GOA 3 dengan driverless operation yang akan dioperasikan pada LRT Jabodebek serta moving block CBTC GOA 4 dengan unattended train operation pada Skytrain Bandara Soekarno-Hatta. Teknologi fasilitas operasi kereta api juga termasuk elektrifikasi dengan third rail tidak hanya aliran listrik atas overhead catenary namun juga pada pembangunan LRT Sumatera Selatan digunakan third rail aliran di bawah. Dan juga LRT Jabodebek serta penerapan automatic train protection untuk keselamatan dengan headway yang lebih tinggi yang direncanakan di wilayah Jabodebek. Pimpinan dan segera anggota Komisi 5 DPR RI yang saya hormati program pembangunan kereta api juga kami highlight terkait pembiayaan alternatif yang merupakan prioritas dalam pendanaan baik berdasarkan RIPNAS maupun RENSRA. Di antaranya adalah pembiayaan melalui swasta BUMN pada pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung LRT Jabodebek tahap 1 dan juga KA Logistik Lahat Prabu Mulih Ketapasi dengan konsesi kepada PT KAI. Pembiayaan melalui APBD BUMD pada LRT Jakarta dan MRT Jakarta North South serta pembiayaan melalui KPBU pada pembangunan jalur KA Makassar Parepare dan juga rencana pendukung Ibu Kota Negara nantinya. Selebihnya, kegiatan pembangunan perketapian masih mayoritas bertumpu pada pembiayaan APBN di mana hal tersebut terkendala dengan semakin terbatasnya keuangan negara. Perkembangan APBN pada Direktur Jenderal Perketapian tahun 2019-2022 terus mengalami penurunan. Dari semula tahun 2019 mencapai Rp17 triliun menjadi sebesar Rp6,9 triliun pada tahun 2022 atau menurun lebih dari 60 persen. Demikian juga dengan anggaran rupiah murni dan SBSN yang juga menurun sekitar 60 persen. Untuk kinerja pelaksanaan anggaran atau penyerapan yang tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan pada Dijem Perketapian dari tahun 2019 sampai 2020 terus mengalami peningkatan. Dari semula 2019 sebesar 83,72 persen menjadi sebesar 96,74 persen pada tahun 2021 dan diharapkan pada tahun 2022 dengan prognosa sebesar 98,75 persen. Untuk itu dengan keterbatasan ruang keuangan negara dan APBN serta upaya pemenuhan pembiayaan pembangunan perketapian maka diperlukan peran aktif swasta BNN dan PEMDA dengan skema pembiayaan alternatif pengoptimalkan skema kerjasama pemanfaatan aset BNN serta meningkatkan layanan perizinan yang cepat dan mudah. Mekanisme konsesi dan kerjasama pemanfaatan BNN misalnya menjadi salah satu pembiayaan alternatif yang terus didorong dan memberikan kemudahan perizinan dengan merujuk pada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perketapian dan Permenhub nomor 38 tahun 2021 tentang pengadaan badan usaha dalam penyelenggaraan prasarana perketapian. Mekanisme konsesi dan kerjasama pemanfaatan BNN diantaranya dilaksanakan dalam penyelenggaraan kereta api Bandara Soekarno-Hatta, pembangunan stasiun Jatake dan juga kemarin stasiun Pondoranji, penyelenggaraan prasarana sukacinta Serdang, serta rencana konsesi segmen 1 lahat kereta pati dan juga Cibatu Garut yang kemarin juga dibangun oleh PT Kereta Api dan pengembangan stasiun Tiga Raksa yang masih dalam proses. Kinerja keselamatan perketapian diukur melalui indikator rate of accident mohon izin Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang kami hormati. Keselamatan perketapian diukur melalui rate of accident atau dikenal dengan ROA merupakan salah satu bentuk untuk mengkaji kondisi perketapian di Indonesia. Formula untuk menghitung tingkat keberhasilannya adalah semakin rendah jumlah kejadian kecelakaan perketapian pada lintas operasional yang berupa anjlokan, terguling, tabrakan kereta api dengan kereta api dan lain-lain termasuk juga terbakar. Dalam 1 juta kejadian dibagi dengan kilometer tempuh, kereta api penumpang dan barang selama 1 tahun. Ini merupakan salah satu indikator keselamatan di perketapian. Di luar kejadian-kejadian di perlintasan sebidang, karena itu merupakan kejadian untuk di jalan. Berdasarkan data periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, terus diupayakan penurunan rate of accident dalam upaya mengujurkan zero accident. Posisi tahun 2017, roha mencapai 0,26 dan pada tahun 2022 ini masih mengalami penurunan menjadi 0,18. Mengacu pada jumlah kejadian kecelakaan kereta api, kejadian kecelakaan yang terjadi mayoritas berupa anjlokan pada periode tahun 2017-2022 dan berdasarkan data dominan terjadi pada perjalanan kereta barang. Tingkat fatalitas kejadian kecelakaan juga sudah diminimalkan dengan tidak ada korban kecelakaan. Pada periode tahun 2020-2022, dari sebelumnya sempat terjadi jumlah korban-makan korban 252 pada tahun 2017. Upaya yang telah dan terus dilakukan guna peningkatan keselamatan perikatan apian diantaranya yaitu yang pertama terkait dengan audit sistem manajemen keselamatan perikatan apian atau lebih dikenal dengan SMKP terhadap badan usaha penyelenggara prasarana dan sarana sesuai dengan Permen Hub M69 tahun 2018, pelaksanaan safety assessment dan inspeksi keselamatan termasuk rem cek kondisi perasarana dan sarana dan yang lainnya. Selanjutnya kami sampaikan terkait isu perlintasan sebidang jalur kereta api dengan jalan. Terdapat banyak permasalahan terkait perlintasan sebidang yang sangat berpotensi mengakibatkan gangguan keamanan perjalanan kereta api berupa kejadian kecelakaan jalan di lokasi perlintasan sebidang. Beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah disiplinnya masyarakat yang rendah dengan menerobos pintu perlintasan, tidak ada pintu perlintasan fasil keselamatan dan perlintasan tidak dijaga, perlintasan sebidang terus bertambah dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan akses, serta sering terjadinya pembongkaran pagar dan patok rel. Disampaikan bahwa sebelum terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2027 dan PP56 tahun 2019, belum terdapat regulasi terkait pengendalian perizinan termasuk pengelolaan perlintasan sebidang. Pada tahun 2018 telah diterbitkan PM 94 tahun 2018, di mana ditetapkan bahwa perlintasan sebidang yang telah beroperasi sebelum peraturan menteri tersebut berlaku dan belum dilengkapi dengan perlantasan sebidang harus dilakukan pengelolaan oleh menteri, gubernur, bupati, walaikota dan juga oleh badan hukum dan atau lembaga. Berbagai upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang terus dilaksanakan. Pada tahun 2019-2021 telah dilakukan penutupan perlintasan sebidang sejumlah 939 lokasi di Jawa dan Sumatera. Sedangkan pada tahun 2022 telah direncanakan penutupan perlintasan sebidang sebanyak 208 lokasi. Selain itu, penanganan perlintasan juga dilaksanakan melalui kegiatan perawatan, peningkatan, dan pembangunan jalur kereta api, diantaranya di lokasi Medan Binjai, Medan Belawan, Badar Tinggi, Kuala Tanjung, Kisaran, Mambang Muda, Padang, Pariaman, Padang Bukit Putus, Pahulima, Bogor, Sukabumi, Padarang, Cicalangka, Solo, Kadipiro, dan Mojokerto sepanjang. Upaya yang dilaksanakan pada lokasi tertibur mencakup pembangunan underpass flyover, pembangunan jembatan penyeberangan orang jembatan dan penyeberangan orang motor, pemasangan pintu perlintasan atau early warning system, pembangunan frontage road, termasuk sterilisasi pemageran sepanjang jalur kereta api. Pimpinan dan segera anggota Komisi 5DPRI yang saya hormati, topik berikutnya yang akan kami sampaikan terkait kinerja pelayanan angkutan kereta api. Kinerja pelayanan angkutan kereta api dapat dilihat dan diukur melalui beberapa indikator diantaranya adalah on-time performance atau dikenal dengan OTP, realisasi perjalanan kereta api berdasarkan KPK, serta capaian volume penumpang dan volume barang. OTP atau on-time performance yang merupakan bagian dari standar pelayanan minimum mencakup realisasi keberangkatan dan kedatangan baik angkutan KA penumpang maupun angkutan KA barang sesuai dengan jadwal. Sebagaimana terlihat pada grafik bahwa OTP angkutan KA cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019. Ada pun peningkatan cukup signifikan tersebut, merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan antara lain pembangunan jalur ganda kereta api termasuk penataan embarrassment di stasiun, peningkatan jalur kereta api dan fasilitas operasi eksisting, pengurangan perlintasan sebidang, pengurangan kepadatan dan intensitas persilangan lalu lintas, serta pengawasan dan evaluasi implementasi KPK yang telah ditetapkan. Terkait realisasi volume angkutan kereta api berbanding lurus dengan realisasi perjalanan kereta api berdasarkan KPK, di mana pada periode 2020-2021 realisasi perjalanan kereta api dan juga capaian angkutan penumpang kereta api mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut terjadi pandemi COVID-19, serta adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang membatasi perjalanan orang menggunakan transportasi termasuk menggunakan muda kereta api. Perjalanan kereta api hanya terrealisasi sebesar 72-73 persen dan volume angkutan kereta api penumpang mengalami penurunan mencapai 56 persen. Namun pada tahun 2022, volume angkutan kereta api diperkati akan mengalami peningkatan sering dengan peningkatan realisasi perjalanan kereta api dengan didorong kebijakan pelonggaran persaharatan perjalanan. Pada tahun 2022, diprediksi volume angkutan kereta api dapat mencapai lebih dari 200 juta orang dengan didominasi oleh penumpang perjalanan KRL Jaboditapek sekitar 73 persen, serta diharapkan dapat terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya sehingga dapat mencapai jumlah normal sebagaimana tahun 2019 sebesar lebih dari 400 juta penumpang per tahun. Hal berbeda terlihat pada angkutan barang, di mana capaian angkutan barang pada kereta api tidak mengalami penurunan, signifikan bahkan cenderung menaik walaupun adanya pandemi COVID-19. Capaian angkutan barang relatif lebih stabil, sekitar 45 sampai 50 juta ton per tahun, ada pun secara komposisi jenis angkutan saat ini memang masih didominasi oleh angkutan batu bara sebesar sekitar 80 persen. Pimpinan dan segera anggota Komisi 5DPRI yang saya hormati, selanjutnya kami laporkan terkait dengan penyelenggaraan subsidi PSO dan subsidi keperintasan moda kereta api. Dalam upaya mendorong pertumbuhan jumlah penumpang kereta api, pemerintah senantiasa memberikan dukungan dengan pembelian insentif melalui penyelenggaraan PSO dan subsidi perintis, di mana saat ini angkutan kereta api penumpang sekitar 85 persen mendapatkan insentif pemerintah baik melalui PSO maupun subsidi perintis. Dalam pembangunan perasaan perkereta api juga senantiasa diikuti dengan dukungan pembiayaan untuk penyelenggaraan angkutan kereta api dengan kedua skema subsidi tersebut. Penyelenggaraan PSO merupakan bentuk kewajiban pelayanan publik kelas ekonomi, termasuk mendukung kebijakan shifting angkutan umum masal dari angkutan pribadi ke angkutan masal yang lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Sedangkan subsidi perintis berperan sebagai upaya stimulus dan pemerataan ekonomi wilayah sesuai dengan standar pelayanan minimal. Pada tahun 2022 terdapat 88 lintas pelayanan angkutan PSO dan direncanakan 9 lintas pelayanan angkutan perintis dengan rincian mungkin kami sajikan di dalam bahan. Kami laporkan juga bahwa pembiayaan PSO pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dikarenakan adanya pembatasan kapasitas penumpang yang telah kami jelaskan sebelumnya. Selain itu, pada periode tersebut juga terdapat pembayaran tunggakan PSO sebagaimana hasil audit dari BPK. Pimpinan dan segera anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati, salah satu tugas kami sebagai regulator penyelenggaran perkereta apian adalah menjamin pelaksanaan pelayanan transportasi kereta api sesuai dengan standar pelayanan minimum angkutan penumpang kereta api yang telah ditetapkan. SPM angkutan penumpang kereta api mencakup SPM di dalam stasiun dan juga di dalam perjalanan atau di atas kereta api yang memuat beberapa aspek antara lain keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, dan kemudahan serta kesetaraan. Guna peningkatan dalam pemenuhan SPM baik di stasiun maupun di dalam perjalanan, Direkturat Jenderal Perkereta Apian senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM oleh operator sesuai keunangannya, serta melakukan pelaksanaan rem cek kelengkapan SPM di perjalanan dan di stasiun pada penyelenggaran angkutan lebaran, Natal, dan Tahun Baru tahun 2000 sebagai contoh di tahun 2022 kemarin. Dalam rangka penyelenggaran angkutan lebaran tahun 2022, Dijem Perkereta Apian telah melaksanakan rem cek kelengkapan SPM pada 91 perjalanan kereta api dan 138 stasiun yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia, PT Railing, dan PT KCI. Hasil rem cek yang telah dilakukan secara umum telah melakukan upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan yang mengacu kepada SPM, walaupun masih terdapat beberapa catatan yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR yang saya hormati, mengacu pada penyampaian sebelumnya terkait koning fitas keselamatan dan pelayanan kereta api, Dijem Perkereta Apian secara berkesinambungan, melakukan upaya guna menghasilkan penyelenggaran kereta api yang handal berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Namun dalam pelayanan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai isu dan tantangan yang perlu diselesaikan, baik khususnya untuk ke depan. Tantangan dalam penyelenggaran kereta api yang perlu kita timbangkan untuk ke depannya adalah antara lain masalah penertiban dan pembebasan lahan masih terjadi menjadi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan pelaksanaan, khususnya keterbatasan lahan di kota-kota besar dengan kepaduan penduduk tinggi. Tantangan lainnya adalah masalah keterbatasan pendanaan, di mana keterbatasan pembiayaan infrastruktur perketa apian juga masih didominasi sampai saat ini melalui APBN. Sumber daya manusia juga merupakan tantangan tersendiri, disesuaikan dengan perkembangan teknologi perketa apian. Regulasi teknologi perketa apian yang baru, ini juga menjadi tantangan kami sebagai operator, sebagai regulator di mana kami harus tenansiasa mengabit aturan-aturan sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut. Penguasaan alih teknologi dengan yang masih rendahnya pengetahuan, bespektif dan pembangunan teknologi yang berkembang secara global. Hal lain juga yang menjadi tantangan adalah ketergantungan dengan produk luar, di mana masih banyak pembangunan kereta api menggunakan produk-produk komponen dari luar negeri. Dan juga kebutuhan integrasi dengan moda-moda lainnya, ini menjadi penting karena kereta api merupakan backbone yang perlu diintegrasikan dengan moda-modanya sehingga pergerakan dapat dilakukan mulai dari asal sampai tujuan. Pimpinan dan segenap anggota Komisi 5 DPRRI yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan, mohon perkenaan dukungan serta masukan Ketua dan segenap anggota Komisi 5 DPRRI yang terhormat, guna mengujurkan penyediaan pelayanan transportasi masalah kereta api yang efektif, efisien, terjangkau bagi masyarakat dan mampu menjawab tantangan ke depan, sesuai dengan target dan sasaran rencana induk perketa apian nasional. Sekian dan terima kasih. Pak anggota Komisi 5 DPRRI yang sangat saya hormati, Pak Dijen, Pak Effendi dari MRT, Pak Direktur utama LRT, dan Pak Ropik dari KCI, serta seluruh beserta pada rapat dengan pendapat Komisi 5 DPRRI dengan Dijen Perkereta Apian Kementerian Perupuan RI. Pertama-tama, Pak Pimpinan, kami akan menyampaikan secara umum mengenai kondisi kereta api, karena kami juga mendapat undangan dari Pak Dijen baru kemarin sore, Pak Pimpinan, jadi kami akan siapkan. Jadi kami, Pak PT Kereta Api Indonesia Perusahaan Merupakan Badan Penyelenggara Sarana, jadi untuk infrastruktur itu merupakan tupuksi dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tentang Perkereta Apian tahun 2007. Untuk itu kami minta disiapkan file yang akan kami presentasikan, silakan. Jadi, Pak Ibu sekalian, PT Kereta Api Indonesia selama dua tahun ini, 2020 dan 2021, memang mengalami tekanan yang cukup challenging ya di dalam menghadapi masa pandemi COVID ini. Jadi, selama dua tahun ini anggota penumpang sangat mengalami tekanan, namun demikian di tahun 2022 ini sudah kelihatan pemulihannya, terutama sejak bulan April ya. Jadi, kalau kita lihat Januari, Februari itu sudah mulai bercukup bagus, Maret mengalami penurunan, kemudian di bulan April sampai sekarang ini sudah mulai menapaki untuk pemulihan lagi. Sementara untuk angkutan barang, ini sudah selama tiga tahun terakhir juga tidak mengalami, dampak ya sehingga angkutan barang merupakan salah satu penumpang daripada perkereta apian di PT Kereta Api Indonesia ini. Silakan ditampilkan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kami yang sampaikan mengenai profil daripada PT Kereta Api Indonesia bersero, di mana segilas mengenai perkereta apian, total pegawai kami 28.243 orang. Kemudian, ada 9 daerah operasi di Pulau Jawa, dari daripada 1 di Jakarta sampai dengan daripada 9 di Jember. Kemudian, di Sumatera ada 4 divisi regional, yaitu divisi regional 1 di Sumatera Utara di Medan, kemudian divisi regional 2 di Padang, divisi regional 3 di Palembang, dan divisi regional 4 di Tanjung Barang. Pendapatan KAI tahun 2021 sebesar Rp15,5 triliun, jadi terdiri dari angkutan barang sekitar Rp7,4 triliun, kemudian angkutan penumpang sekitar Rp2,4 triliun, kemudian kompensasi pemerintah dalam hal ini adalah PSO dan AIMO sekitar Rp4,9 triliun, kemudian pendapatan lainnya sekitar 12 persen ala Rp1,8 triliun merupakan angkutan pendukung maupun non-angkutan. Jadi, memang dari total pendapatan meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sekitar 8 persen. Kemudian EBITDA, ini kami juga mengalami peningkatan yang cukup baik di tahun 2021, sekitar 424 persen, karena sebelumnya mengalami kerugian. Nah, kinerja laba rugi ini seperti kami sampaikan, tahun 2020 mengalami kerugian sekitar Rp1,7 triliun, ini karena memang angkutan penumpang yang turun sangat signifikan. Kemudian tahun 2021 kerugian kami bisa kami tekan menjadi Rp359 miliar. Lanjut. Pimpinan dan rambut sekalian, PT Kreator Indonesia mempunyai visi untuk menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia dengan menjalankan tiga misi utama. Yang pertama adalah untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang besar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengembangkan solusi transportasi masal yang terintegrasi melalui investasi dalam seberdaya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Yang ketiga, untuk memujukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pembangunan pentingan, termasuk memperkarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur-infrastruktur penting terkait dengan transportasi. Sekilas mengenai angka-angka pemimpinan di sisi kanan, ini angkutan penumpang. Di tahun 2020, PT Kerata MZ KAI mengangkut 429 juta penumpang dalam waktu satu tahun. Di tahun 2020, karena efek pandemi, mengalami penurunan signifikan sekitar 56 persen, sehingga kami hanya mengangkut 186 juta penumpang karena adanya PPKM, PSBB, dan hal yang lain mengenai pembatasan angkutan penumpang. Sementara di tahun 2021, menurun lagi sekitar 70 persen dibandingkan dengan 2020, atau hanya mengangkut 154 juta penumpang. Kenapa demikian? Karena di tahun 2020, efek pandemi itu mulai sepertengah Maret ya, sehingga pada Januari, Februari, dan pertengah Maret itu situasi masih normal. Sementara di tahun 2021, sepanjang tahun itu adalah masa pandemi, sehingga memang angkutan penumpang sangat tertekan. Angkutan barang tahun 2019 mengangkut 47 juta ton. Mayoritas adalah angkutan batu barat di Sumatera bagian selatan, yaitu Palembang dan Tanjung Karang. Kemudian di tahun 2020, kita mengangkut 45 juta ton, agak menurun sedikit, sekitar 5 persen. Sementara tahun lalu, 2021, kami mengangkut 50 juta ton, atau naik 11 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2019, PT Kereta Api Indonesia mencatat keuntungan sekitar 2 triliun, dan tahun 2020, tadi minus 1,7 triliun, dan tahun 2021, sekitar 425 miliar. PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki enam anak perusahaan. Yang pertama adalah KAI Services, ini bergerak di badan restorasi, di atas kereta, maupun di stasiun-stasiun, serta parkir. Kemudian KAI Komuter, ini berusaha di bidang angkutan KAI Komuter di wilayah Jabodetabek, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. KAI Bandara, ini merupakan pengoperasikan kereta api bandara yang ada di Basuta, di Kuala Namu, maupun di Yogyakarta dan Solo. Sementara KAI Wisata menjalankan transportasi wisata yang berbasis real. KAI Logistik merupakan anak perusahaan yang bergerak di bidang logistik, yang terkait dengan kereta api. dan KAI Property ini bergerak dalam pengembangan aset-aset property yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Lanjut. Ini Bapak-Ibu sekalian daerah operasi kami, jadi tadi di Sumatera ada empat divisi regional. Kenapa kita sebut divisi regional? Karena antara wilayah ini masih terpisah-pisah, belum menyambung, sehingga masih sifatnya regional. Kemudian yang di wilayah Jawa ada sembilan daerah operasi, yaitu daerah satu di Jakarta, daerah dua di Bandung, kemudian daerah tiga di Cirebon, daerah operasi empat di Semarang, lima di Porokerto, enam di Yogyakarta, daerah tujuh di Madiun, dan delapan di Surabaya, serta daerah sembilan di Jember. Stasiun aktif kami adalah 585 stasiun, kemudian panjang lintasan sekitar 7.000 km, kemudian untuk angkutan barang kami mempunyai 133 terminal, lokomotif yang siap operasi ada sekitar 418 lokomotif, kemudian untuk gerbong datar ini sekitar 6.350 gerbong, kemudian untuk kereta api komuter, baik itu yang KRD, KRL, maupun kereta, ini ada sekitar 2.678 unit. Lanjut. Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan peran dan kontribusi KAI pada pemerintah. Jadi setiap panjang tahun kami mempunyai kontribusi pada pemerintah, di mana memang puncaknya itu di tahun 2019, dalam satu tahun kami bisa memberikan kontribusi sekitar 3 triliun, yang terdiri daripada pajak sekitar 1,6 triliun, kemudian PNBP sekitar 1 triliun, dan dividen 400 miliar. Nah, tahun 2020, walaupun kami mengalami kerugian 1,7 triliun, namun secara pajak kami berkontribusi 1,3 triliun, dan secara PNBP 0,6 triliun atau 600 miliar. Tahun 2021, pajak kami store sekitar 1 triliun, dan untuk PNBP sekitar 400 miliar, sementara di tahun 2022 sampai dengan bulan Mei untuk pajak sekitar 300 miliar, dan untuk PNBP-nya sekitar 100 miliar. Lanjut. Baik-baik-baik sekalian, di dalam sekarang ini apa peran KAI dalam membangun transportasi? Memang share transportasi yang berbasis kereta api, seperti yang sempatkan Pak Dijan tadi, masih sangat rendah. Yaitu untuk itulah, maka kami harapkan pemerintah dan Parlemen bisa mendorong untuk peningkatan angkutan melalui kereta api. Angkutan penumpang di tahun 2021, kami mengangkut 155 juta penumpang, yang utamanya ini adalah penumpang KAI Komuter, di mana kami mempermudah pergerakan orang secara massal di Jawa dan Sumatera, kemudian juga menjalankan penungkasan KAI PSO, ada sekitar 1.191 KAI per hari, kemudian menjalankan penungkasan berintes, ini ada 6 kereta api per hari, dan menjalankan KAI Bandara dan LAT di Sumatera Selatan. Untuk angkutan barang, kami mengangkut 50,3 juta ton penumpang barang pada tahun 2021. Jadi ini kontribusi dalam logistik angkutan pangan, kami sudah mulai lakukan untuk UKM, kemudian juga untuk angkutan pertanian, buah dan hortikultura, ini juga sudah mulai kami lakukan. Kemudian ini angkutan barang meningkatkan raca perdagangan barang ekspor, karena sebagian daripada KAI yang kami angkut merupakan barang ekspor. Kemudian dengan angkutan barang, maka kami membantu mengurangi biberan infrastruktur jalan raya, sehingga biaya pemeliharaan infrastruktur bisa segedit berkurang. Dan yang ketiga adalah dengan angkutan kereta api, merupakan angkutan yang ramah lingkungan, sehingga membantu mengurangi kadar produksi karbon melalui angkutan barang yang sifatnya massal. Kemudian kami juga melakukan penciptaan lapangan kerja, jadi di masa-masa sekarang ini kebutuhan pegawai kereta api di tahun 2022, dalam satu tahun kami akan merekrut sekitar 1.600 orang, karena ada penambahan wilayah operasi termasuk penyediaan SDM untuk kereta cepat dan LRT Jabodewik, yang sekarang dalam tahap penyiapan operasi maupun maintenance-nya. Kemudian kereta api menjadi sarana transportasi, utama untuk penghubung antar daerah. Kemudian komuter lain ini menjadi sarana transportasi utama masyarakat di kawasan perkotaan. Dan selanjutnya adalah bahwa transportasi ini menjadi keberlangsungan infrastruktur energi daerah, karena kami mengangkut batubara yang total-total itu mungkin sekitar 45 juta ton itu yang kami mengangkut selama ini, jadi menjadi pasokan terutama untuk PLN maupun sebagian untuk ekspor. Kemudian juga sebagai sarana kargo untuk industri Indonesia, karena selain batubara kami juga mengangkut semen, CPU, dan yang lain-lain, sehingga ini bisa menjadi faktor untuk menjadi peran strategis pada kereta api Indonesia. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mungkin sedikit, ini ada videonya, silakan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, memang pada saat ini PT Kereta Api Indonesia mendapatkan dua penugasan proyek strategis nasional. Yang pertama adalah proyek LRT Jabodepek, yaitu sesuai perpres nomor 49 tahun 2017. Jadi pada saat itu dikeluarkan perpres 49, yang merupakan revisi yang kedua dari perpres 105 tahun 2015 dalam rangka LRT Jabodepek. Nah, dalam proses penyelesaian LRT Jabodepek ini, memang memerlukan suatu pendanaan, di mana kami mendapatkan payment sekitar Rp7,6 triliun untuk menjadi modal, dan kami menyelesaikan proyek yang nilainya sekitar Rp33 triliun, yang sisanya akan dipenuhi dari hutang. Sementara yang terakhir adalah mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, di mana dengan perpres 93 tahun 2021, maka lead daripada konsorsium pilar sinergi BUMN Indonesia, ini menjadi kereta api yang semula lahwi Wijaya Karya, sehingga pada tahun yang lalu kami mendapatkan PMN sekitar Rp4,6 triliun sebagai pemenuhan base equity capital dalam rangka memenuhi capital daripada pihak Indonesia. Dan saat ini, Pak Pimpinan, kami sedang dalam proses untuk mendapatkan PMN Rp4,1 triliun dalam rangka untuk menutup porsi Indonesia untuk pembiayaan cost-offeran. Jadi ini salam proses, kemarin kami juga mendampingi Pak Menteri BUMN di Komisi 6, intinya kemarin Komisi 6 memberikan persetujuan untuk proses lebih lanjut untuk BUMN di tahun 2020 ini. Saya rasa itu Pak Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, mungkin nanti bisa kita tambahkan dalam forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Didik Harit Harkantiyo, Pak Dirut PT KAI. Selanjutnya kami persilahkan ke PT LRT, Pak. Pak Hendri Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pimpinan Komisi 5 DPR RI, Ketua dan Wakil Ketua Komisi 5, para anggota Komisi 5 yang saya hormati. Yang saya hormati, Pak Dirjen KA Kemenhub, Pak Dirut Kretapi Indonesia, Pak Dirut KCI, dan Pak Dirut Operasi MRT Jakarta, dan Bapak-Ibu yang hadir pada rapat dengan pendapat Komisi 5 pada kesempatan ini. Pergerak sempatan ini saya mencoba menyampaikan mengenai LRT Jakarta, di mana LRT Jakarta merupakan anak usaha dari BUMD Jakpro. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kami masih boleh dibilang paling terasinya, paling kecil saat sekarang ini dalam pengoperasian kereta api di Indonesia, di mana pada fase 1 ini kami menjalankan LRT fase 1, yaitu dari Pegang San 2 sampai di Velodrome, ini pada saat ini beroperasi dengan lintasan 5,8 km. Tapi kami juga ingin menyambungkan suatu fase yang sudah mendapat perizinan dari pemerintah, yaitu dari Kemenhub dan juga Pemperho DKI, mulai dari Raja Wali ke Mayoran sampai ke Halim. Ini merupakan fase yang sedang kami kembangkan, ya ini merupakan bagian juga dari rencana induk perketapean di Jakarta. Kalau kita lihat ini adalah rencana induk yang sudah disampaikan oleh pemerintah Permisi DKI untuk masuk dalam rencana induk transportasi secara keseluruhan di Indonesia. Next. Lebih detail lagi mengenai pembangunan LRT Jakarta. Saat ini, yang tadi sampaikan oleh Pak Dirjen, untuk fase LRT Jakarta dari JIS sampai ke Pagasan II. Sekarang ini merupakan suatu proyek yang sudah dapat perizinan juga dari Kemenhub dan juga dapat PSN, Proyek Strategis Nasional, dan juga sudah dapat keputusan dari Gubernur untuk pelaksanaannya. Saat sekarang ini kami masih berproses untuk proses pendanaan dari proyek fase II ini. Dan sekarang kita lagi mengusulkan kepada DPRD untuk mendapatkan pendanaan di PMD tahun 2023 tahun depan. Semoga semua ini bisa berjalan lancar untuk fase II ini. Dan ini merupakan suatu trase yang bisa membuka dari utara Jakarta ke timur, di mana sekarang ini sudah beroperasi Stadion Jakarta International Stadium yang cukup besar kapasitasnya, dan ini merupakan suatu jalur utama nanti pada saat kita bertransportasi secara massal ke arah stadion nantinya. Dan juga di arah sekitar sunter, dan juga ada permukiman dari keperkantoran di sana. Diharapkan ridership-nya bisa meningkat dari utara ke velodrome, dan juga terintegrasi dengan transportasi Transjakarta. Jadi, Larti Jakarta juga terintegrasi dengan Transjakarta, sehingga bisa terkoneksi dengan seluruh moda yang ada di Jakarta pada saat sekarang ini. Ini adalah suatu skema yang kami akan kembangkan, tidak hanya melalui PMD, tapi juga melalui skema KPDBU atau KPBU atau Overseas Loan. Dan saat sekarang ini juga lagi berproses bagaimana kita mendapatkan persetujuan baik yang ada dari Pemerintah Pusat melalui Kemenhub dan juga Bapak Penas atau Kementerian Keuangan, sehingga kita bisa mendapatkan, menjalankan proyek Larti Jakarta ini dari perencanaan yang kami lakukan saat sekarang ini. Ini kurang lebih detail lagi secara lokasi dan juga rencana stasiun yang akan kami lakukan pada saat nanti beroperasi dari skema dari Raja Wali sampai Halim. Bapak, Ibu, pimpinan Komisi 5 dan juga para anggota Komisi 5, dan ini adalah kami sampaikan performance dari operasi LRI Jakarta yang saat sekarang berjalan, yaitu pada periode Januari sampai Juni tahun 2022, di mana secara ketepatan waktu, secara komersial dari rencana 99 persen, realisasinya 99.7 persen. Jadi hampir semuanya kita realisasinya secara komersial, ketepatan waktu komersialnya sesuai dengan rencana. Secara SPM, dari rencana 99 persen, realisasinya 99.17 persen. Dari pengguna jasa atau ridership, rencana 1.305 penumpang, realisasinya 1.397 penumpang. Realisasi operasi dari rencana 35.120 kereta, realisasinya 35.070 kereta. Ini adalah secara akumulatif dari periode Januari sampai Juni. Next. Itu yang bisa dapat kami sampaikan Bapak-Ibu mengenai secara operasi overall dari performance dari LRT Jakarta. Kalau secara SPM, secara keseluruhan performance kami itu juga melampaui target yang sudah dilakukan. Mungkin terakhir yang bisa kami sampaikan mengenai kendala yang kami hadapi saat sekarang itu, dengan terasa velodrome pegangsaan 2 masih terlalu pendek, sehingga belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, proses pembangunan proyek LRT Jakarta tetap selanjutnya masih terkendala dengan tersedianya pendanaan dan pembiayaan. Yang berikutnya, kita juga secara challenge, karena ada pandemi kemarin, juga banyak hal yang setelah beroperasi secara komersial pada tahun Desember 2019 langsung dihadapi dengan pandemi. Nah, ini juga membuat berapa ridership kami juga masih belum optimal. Dan diharapkan pada tahun 2002 ini kita bisa dapat merecovery secara operasional dan bisa merealisasikan target yang diberikan oleh di sub-DKI terhadap ridership, bisa kami sampaikan. Karena bagaimanapun juga secara keseluruhan LRT Jakarta secara operasional didanai oleh subsidi dari di sub-DKI atau Pemprov DKI yang sehingga kami dapat beroperasi dengan situasi saat sekarang ini. Secara keseluruhan, operasi Jakarta masih mengacu kepada arahan pemerintah baik terkait PPKM pada saat pandemi ini dan juga atas support dan endorsement dari Pak Dirjen Kertapi dari Kemenhub dan juga seluruh stakeholder kami di Pemprov DKI. Itu Bapak Pimpinan yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Henry. Selanjutnya kami persilahkan ke Dirut PT. Marti. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera wakil atas semua. Yang terhormat, Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Pimpinan Komisi 5, juga yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota Komisi 5, yang terhormat Pak Dirjen Kereta Api, juga Dirut Kereta Api Indonesia, yang terhormat Dirut KCI, dan juga Dirut LRT. Saya, Muhammad Effendi, Pak Pimpinan, mohon izin menggantikan Dirut kami yang berhala nadir karena kondisi kesehatan yang kurang baik, takutnya nanti malah membawa hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, dari undangan yang kami dapat mendadak juga, ada empat agenda yang kami baca, Bapak Pimpinan dan juga Bapak Ibu Komisi 5 yang terhormat. Ada empat yaitu jaringan kereta api, satu pertama, kedua tentang teknologi kereta api yang ada di MRT, kemudian ketiga adalah pemenuhan SPM, keempat kendala yang dihadapi. Untuk agenda nomor satu jaringan kereta api, kami memang masih sangat pendek Pak, hanya 16 kilo dibandingin KI, dari Lebak Bulus ke Bunarai. Alhamdulillah saat ini sudah 16 kilo, dan juga memang akan terus ke fase 2, fase 3 itu timur barat, dan juga yang fase 4 dari Faramwati ke Taman Mini Indonesia. Itu agenda ke satu. Kemudian kedua, teknologi, teknologi kami sangat singkat Pak, yaitu kami menggunakan GOA 2, artinya Gate of Automation 2, di mana kereta kami sudah otomatis, tetapi tetap ada masinis yang menjaga jika kondisi emergensi Pak. Jadi di presentasi ini, kami akan lebih banyak menyampaikan agenda nomor tiga pemenuhan SPM, dan yang keempat tantangan yang kami hadapi. Demikian Pak, mohon dicinit. Ya, mohon selanjutnya. Ya Pak, MRT sebagai service provider, provider pemenuhan dalam standar pelayanan minimum. Dasar hukumnya adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta tahun 1995-2019, dan juga Peraturan Menteri Perhubungan nomor 48 tahun 2015. Di situ ada enam kelompok utama, Pak, tentang keselamatan, tentang keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan. Ini akan menjadi SPM stasiun dan sarana. Ada dua, jadi Pak. Jadi baik stasiun maupun kereta kami, Pak. Adalah disiapkan adalah untuk memberikan pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan. Ya, selanjutnya. Selanjutnya. Nah ini Pak, ini sekedar untuk lebih detailnya saja. Jadi dari kesetaraan itu, di MRT itu siapapun bisa naik MRT, Pak. Baik dari mulai pejabat tinggi, sampai kepada katakanlah pegawai terendah. Kemudian teman-teman yang berkebutuhan khusus pun, kami siapkan fasilitas yang sangat memadai, Pak. Jadi mulai dari menggunakan korsi roda, bahkan teman-teman kita yang tunanetra, bisutuli, tetap bisa menggunakan MRT dengan minimum bantuan. Kemudian juga dengan sisi keselamatan, memang ini yang sangat utama di MRT, karena pengguna MRT ini orang-orang yang bukan menjadi pilihan satu-satunya, Pak. Jadi MRT ini penggunanya adalah orang yang punya banyak pilihan. Mereka punya kendaraan pribadi, bisa naik taksi dan lain-lain. Jadi keselamatan ini adalah kunci utama buat kami, sehingga mereka akan tetap naik ke MRT. Di dalam MRT sendiri ada pos P3K, kemudian kita sering melakukan latihan evakuasi, baik dari gempa bumi, kebakaran, teroris, bekerjasama dengan aparat keamanan. Juga sertifikasi layak kebangunan pun kami lakukan, agar keselamatan ini menjadi sangat utama. Kemudian dari sisi keamanan, kami juga menyediakan personil security, yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi melayani penumpang, Pak. Di Indonesia ini, security kita bukan seperti di luar negeri. Kalau security kita juga harus ramah. Tegas tapi ramah. Kalau di luar mungkin mereka bisa sangat tegas, di sini tidak bisa, Pak. Kalau enggak kami akan diprotes oleh pengguna. Kemudian kita juga lakukan inspeksi peralatan-peralatan keamanan secara berkala. Baru-baru ini kami juga sudah memasang X-ray, Pak. Ya sedikit ada hambatan. Kalau Bapak mengikuti berita, namanya peralatan baru, biasanya orang-orang agak merasa terganggu. Tetapi insya Allah ini hanya untuk memastikan bahwa orang masuk MRT benar-benar nyaman. Kemarin pada saat kita lakukan, ditemukan ada peralatan, mohon maaf, ada senjata tajam, Pak. Akhirnya kami sita. Pilihannya mereka naik MRT, boleh terus, tapi pisaunya kami sita, atau mereka dipersilakan keluar dari stasiun. Akhirnya pilihannya mereka keluar dari stasiun. Itu yang kami bisa lakukan, Pak. Kemudian soal kehandalan, inspeksi dan peralatan fasilitas berkala, ini memastikan kondisi layak. Mulai dari PSD, Pak, passenger screen door, itu yang ada pagar di atas rail, itu memastikan orang-orang tidak ada yang jatuh. Kemudian lift, eskalator, mesin tiket, dan lain-lain. Kemudian kami juga memberikan informasi audiovisual di keret stasiun kami. Ada beberapa macam peralatan yang digunakan. Kemudian kenyamanan, Pak. Kenyamanan ini juga menjadi faktor utama dari survei kami untuk pengguna MRT mau naik lagi, Pak. Jadi di situ ada, mulai dari kebersihan, baik mohon maaf dari toilet, ruangan, relak taksi, musola, dan lain-lain, termasuk fasilitas pada saat naik MRT itu, seperti bapak-bapak juga naik pesawat di bisnis kelas, jadi ada untuk game, main game, ada video, gitu kerja-kerja sama. Jadi mereka menggunakan wifi, mereka bisa menikmati perjalanan MRT dengan nyamannya. Kemudian desain bangunan juga memang sudah sesuai dari persyaratan disaratkan. Kemudian kemudahan, kemudian juga penyediaan informasi yang cukup terkait layanan, edukasi penumpang, baik itu informasi langsung di stasiun, maupun menggunakan aplikasi MRT, Bapak. Jadi bisa sebelum mereka naik, mereka sudah tahu apa-apa saja yang ada di situ. Kemudian penyediaan tugas yang cakep dan ramah terhadap kebutuhan penumpang. Sekali lagi Pak, di Indonesia ini orang sudah tahu, kadang-kadang tetap ingin bertanya. Jadi kami menyediakan petugas itu, kadang-kadang memang, mereka sudah tahu itu TVM, kadang-kadang mereka tetap ingin memastikan apakah itu dapat digunakan. Mohon maaf Pak, maksudnya umumnya orang. Jadi gitu Pak. Kemudian penyediaan informasi apeligila terjadi gangguan Pak. Ini kadang-kadang ada gangguan yang diakibatkan oleh MRT, juga akibat dari pihak luar. Di sini ada regulator kontrol Pak untuk memastikan apakah kami ini betul-betul memenuhi standar pelayanan minimum. Jadi kita ada survei capaian SPM setiap bulanan oleh pihak ketiga. Yang lebih, mohon maaf, dia kembali lagi. Ke slide sebelumnya. Kemudian ada pengumpulan dokumen, data pendukung, dari dinas terkait, melakukan survei langsung, dan wawancara kepada penumpang. Kemudian ada capaian SPM teriuluanan. Dilakukan verifikasi hasil penilaian. Kemudian ada klarifikasi hasil penilaian. Dari situlah akan keluar acara capaian SPM. Jadi angka yang akan keluar ini sudah benar-benar angka yang memang independen, Pak. Bukan dari MRT, tetapi dari pemerintah, dari pihak ketiga. Baik, ke slide selanjutnya. Nah ini Pak dapat kami sampaikan, capaian SMM kami di tahun 2019 sampai 2022. Alhamdulillah Pak, kita mencapai selalu 97,22 di tahun 2019 di atas target yang disyaratkan. Kemudian di 2020, 99,1. Kemudian 2021, 99,25. itu memang terdiri dari sarana, stasiun dan sarana, Pak. Jadi semuanya memenuhi. Dari peraturan gemur ini, kami tidak berpuas diri, Pak. Jadi banyak hal-hal yang kami lakukan juga. Kami sudah mulai masuk ke digital service, mulai dari digital station, Pak. Pelayanan juga. Jadi ada digital channel for ticket and lifestyle. Ini dengan menggunakan handphone. Bapak-Bapak bisa tahu apa yang harus dilakukan di MRT, bahkan membeli tiket pun mengenai QRS bisa melakukan dari handphone. Jadi tidak perlu lagi dari kartu MTT yang kita siapkan. Kemudian kita juga ada increase passenger facility yang kami sampaikan tadi, Pak. Di sini kami ada namanya Dina. Ini Dina ini, Pak, produksi dari teman-teman MRT sendiri, Pak. Jadi ini memang hasil karya anak bangsa. Jadi ini untuk tawalnya kami bikin untuk membantu teman-teman yang berkebutuhan khusus. Jadi yang pakai korsi roda, yang tunanetra, mereka ada huruf braille di situ. Tetapi dengan berkembangnya waktu, tadinya kami hanya siapkan di tiga stasiun, ternyata kami bisa kembangkan untuk semua pengguna, Pak. Jadi kami sekarang sudah pasang di tiga belas stasiun. Jadi orang yang baru pertama kalian yang MRT bisa langsung menggunakan Dina ini dan bisa berkomunikasi langsung dengan petugas kami melalui video. Jadi di situ ada petugas kami bisa langsung dengan video atau secara tulisan. Kemudian kami juga memberikan akses untuk pengguna sepeda. Pada saat kemarin pandemi, Pak, di 2020, orang-orang banyak naik sepeda. Di situ kami tawarkan mereka bisa menggunakan sepeda dan membawa sepeda mereka masuk ke dalam MRT untuk stasiun-stasiun tertentu, Pak. Dan juga kami tingkatkan pada saat itu karena adanya pandemi, kami harus berpikir keras karena MRT ini hanya 16 km, Pak. Tetapi kami harus bisa melayani seluruh warga Jakarta yang ada di selatan, Pak. Karena pengguna kami ini banyak di daerah Tambrin dan Sudirman, yang mana adalah pegawai-pegawai. Mereka tinggal di daerah selatan. Sehingga kami bekerjasama dengan kami sebut feeder partnership, Pak. Jadi kami ajak kerjasama dengan PPD. Kami melakukan survei di daerah selatan, perumahan-perumahan yang ada di Sawangan, Depok, Cineri, dan lain-lain. Di situ kami punya datanya, kami serahkan kepada feeder. Mereka yang menjemput langsung ke rumah-rumah, Pak. Tidak hanya dengan PPD, kami ada lima feeder partnership, kami sebut, Pak, satu PPD, yang memang lebih fleksibel keluar masuk daerah Jabotabek. Kemudian dengan Bluebird. Kemudian ketiga, kami juga kerjasama dengan Grab, kalau kami boleh sebut merek. Kemudian yang keempat, kami juga ada yang namanya startup yang kami bantu, Pak. Ada namanya Tebengan. Sehingga kami juga ada nilai ibadahnya, membantu mereka lebih besar, dan kami izinkan menggunakan logo MRT di setiap mobilnya mereka. Kemudian yang kelima, baru-baru ini kami juga buat kerjasama dengan SWOF, Pak. Ini ada, ini feeder dari Singapura. Jadi ini startup dari Singapura pertama kali dia buka di Indonesia, di Jakarta. Nah ini sangat membantu, karena ini akan lebih berkelanjutan, Pak. Karena upaya awal yang memang keras buat kami, tetapi ini menghidupkan mereka juga memberi feeder tambahan kepada MRT. Alhamdulillah setiap saat ini naik terus, Pak. Karena kami, kampanye yang kami sampekan adalah walaupun Anda bisa naik MRT dari manapun Anda berada. Jadi kita jemput dengan lima sistem ini. Dan ini juga akan terus bertambah, Pak, insya Allah. Ya, selanjutnya. Nah ini, Pak, ini juga maintenance menjadi tulang punggung untuk mencampaian SPM. Jadi, maintenance ini yang memang harus kami kuatkan. Kalau dulu kan di Indonesia orang bisa bangun, tetapi tidak bisa merawat. Di MRT kami tidak ada istilah itu, Pak. Perawatan juga jadi utama, karena on-time performance MRT adalah yang utama. Kalau tidak, kembali lagi, Pak. Penumpang mungkin tidak akan naik MRT, kalau tidak ada kepastian dari waktu. Di situ yang kami pegang, Pak. Kenyamanan, ketepatan waktu, karena rata-rata yang naik MRT ini banyak orang-orang bisnis juga, Pak, di tahun 2019. Jadi, ini perawatan memang kami jaga sedemikian rupa. Dan juga di MRT ini, Pak, kebetulan dari jumlah karyawan MRT, 80 persen adalah milennya. Mereka usianya di bawah 30-an tahun, di mana ya kebetulan saya paling tua mungkin, Pak. Saya umurnya 58. Mereka akan sangat mudah diarahkan, Pak. Jadi, kita kasih tantangan, mereka akan kerjakan dengan sebaik mungkin. Kalau untuk urusan digital, untuk urusan yang lain-lain, mereka akan sangat semangat. Ini yang membuat saya lebih semangat lagi untuk berkerja MRT dan kami juga pimpinan karena mereka selain muda, juga pintar-pintar, Pak, dan kreatif. Selanjutnya. Nah, ini, Pak, tantangan yang kami hadapi. Ini bukan curhat, tapi inilah yang jadi tantangan kami, Pak. Pertama adalah keterbatasan lahan fasilitas park and ride, Pak. Ini kan di Jakarta memang ini sesuatu barang yang mahal sekali. Jadi, dari mulai saat MRT sudah selesai dibangun, rencana park and ride ini bisa di mana-mana. Ternyata tidak mudah, Pak. Kita sudah coba kerjasama dengan pihak swasta, tapi sebagian besar merasa tidak menarik. Karena ini kan ke park and ride ini harusnya pembayaran parkirnya saat itu dengan sangat rendah, 15 ribu, 10 ribu untuk satu hari. Kalau tidak, orang tidak akan mau parkir di situ, Pak. Nah, ini kita sudah terus dapat bantuan dari Bapak-Bapak dari Kemenhub, dari Pemprov, tetapi memang sangat terbatas. Ada, Pak, tapi tidak banyak. Tapi ini trust terus kami lakukan. Terobosan kami lakukan adalah di Lebak Ulus kami mengajak mitra-mitra swasta, Pak. Jadi, ada beberapa mungkin yang punya lahan. Kami ajak kerjasama daripada nganggur. Kita ajak mereka untuk memberikan lain mereka untuk digunakan sebagai tempat parkir. Dan juga kami juga sempat kerjasama dengan ada perusahaan digital yang orang bisa mencari tempat parkir di mana dekat MRT Lebak Bulus maupun Vanuwati. Itu, Pak. Kemudian keterbatasan lahan untuk fasilitas shelter, Pak. Pengaturan pengendapan integrasi mitra transportasi pengumpan MRT. Jadi, kayak Ojo, Bluebird, ini sangat terbatas. Akhirnya kami punya kebijakan mereka enggak boleh mohon maaf, Pak, pakai bahasanya itu ngetem, gitu. Jadi, mereka hanya pick and drop. Untuk mereka berlama-lama di situ, tidak kami izinkan karena akan membuat kemacetan. Jadi, pick up and drop. Kemudian, ada perubahan pola kerja masyarakat di mana sebagian penontonan belum sepenuhnya menerokan pola WFO, Pak. Jadi, di Sudirman Tamrin itu, Pak, kantor-kantor itu sudah merubah cara kerja mereka. Sebagian besar sudah tetap menggunakan 50% work from home. Karena ini juga dianggap lebih efisien. Bahkan di MRT pun kami tadi dari sewa tiga lantai, hanya saat ini kami hanya menyewa dua lantai. Jadi, karyawan itu dapat bergiliran masuk ke kantor. Kemudian, juga kami mohon dukungan untuk kebijakan penggunaan public transport, Pak. Kebetulan, kami memang dulu lama di luar, Pak, di luar negeri, Pak, kerja. Jadi, banyak berikusi juga. Kalau di luar itu, memang program apapun untuk MRT itu kita lakukan tidak banyak mendorong. Jadi, belajar dari operator-operator luar negeri itu ada dorongan pemerintah, Pak. Dalam hal ini mungkin agak sedikit paksaan dengan menggunakan beberapa hal seperti genap ganjil ini sangat membantu, Pak. yang kami usulkan adalah menaikkan tarif parkir di daerah Suriman Tamrin, memperkecil ruang parkir, kemudian penerapan IRP, Pak, seperti di Singapura, gitu kan. Kemudian, ada reroute di daerah-daerah selatan ini, kemudian ada jalur sepeda, Pak. Kalau memang diizinkan itu di daerah Sumatupang itu banyak perusahaan asing yang orang-orang asing. Tapi, mereka tidak berani naik sepeda karena di situ sangat berbahaya. Nah, itu kalau disediakan, mereka bisa akan naik MRT, Pak, untuk ke situ. Jadi, ini dukungan yang kami, ini sudah kami sampaikan juga ke Pemprov DKI, Pak. Cuma memang butuh waktu. kemudian beberapa contoh kebijakan transport demand manajemen yang dapat di ruang pemerintah untuk menarik pengguna transportasi pribadi, pindah ke transport umum. Ini kan tidak bisa dirayu-rayu saja, Pak. Jadi, ada sedikit maaf, 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 izin, agak sedikit dipaksa agar di Jakarta ini jalan tidak begitu macet, polusi berkurang, Jakarta bisa langit biru. Mungkin pengembangan transportasi publik yang komplement antara route-based dan rail-based, accessibility. Saat ini dari Pemprov DKI sudah membantu juga pedestrian, Pak. Kalau Bapak lihat, pedestrian sekarang itu sudah mulai dikerjakan di daerah Sudirman yang menuju ke stasiun MRT. Kemudian, pengembangan simpul transportasi yang didukung feeder dan fasilitas parkir. Kemudian, sistem tarif dan integrasi pricing policy. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, Bapak pimpinan. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, Pak Dirut, memang butuh dipaksa, tapi sebenarnya tidak perlu dipaksa kalau Bapak bisa menyiapkan layanan moda transportasi yang nyaman, aman, dan terkoneksi dijamin tepat waktu. Pasti orang datang, Pak, walaupun Bapak tidak paksain. Yang persoalan di situ, Bapak sudah siapkan itu, tidak? Insya Allah tidak, Pak. Ya, kan? Kemudian, selanjutnya, Pak Dirut, PT KCI, kami persiapkan, Pak, highlight-nya saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Baru'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 5 DPR RI dan seluruh anggota Komisi 5 DPR RI, Pak Dirjen, Perketapian, Kemenhub, Pak Dirut KCI, Pak Dirut LRT dan Pak Direktur Operasi MRT dan seluruh peserta hadirin di RDP siang hari ini. Baik, Pak, kami dari KCI akan menyampaikan beberapa hal yang menyangkut. Tadi sebagian besar sudah disampaikan secara regulasi dari Pak Dirjen Perketapian dan kebijakan teknis karena kami adalah salah satu anak perusahaan dari KCI. Tadi Pak Dirut KCI sudah menyampaikan sehingga kami hanya menambahkan. Tapi sebelumnya kami mohon izin Pak Pimpinan akan menyampaikan sedikit video biar ada gambaran bagaimana KCI dalam hal menyiapkan sarananya KRL ini setiap hari sedikit ada gambaran. Silahkan mohon izin Pak Pimpinan. ini dipok kami, Pak. Di Depok, Pak. 26 hektare. Dipo Bogor ini, Pak. Di tempat perawatan kami, Pak. di tempat perawatan kami, Pak. Terima kasih. 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 tahun malah ada yang hampir 50 tahun ya kami mengoperasikan 94 trendset per day 94 trendset 94 trendset itu melayani 1064 KA per hari lanjut ini beberapa tipe KRL Pak jadi kalau Bapak Ibu sering lihat disinilah ada 8 tipe KRL yang sudah didatangkan ke Indonesia yaitu 205 GR 6000 Tokyo Metro 205 GR yang terbaru 8500 8000 203 7000 dan 05 semuanya ini masih beroperasi Pak jadi kadang-kadang orang Jepang kalau pengen tahu sejarah perkereta apiannya dan termasuk teknologinya yang tenaga-tenaga mudanya itu dikirim ke kami Pak untuk melihat bagaimana pengembangan teknologi di Jepang bisa dilihat di Indonesia lanjut ini kami melakukan beberapa maintenance dari harian sampai overhaul ini dengan menggunakan dengan tentunya perusahaan yang dipercaya oleh Jepang ya dimana sarana atau KRL yang dirawat itu sampai saat ini masih bisa beroperasi dengan baik sehingga beberapa kali Jepang melakukan kunjungan ke kami bagaimana maintenance yang dilakukan oleh kami ini kok bisa membuat keandalan ini masih bisa dipertahankan di atas 30 tahun lanjut betul Pak karena tidak ada ini dipaksa dan Alhamdulillah Pak SDM kami sangat terampil kita training ke Jepang maupun di dalam termasuk ke INKA juga sehingga kami bisa merawat dengan kondisi yang sangat terbatas Pak ini depo-depo kami Pak depo-depok depo-bogor depo-bukit duri dan balai asemanggarai Pak tentunya yang terbesar ada di depo-depok tadi yang sedikit tersampaikan di dalam video itu luasnya 26 hektare semua jenis maintenance ada di depo-depok lanjut ini tenaga-tenaga kami khususnya di bidang maintenance ada 553 orang dan Alhamdulillah Pak tadi sertifikasi banyak yang kita raih baik quality maupun individu sehingga kemampuan mereka cukup diakui dan kami bisa membantu tenaga-tenaga kami ini di KCIC di LRT Jabodebek dan tentunya di KHI Pak di KI Group lanjut ini peralatan-peralatan yang telah dimodernisasi lanjut aja lanjut ini peralatan nah ini Pak kondisi penumpang kami Pak bahwa di tahun 2019 itu kita sudah mengangkut dalam satu tahun 337 juta orang tetapi masa pandemi mengalami penurunan yang sangat di angka 40% dibanding 2019 dimana target kami di tahun 2022 itu di angka 210 juta orang Pak ini harapan kami dengan pandemi yang semakin membaik artinya kelonggaran-kelonggaran yang dikeluarkan oleh Pak Dirjen Perketabian memberikan ruang terhadap peningkatan penumpang harapan kami penumpang ini kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama Pak lanjut nah ini tantangan kami Pak pimpinan bahwa kita sudah ditargetkan oleh kementerian ya lewat pementeri perhubungan Pak Budi Karya selalu bagaimana pengembangan infrastruktur yang ada yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen itu KCI bisa mengangkut 2 juta penumpang per hari di wilayah Jabodetabek tentunya KCI akan menyesuaikan menyalaraskan program-programnya terhadap tantangan tersebut Pak lanjut dan ini Pak tantangan yang perlu kami sampaikan disini tadi jadi usia atau umur dari KRL kami itu di atas 30 tahun semua Pak dimana yang dioperasikan di Indonesia di 1 sampai 10 tahun 89 persen ya terus di 11 sampai 20 tahun yang dioperasikan di kita 11 persen Bapak bisa melihat di grafik apa yang kedua ya dimana usia 30 sampai 39 tahun itu 77 persen Pak dari dari manufaktur ya usia 40 sampai dengan 49 49 tahun 10 persen dan umur 50 sampai dengan 59 tahun itu 10 persen Pak nah ini yang tantangan yang memang perlu ada modernisasi atau penemajaan terhadap KRL tersebut Pak betul Pak jawab lanjut ini Pak bagaimana tantangan kita mempertahankan bahwa KRL ini bisa beroperasi dan tentunya keberlanjutan mengoperasikan KRL ini dimana kita ada tiga apa tiga rencana strategis yang pertama mereplacement artinya mereplacement itu mengganti mempertahankan KRL yang sudah beroperasi 1150 ini agar tidak berkurang tentunya ada dua beberapa skema ya dengan pengadaan baru maupun KRL yang bukan baru hal-hal yang seperti ini perlu dukungan dari dari pemerintah tentunya dalam hal kebijakan terhadap pengadaan KRL di KCI lanjut lanjut ini proses kedatangan KRL di tempat kami Pak jadi KRL bukan baru ini mulai datang di tahun 2009 sampai kenapa berjumlah sampai 1150 jadi hampir tiap tahun mendatangkan dari dari Jepang KRL bukan baru lanjut ini yang yang tadi saya sampaikan bagaimana pemenuhan atau modernisasi KRL yang sedang kami operasikan lanjut nah ini Pak perlu kami sampaikan Pak jadi kami mulai mengoperasikan KRL di Jogja Solo itu tahun 2021 yang diresmikan oleh Pak Jokowi Pak setelah dibangun infrastrukturnya oleh Pak Dirjen dengan dukungan KAI tentunya Pak kami mulai mengoperasikan satu tahun dan ini dampaknya luar biasa di Jogja Solo baik terhadap stimulus pendapatan dunia usaha di wilayah Jogja Solo maupun perbaikan pendapatan rumah tangga dan peningkatan sejataan ini data-data yang kami ambil dari data resmi yang dari BPS Pak saya kira itu Pak yang dapat kami sampaikan dari KCI mohon maaf sebelumnya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Ropik Pak Dirut PT KCI ini bukti Pak bahwa memang kita di Indonesia ini hebat-hebat bayangin aja kalau pembuatnya harus belajar sama Bapak secara maintenance-nya baik Bapak Ibu sekalian demikian pemaparan dari Mitra Komisi 5 Pak Dirjen Kereta Api dan para Dirut selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada anggota Komisi 5 untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pendalaman atas apa yang dipaparkan tadi untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada Bapak Bob Andika dulu terus Pak Sudewo silakan Pak Aduh saya berharap nomor 2 yang saya hormati pimpinan Komisi 5 berserta seluruh teman-teman Komisi 5 yang saya hormati Pak Dirjen Perkereta Apian berserta Direktur KAI Direktur LRT MRT sama KCI saya langsung saja Pak tadi apa yang seperti Bapak jelaskan Pak Pak Dirjen bahwasannya dengan dibangunnya banyak sarana Perkereta Apian ini ini salah satu untuk sebagai penghubung kononibilitas antar suatu daerah saya langsung dulu nih Pak ke daerah saya dulu nih saya ini ada saya lihat ini jalur KABinje Besitang Seliput nih Pak kita dukung ini Pak sangat dukung atas pembangunan dan telah selesai pembangunan ini dan kita dukung segera cepat ini jalur ini supaya cepat dioperasionalkan Pak tapi sebelum dioperasionalkan harus betul-betul dulu dicek Pak karena ini sudah lama ini tidak digunakan Pak saya dengar sudah banyak hilang-hilang alat-alat kelengkapan relnya itu Pak dan sekarang banyak juga sudah kena banjir ini dia jadi ini tugas yang berat bagi Bapak kita semua mendukung supaya apa yang telah Bapak rencanakan terhadap pembangunan di Sumatera Utara itu terhadap Perkereta Apian segera untuk dioperasionalkan Pak dan saya dengar tadi dari Pak Dirjen dan Pak Direktur Prasarana bahwasannya ini segera akan dioperasional kita dukung Pak supaya ini dulu dioperasionalkan Pak terus selanjutnya kalau untuk para Direktur yang hadir hari ini kalau saya tidak masuk ke dalam bicara untung dan rugi Pak itu urusan Bapak dengan BUMN Menteri BUMN tapi saya ingatkan sini Pak hadirnya Bapak di sini tetap kita ingin mengingatkan untuk selalu untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penumpang Pak itu yang utama jangan kita pikirkan hanya kejar target-target untuk proses-proses untuk berapa gimana supaya penumpang itu banyak untuk menaiki alat transportasi Bapak tapi keselamatan dan kenyamanan itu penting Pak karena masyarakat sendiri kalau tahu dia ini nyaman dan ini selamat alat transportasi Bapak itu akan tersendirinya masyarakat ingin menaiki itu yang kedua Pak tadi saya tidak setuju dengan ada beberapa pendapat-pendapat Bapak Direktur dari BUMN ini mengenai tadi katanya undangan ini diterima secara tiba-tiba ini kan namanya kasihan kita tengok Pak Dirjen kita tadi dia nyandar-nyandar terus karena undangan ini kata tiba-tiba Bapak kalau sebagai ya sebagai pelaksana transportasi ini masal termasuk masal Pak Kereta ini kapanpun undangan yang dikirim itu memang Bapak harus siap kenapa karena kalau terjadi apa-apa terhadap transportasi yang Bapak laksanakan yang pertama yang jadi sasaran masyarakat itu adalah Kementerian Perhubungan salah satunya Direktur Perkereta Apian jadi tadi saya kurang setuju nih Pak karena undangan tiba-tiba kapanpun kalau diundang Bapak siap kalau terjadi apa-apa tadi terhadap alat transportasi Bapak ini kan harus Bapak tiba-tiba juga diundang tanpa diundang pun dihubungi pun harus Bapak siap karena ini iya ini masalah keselamatan ini Pak tidak mesti dengan undangan nah mungkin itu aja pimpinan karena tadi saya kasihan dengan Pak Dirjen nih sebentar lagi pensiun nih Pak karena serang terus kan kasihan kita ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan saya ucapkan terima kasih Pak pimpinan karena saya nomor satu iya sesuai dengan jumlah kursinya Pak jadi kita kasih nomor satu kalau saya kasih Pak Sudewa duluan biasanya dihabisin semua pertanyaannya makanya Bapak duluan saya kasih saya akan Pak Sudewa Pak hisap-hisap paham gak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pimpinan yang saya hormati kawan-kawan Komisi V yang saya banggakan Dirjen Kereta Api Dirut Kereta Api Indonesia Dirut KCI Dirut MRT dan LRT dengan seluruh jajaran yang berkesempatan hadir pada kali ini kali ini adalah rapat fungsi dari anggota DPR RI yaitu pengawasan bukan rapat fungsi anggaran ya rapat fungsi pengawasan jadi baik kalau yang hadir di sini ini memang semua stakeholder yang mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menjalankan transportasi perkereta apian pengawasan yang dimaksud utama adalah bagaimana kerja dan kinerja semua stakeholder ini dalam memberikan pelayanan transportasi perkereta apian kepada masyarakat tadi benar dijelaskan oleh Dirjen berhubungan Dirjen Perkereta Apian bahwa tolok ukur kinerja itu diantaranya adalah soal keselamatan soal pelayanan tapi ada satu hal yang perlu mendapatkan perhatian yang ini juga menjadi tolok ukur mestinya yaitu soal harga atau tarif anggutannya tarif transportasinya harga tiketnya begitu tidak dimasukkannya sebagai harga tiket ini juga ada sesuatu pertanyaan mengapa tidak dimasukkan gitu kan tapi meskipun tidak dimasukkan harga tiket itu bisa diketahui dan dikontrol secara langsung oleh masyarakat oleh publik di perkereta apian kita kritisi soal harga tiket itu sudah sangat bagus terjangkau oleh masyarakat sangat memprihatinkan yang terjadi pada transportasi udara sangat memprihatinkan harga tiket pesawat itu sangat mahal mengalami peningkatan yang sangat signifikan di luar dari jangkauan masyarakat kalau di kereta api itu saya memberikan apresiasi baik itu yang dikelola oleh KAI baik itu dioperasonalkan oleh KCI MRT dan LRT itu harga tiketnya sangat bagus kemudian saya ingin masuk pada target kinerja perkereta apian yaitu masalah keselamatan keselamatan ini merupakan faktor yang sangat penting dari segala aspek yang ingin kita capai bahwa keselamatan ini merupakan aspek utama dan yang pertama untuk mendapatkan perhatian keselamatan perlintasan sebidang itu masih sangat memprihatinkan undang-undang nomor 23 tahun 2007 dan peraturan menteri tahun 2018 perlu mendapatkan satu kritikan ya perlintasan sebidang ini dibebankan atau ditanggung bersama-sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara logika pemerintah daerah ini mestinya tidak mendapatkan beban untuk menjamin atau menyiapkan segala sesuatu dan bertanggung jawab terjadinya keselamatan atau tidak terjadinya kecelakaan di perlintasan mengapa demikian karena jalur kereta api ini kan jalur khusus yang direncanakan dan dibangun oleh kementerian perhubungan oleh pemerintah pusat menentukan jalurnya menentukan titik-titik persidangan persidangan apa itu persimpangan sebidang itu kan juga ditentukan oleh pusat pemerintah daerah itu hanya menerima sesuatu yang sudah jadi itulah diterima keadaan oleh pemerintah daerah pemerintah daerah tidak akan bisa berbuat apa-apa mestinya terhadap hal ini dan mestinya tidak diberikan beban untuk itu gitu kan tapi mengapa diberi beban gitu kan bahwa keselamatan itu merupakan keselamatan di perlintasan kereta api sebidang merupakan bagian juga dari tanggung jawab pemerintah daerah gitu ini menjadi satu pertanyaan besar jadi mestinya kereta api termasuk sistem keselamatan perlintasan sebidang itu satu kesatuan manajemen yang dilakukan oleh Direkturat Jenderal Perkereta Apian itu sampai hal ini tidak tuntas kalau Dirjen Perhubungan Dirjen Perkereta Apian tetap berlindung pada payung hukumnya yaitu undang-undang itu kan tetapi ini perlu dilakukan satu evaluasi oleh Dirjen Perkereta Apian termasuk juga bahwa perasarana Perkereta Apian badan kereta api badan perkereta apian itu lintas perkereta apian ril kereta apinya kemudian fasilitas perkereta apian termasuk sinyal dan juga alat komunikasi semuanya itu kan milik negara milik negara kemudian oleh pemerintah perawatan pemeliharaan dan operasionalnya diserahkan kepada kereta api Indonesia melalui mekanisme AIMO melalui mekanisme AIMO kemudian besaran AIMO itu ditentukan oleh Menteri Perhubungan sebagai pedoman untuk dilakukan perawatan pemeliharaan dan operasional kepada kereta api Indonesia itu ini merupakan sesuatu yang penting untuk dicermati mengapa karena kalau AIMO-nya ini rendah besaran AIMO-nya itu ternyata jauh di bawah daripada kebutuhan ini bisa berimplikasi terhadap faktor terjadinya kecelakaan kalau dari Direktur KCI tadi menyampaikan bahwa umur rel kereta api 100% di atas 30 tahun 100% di atas 30 tahun ada sedikit yang sampai 40 sampai 50 tahun begitu tetapi perasarana kereta api yang dalam pengelolaannya oleh kereta api Indonesia ini interupsi Pak ini ketuanya enggak ada itu sudah lanjut saja ketua saya sudah diamanahkan tadi ya dari sini saja dulu Bapak-Bapak ini kan bicara dengan pemerintah bicara dengan mitra kerja yang diamanatkan kepada kereta api Indonesia umur umur relnya itu banyak sekali yang di atas 100 tahun di atas 100 tahun ya itu kan sangat membahayakan seperti yang terjadi kecelakaan lalu kecelakaan kereta api diberbes karena ambrolnya jembatan kereta api kemudian anjloknya kereta api ini kan karena faktor badan kereta api yang bisa saja faktor pemeliharaannya menjadi tidak intensif oleh karena AIMO-nya rendah AIMO yang rendah ini dari tahun ke tahun kalau saya membaca berita itu Pak di media sosial dari tahun 2015 AIMO itu mencapai hampir 70% dari kebutuhan 2016 turun menjadi 40 sekian dan turun-turun terus sampai dengan 2021 hanya mencapai 25% kebutuhan kita lihat backlognya itu hampir 10 triliun atau sekitar 10 triliun kalau hal yang semacam ini terjadi terus-menerus ya kan hal yang semacam ini terjadi terus-menerus tentu pemeliharaan perawatan dan juga kerja kinerja operasionalnya menjadi sangat rendah ini membahayakan akan menjadi faktor terjadinya kecelakaan perekretahapian terlebih dari situ dibebankan untuk mengembalikan sebesar 75% dari AIMO 75% dari AIMO yang namanya TAC itu ya kan sudah sedikit yang diberikan tetapi diberikan beban 75% memang logika sederhananya gampang karena operator itu menggunakan prasarana kereta api ya dia harus membayar satu kewajiban tapi kalau AIMO-nya hanya sedikit apalagi dipukul dengan situasi kondisi COVID dua tahun terakhir ini 2020 2021 meskipun terpukul dengan kondisi pandemi COVID-19 dua tahun ini tetapi saya melihatnya baik KCI kereta api Indonesia ya dengan situasi normal sekarang ini tidak mengambil satu momentum tidak mengambil momentum untuk kepentingan sebiak dengan meningkatkan harga tiga tidak momentum sebiak itu dilakukan diambil oleh 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 maskapai oleh airline pesawat udara diambil di sana tapi oleh kereta api tidak ini kan sesuatu hal yang perlu diapresiasi oleh pemerintah kalau tidak mau mengambil momentum itu tidak mendapatkan satu pendapatan lebih untuk menutup dari ketidaksehatan keuangan akibat pandemi COVID-19 masa AIMO juga diberikan yang rendah bila mana perlu ada strategi atau kebijakan dari perkereta apian untuk memberikan satu keperpihakan dalam rangka menyehatkan kembali karena menyehatkan kembali operator kereta api itu juga dalam rangka meningkatkan kinerja pencapaian kinerja diantaranya adalah apa diantaranya adalah keselamatan dan pelayanan jadi ini sesuatu yang perlu dipikirkan memang semua stakeholder ini hadir di sini leading sektornya dirjen perkereta apian tetapi apakah hadirnya secara fisik ini dalam perjalanan kerja dan kinerja sehari-hari juga dilakukan satu koordinasi dan konsolidasi sedemikian rupa supaya ada satu simbiosis mutualisme antara pemerintah dengan operator atau tidak begitu kan kalau terjadi backlog yang sangat tinggi Pak apakah operator ini diberi kesempatan untuk melakukan tagihan ini pertanyaannya kalau tidak diberikan satu tagihan ya bisa saja ini BUMN kita yang melakukan operator kereta api akan suram masa mendatangnya beban hutang yang akan dia tanggung akan menjadi sangat besar gitu jadi ini perlu apakah perlu ada peningkatan IMO saya kira perlu tapi apakah perlu seseknikan sebesar sekian prosen targetnya apa mencapai 100% mungkin juga tidak tapi kan ada satu strategi ya bagaimana untuk meringankan mereka kebijakan kebijakan misalnya untuk angkutan barang per kereta apian ada subsidi bahan bakarnya sebagaimana subsidi transportasi darat misalnya seperti itu kemudian dipo balang milik negara keserahkan saja kepada operator untuk menjalankan dengan satu kebebas apa PNPB maupun pajak ya kan sehingga dia bisa sehat karena perekonomian kita berbicara dalam konteks pembangunan nasional itu tidak hanya dari satu sisi berapa besar pendapatan negara tetapi bagaimana satu perekonomian secara nasional itu bisa berjalan karena perkerungkungan itu satu kebijakan berdampak terhadap kebijakan yang lain ini mata rantai perekonomian perlu diciptakan supaya tidak hanya satu sisi bagaimana mendapatkan hal itu saja jadi saya mengingatkan kepada pemerintah jangan membuat satu kebijakan peraturan atau regulasi yang sekiranya itu hanya menguntungkan satu sisi pemerintah harus menguntungkan operator harus menguntungkan masyarakat perlu ada satu evaluasi Pak tentang AIMO ini kami memprihatinkan kalau turun dalam satu tahun dua tahun atau tiga tahun itu mungkin masih ada satu toleransi barangkali ada sesuatu penyusuan-penyusuan tapi kalau turun terus begitu siapa yang akan bertanggung jawab dan apakah memang backlog itu boleh ditakehkan gitu kan jadi perlu ada satu kemudian juga saya mendengar dengar dari media sosial saya kan hanya tahu dari media sosial berkali-kali rapat dengan menteri berhubungan termasuk juga RTP dengan dirjen berkereta apian tidak pernah tersampaikan tapi saya justru tahu dari media sosial bahwa ada rencana pemindahan stasiun antar kereta api jauh yang gambir akan dipindah ke Manggarai ini menjadi polemik mengapa karena yang Manggarai sekarang saja untuk melayani KRL itu saja kreditnya luar biasa apalagi nanti kalau semua dipusatkan di situ akses menuju ke situ itu bukan sesuatu yang mudah bukan sesuatu yang mudah dan apakah perencanaan pemindahan dari gambir ke Manggarai itu merupakan satu master plan dari pembangunan daerah khusus ibu kota Jakarta atau tidak kalau tidak ini menjadi sesuatu yang tidak akan bisa terwujud mengapa karena akses menuju ke sana itu melalui jalan DKI sudah saya tanyakan kepada kementerian PUPR dirjen binamarga bahwa tidak ada jalan nasional yang menjadi akses untuk ke Manggarai tidak ada semuanya adalah jalan provinsi DKI nah kalau jalan provinsi DKI ini untuk pelebarannya kan bukan sesuatu yang mudah dan apakah itu juga termasuk suatu perencanaan dari DKI untuk melebarkan jalan itu kalau tidak asesnya tidak memadai mengapa harus dibuat di situ harus dimanggarai lagi-lagi ada persoalan sosial kriminal yang sering terjadi tawuran di sana jadi dan ini saya ingatkan kepada KCI kepada KI MRT LRT dan termasuk Dirjen Perekretapian sudah dilakukan satu studi atau belum dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ini kalau Ibu Kota Negara ini berpindah ke Kalimantan Timur tentu akan menjadi situasi yang sangat berbeda kondisinya sangat berbeda jangan mempunyai blueprint terhadap masing-masing si institusinya tapi tanpa melihat akan terjadi satu perubahan situasi blueprint yang sudah direncanakan kemudian akan dibangun dengan kurun waktu tertentu target waktu tertentu tapi pada saatnya itu terjalisir secara fisik pemanfaatnya menjadi minim okupasinya rendah oleh karena terjadi perubahan situasi dengan dampak dari pemindahan Ibu Kota Negara hal yang semacam ini sudah dilakukan studi atau tidak itu MRT saya lihat ada pembangunan baru dari Bundaran Indonesia ke kota dan seterusnya itu kan perlu juga dilihat bagaimana situasi dan kondisi yang akan terjadi nanti terus juga saya juga saya lihat dari perkataan ini perlu ditingkatkan kreatifitasnya dan inovasinya bahwa transportasi perkeretapian ini menjadi transportasi masal yang sangat bagus sangat primadona efektif dan efisien tapi bila mana ini semua jaringan semua zona-zuna yang punya potensi perekonomian itu terlayani oleh transportasi perkeretapian kalau itu tidak terlayani oleh transportasi perkeretapian perlu ada satu kreativitas dan inovasi dari dirjen perkeretapian supaya semua jaringan perkeretapian yang akan dibangun itu tidak menjadi beban APBN dengan model apa dengan model KPBU banyak KPBU banyak investor yang tertarik untuk pembangunan jalan tol saya yakin tertarik juga untuk investasi di perkeretapian hanya persoalannya sekarang ini oleh Direkturat Jenderal Perkeretapian tidak pernah melakukan studi terhadap ruas-ruas tertentu yang akan punya potensi untuk menjadi transportasi perkeretapian kalau itu dilakukan studi oleh kereta oleh Dirjen Perkeretapian kemudian hasil studi itu datanya itu dilakukan market zoning ditawarkan kepada investor-investor diyakinkan kepada mereka barangkali itu juga tertarik tetapi lakukan studi dulu Pak supaya tidak memberikan beban kepada APBN kemudian kepada Dirjen Perhubungan Dirjen Perkeretapian jadi subsidi perintis dan PSO itu coba dilakukan satu kajian apakah ini sudah tepat sasaran atau tidak ataukah perlu ditingkatkan subsidi perintis atau PSO atau justru harus dihilangkan selama ini Perkeretapian belum pernah melakukan kajian terhadap hal itu jadi saya lebih setuju kalau misalnya semuanya itu diserahkan kepada masyarakat dengan jangka sehingga semuanya itu tidak akan memberikan beban kepada APBN tapi kebijakan bahwa subsidi perintis atau KPSO ini dilanjutkan atau tidak perlu ada satu kajian rekomendasi dari Dirjen Perkeretapian jadi membuat satu transportasi Perkeretapian secara mandiri itu sesuatu yang penting dalam kontak kita berbangsa dan bernegara tetapi kalau kita memang ada satu kebijakan untuk keperbiakan terhadap masyarakat kecil dalam rangka melayani transportasi umum itu juga sesuatu yang bagus tetapi kan perlu dikaji ketepatannya jadi saya kira itu pimpinan dari saya saya kira sudah cukup semua saya minta betul kepada Pak Dirjen Perkeretapian sebagai ledik sektor lakukan koordinasi dan konsolidasi supaya ekosistem transportasi Perkeretapian ini betul-betul berjalan dan terwujud semua pihak itu bisa mendapatkan satu kenikmatan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan dan satu pihak pun yang akan rugi di kemudian hari saya kira begitu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak Sudewo lain kali Bapak saya kasih tempat di depan sini biar kayak pemaparan panjang baik Pak selanjutnya saya persidakan ke Pak Hamka BKD siap-siap Pak Bakri baik terima kasih pimpinan pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati dan saya banggakan Pak Dirjen Perkeretapian Direktur Utama KAI dan para Operator Kereta Api Indonesia Pertama tentu mari kita apresiasi semua upaya-upaya yang Kementerian Perhubungan lakukan dalam meningkatkan layanan transportasi masal utamanya di sektor Perkeretapian Angkutan masal ini tentu kita berharap banyak karena inilah salah satu angkutan yang benar-benar dibutuhkan di masyarakat tapi namun demikian saya tujukan kepada Dirjen Perkeretapian saya melihat gini Pak coba diluruskan dulu berdasarkan apakah itu Kepres penugasan dan sebagainya mengenai aksi korporasi dari Perkeretapian ini aksi korporasi yang saya maksudkan disini adalah bagaimana hubungannya dengan Perkeretapian Direktur Kereta Api Indonesia apakah di dalam laporan keuangan semua itu terkonsolidasi dalam Kereta Api dalam PT Kereta Api Indonesia Saya lihat Kereta Api Indonesia diberi penugasan kemana-mana MRT tadi statusnya sebagai apa sebenarnya dia operator MRT dimana letak hubungannya aksi korporasi masing-masing ini kenapa ini saya ingatkan kami dan masyarakat pun harus tahu sebenarnya taruhlah MRT yang sampai sekarang mudah-mudahan cepat dipungsikan MRT itu pemegang saham siapa sih ada Jekpro Jakarta dan sebagainya tadi ada penjelasan harus ada izin dari BUMD pada unsah milik daerah kali ya apa ya ini apa hubungannya nih semuanya aksi korporasi ini harus jelas apakah bermuara semua konsolidasi keuangan itu ada di PT kereta api Indonesia MRT juga tidak disebut-sebut di sini apakah bisa sama kalau kita memberikan izin konsesi kepada pemegang jalan tol apakah sama itu ini harus jelas kepada pemerintah kalau ini semua terbuka bahwa siapa sih yang bertanggung jawab di dalam pengoperasian MRT siapa yang bertanggung jawab dalam peroperasian LRT siapa yang bertanggung jawab di KCI apakah ini anak-anak perusahaan dari kereta api Indonesia ini ini Pak perlu saya dengarkan nanti walaupun bukan jawabannya hari ini silakan aja agar memperjelas tugasnya masing-masing MRT di sini saya tidak lihat penugasan kereta api Indonesia apa koordinasinya dengan MRT apakah MRT itu adalah konsesi atau apa diberi kewenangan berdiri sendiri atau tidak konsolidasi keuangannya seperti apa nah kalau kami tahu misalnya MRT satu perusahaan yang diberi license yang diberi konsesi selama berapa tahun sama kalau kita bicara jalan tol sekarang ini saya tidak tahu semua apa namanya kereta api Indonesia diberi penugasan berdasarkan perpres nomor sekian sekian ini penugasannya seperti apa ya Pak kalau ini semua sudah jelas maka kita juga mudah di dalam mengendalikan atau melakukan pengawasan nanti saya tegur LRT kenapa uji coba tabrakan saja dilakukan sudah uji coba kapan jalannya uji cobanya sudah Pak tapi uji coba tabrakan gitu loh ini ini harus jelas Pak Dirjen dimana posisinya saya melihat tadi ada tulisan lagi disini bahwa ditugaskan lagi kereta api Indonesia untuk LRT yang belum kelihatan kepres hyperpres nya disini MRT padahal semua kereta api Indonesia itu harusnya dibawa koordinasi satu PT intinya adalah aksi korporasi masing-masing ini harus jelas itu loh kalau tidak ada kejelasan dari aksi korporasi masing-masing itu akan sulit kita mengevaluasi kinerja kereta api Indonesia hanya diberi tugas ini yang saya harapkan Pak Dirjen ya kasihan kereta api Indonesia apalagi sudah merugi yakin bahwa Indonesia sangat membutuhkan bangga punya MRT bangga punya LRT bangga punya kereta api cepat itu satu kebanggaan tersendiri tapi amburadul di dalam aksi korporasinya itu loh ini yang saya maksudkan ini harus jelas kalau teknis-teknisnya oke yang jelas bahwa kita butuh dan itu adalah sangat sangat mendukung kegiatan-kegiatan mobilisasi masyarakat masalah profit-profit yang disampaikan oleh kereta api Indonesia oke Pak sumbernya dari mana apakah nanti sebentar itu tergabung kembali lagi aksi korporasinya tadi ada kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kompensasi itu sama subsidi hanya mengganti saja cuma kompensasi itu tergantung daripada kemampuan perusahaan misalnya untuk menambahkan subsidi itu karena di dalam di dalam laporan keuangan Bapak ya Alhamdulillah tahun 2021 ya 2000 ini 2021 22 ya 22 belum 21 rugi ya memang wajar bisa kita katakan memang seperti itu ya nah oleh karena itu saya saya hanya mau mensinkronisasikan ini semua dalam bentuk aksi aksi korporasi yang benar pertanyaan saya yang mendasar bagaimana MRT kaitannya dengan KAI bagaimana LRT kaitannya dengan KAI itu itu yang paling penting dulu saya tidak masuk yang lain-lainnya itu yang penting dulu Pak supaya jelas semuanya ini MRT tidak ada penugasannya KAI hubungannya MRT dengan KAI apa 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 dia berdiri sendiri itu kira-kira apa namanya yang ingin saya perdalam lebih jauh walaupun bukan pada saat sekarang ini dan yang terakhir adalah mengenai kereta cepat Indonesia apa namanya Jakarta Bandung laporan yang menurut penjelasan tadi dari Pak Direktur KAI Direktur Utama yang sudah menerima hasil konsursium BMN 4,3T ya Pak ya bagaimana sampai dimana progresnya karena kita menurut penyampaian dari Bapak Presiden kita Insya Allah uji coba uji cobanya Desember kalau saya tidak salah ya Pak ya mudah-mudahan itu bisa berjalan lancar dan saya juga sudah kunjungi apa namanya stesen kereta cepat Indonesia ya kereta cepat Cina Indonesia di pada larang saya kira itu saja Pak Ketua saya tidak masuk detailnya saya hanya mau secara keseluruhan mengkelirkan ini supaya ada pemahaman kita yang sama terhadap aksi korporasi yang dilakukan apakah sahamnya Jep apa Jek Lingko ini dari ada ini Jek Lingko Jek Pro apa segala macam ini apakah ini pemegang saham atau bagaimana operator tolong diperjelasin semua Pak saya maunya satu simbol saja kereta api Indonesia itu loh dibawa kendali PT KAI misalnya kalau itu dibenarkan kalau misalnya seperti MRT berpisah artinya MRT itu adalah diberi izin untuk konsesi dan berapa tahun konsesi itu saya kira demikian pimpinan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Dr. Hamka selanjutnya kami persilahkan Bapak Bakri dan siap-siap Ibu Novita Wijayanti baik terima kasih Pak Ketua yang saya banggakan Pak Andi ini bingung Pak kawan-kawan bingung dulu saya tidak pakai jas sekarang pakai jas katanya gara-gara bosnya jadi menteri pedagangan enggak ada urusannya ke situ ini bicara dingin ya Pak baik terima kasih Pak Julfikri Pak Dirjen sudah tutup Pak Didik dari KI terus Pak FND Pak dari MRT juga terima kasih Pak Rofik Pak Hendri dari MRT terima kasih Bapak-bapak semuanya yang sehormati saya ini pembicara yang kelima keempat ya oh berarti ya saya sering nambah ya nomor tiga ya saya sengaja Pak supaya dikomentari gitu maksudnya pembicara terdulu kalau kita simpulkan sebenarnya sudah bisa menjadi kesimpulan sebenarnya Pak karena orang-orang hebat di Komisi Limani terutama bicara tentang untung rugi itu sudah dibahas oleh mereka saya ada dua ini yang mau saya pertanyakan pertama pertama Pak Zul terkait dengan kereta cepat Jakarta Bandung kita-kita ini termasuk yang sudah lama di Komisi Lima ini Pak jadi tahu betul awal-awal pembicaraan tentang kereta cepat itu dan saya juga termasuk salah satu anggota yang selalu menghadiri acara-acara seminar termasuk dengan pimpinan Muhammadiyah yang dihadiri oleh pimpinan KPK pada saat itu di gedung Muhammadiyah bicara tentang kereta cepat yang konon pada saat itu menyampaikan bahwa satu rupiah pun tidak akan ada menggunakan dana APBN tapi pada akhirnya kita menggunakan APBN tapi apa boleh buat kalau toh memang itu harus menyelamatkan apa ya menyelamatkan kebijakan daripada pemerintah yang pada prinsipnya untuk membantu kemasalahan orang banyak tapi di balik itu ada beberapa catatan nah oleh sebab itu saya berharap kepada PT apa kepada Dirjen termasuk juga khususnya kepada PT Kereta Api Indonesia supaya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ke depan ini memang betul-betul cermat Pak ya kita tahu bahwa hadirnya Bapak-Bapak di sini memang lebih mengutamakan pelayanan ya tapi di samping itu jangan sampai dengan pelayanan masyarakat kita mengalami kerugian nah kita tahu bahwa makin lama angkutan kereta api ini memang makin sangat dibutuhkan saya tahu betul Pak jadi PT kereta api itu pada saat Pak Zonan memimpin itu sudah mulai kelihatan Pak Zonan naik langsung jadi menteri perhubungan nah disitu kita sering berinteraksi kebetulan kita juga masih di komisi 5 nah yang begini-gini ini memang harus kita dukung nah oleh sebab itu saya berharap ke Bapak-Bapak ini saya tidak bisa mengomentari satu-satu ya tapi tujuannya yang penting ke depan itu dalam merencanakan sesuatu itu jangan selalu ada bahasa bahwa apakah salah hitung apakah kondisi apakah masalah alam apakah post measures gitu loh kalau sekali pemasalahan itu dijadikan satu alat untuk melakukan sesuatu tidak masalah tapi kalau sudah berulang-berulang-berulang ini akan juga tidak bagus tampaknya karena apalagi orang yang duduk di depan ini bukan orang sembarangan Bapak-Bapak ini bukan orang sembarangan termasuk juga Pak Didi ini kita tahu betul ya kita berharap bahwa PT Kereta Api ke depan betul-betul bisa menjadi transport yang paling disenangi saya tidak banyak komentar tentang Kereta Api ini Pak karena memang Jambi daerah pemilihan saya ini tidak punya tol anggota Dewannya bicara tol tidak punya Kereta Api anggota Dewannya bicara Kereta Api jadi memang jadi memang agak susah membicara terlalu jauh tapi tidak bisa mendalami daerah kita memang susah jadi oleh sebab itu jangan dipermasalahkan kalau saya bicara tentang Kereta Api jarang ya Pak Zulia saya dekat sama beliau tapi bicara tentang Kereta Api jarang sekali tapi yang jelas bahwa tujuan saya bicara tadi itu adalah ke depan Bapak-Bapak yang duduk depan ini betul-betul bisa menciptakan transportasi yang baik yang murah aman dan dengan perencanaan yang semata mungkin dalam rangka mendukung daripada kegiatan keinginan daripada Presiden kita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini jasnya tambah mantep Pak kalau kemarin warna biru sekarang warna hitam pindah partai ya Pak Pak Ibu Novi sekarang selanjutnya siap-siap Pak Kapoksi Pak Sumail Pak saya juga Kapoksi kok enggak disebut Pak aduh ini kan Kapoksi Kudeta Pak yang di Kudeta enggak ada ya tadi saya panggil yang Kudeta suruh samping yang Kudeta kanan makasih pimpinan pimpinan yang saya hormati anggota yang saya hormati juga Bapak-Bapak di depan ini semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu enggak apal soalnya saya langsung saja tadi Pak Dirjen kalau sebelumnya pasti bicaranya berat-berat kalau saya ringan-ringan aja yang pasti seperti diketahui selalu saya sampaikan kepada Pak Jul dan jajaran bahwa kereta api ini kan sekarang sangat diminatin ya Pak ya hampir Pak Jul apa sih Pak Denny kayaknya sama saya ini cemburu terus loh setiap saya ngomong selalu aja nanti gantian Pak De ya perlu diulus kayaknya iya Pak Jul dan semuanya seperti saya sampaikan selalu bahwa kereta api ini kan menjadi prioritas ya primadona lah kayak saya ini Dapil perkenalkan mungkin yang belum kenal saya nama saya Novita Wijayanti Tuh nyamber aja yaudah yang penting Pak De sehat ya obat habis Pak amin terima kasih jadi jadi lupa nih saya mau ngomong apa jadi perkenalkan nama saya Novita Wijayanti saya dari Dapil Jawa Tengah 8 Pak Banyumas Cilacap jadi kalau di Banyumas Cilacap itu ada daob 5 salah dan hubungan kita baik juga pada saat ada padat karya kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya artinya saya ini sering pulang menggunakan kereta api gitu saya juga berapa kali mungkin ada WA Pak Didi Pak Heru gitu kalau ada keperluan tentang kereta-kereta gitu tapi sangat baik responsif Pak Jul karena ini induknya kan Pak Jul hanya saya cuma berpesan gitu tadi kan Pak Jul menyampaikan sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan mengenai penanganan kecelakaan seperti palang pintu itu saya hampir berapa tahun dua periode di sini saya selalu mengingatkan tentang palang pintu karena berapa kali teman saya ada meninggal kecelakaan karena tertabrak kereta api gitu ini sangat penting di Semarang di Cilacap itu ada beberapa dan juga ada di Jawa Tengah sempat meninggal karena kecelakaan tertabrak kereta api artinya apa artinya bahwa ini tadi penanganan palang pintu sudah dilakukan tetapi saya berharap sekali ini lebih ekstra lagi karena ini menyangkut seperti tadi apa standar pelayanan minimum itu ada kenyamanan keselamatan kehandalan apa itu tadi banyak dan ini berharap maksimal dilakukan kemudian Pak Jul ini khususnya dan jajaran dan semuanya mungkin palang pintu baik yang baik yang normal atau yang di jalan raya maupun yang liar ini harus ditetipkan kemudian juga Pak Jul saya pesen yang jalan dilewati oleh kereta api yang mengangkut barang-barang banyak yang lima menit sekali atau sering sekali itu tolong ada flyover atau underpass yang dipetakan di Indonesia Pak karena banyak sekali yang mengeluh kendaraan ini ngantrinya ampun-ampunan baru berapa menit berhenti lagi berapa menit berhenti lagi contohnya ini mungkin dapilnya Pak Edi Santana di tempat saya juga ada saya sih sedang usul ada flyover di Rawalo itu sama di Kroyat tapi saya enggak ngerti ini prosesnya bagaimana tetapi ada mapping dimana letak-letak rel kereta yang membawa angkutan yang begitu seringnya sehingga masyarakat yang lalu lintas itu bisa terbantu tidak macetnya sangat tanjang Pak Jul jadi flyover underpass dipetakan mapping di Indonesia mana yang menjadi prioritas segera diselesaikan kemudian juga yang lalu lintas sejajar itu sejalur itu juga koordinasi dengan binamarga bagaimana tidak membuat keselakaan karena kalau hujan rel kereta dengan jalan itu jalannya rusak maka bisa terjadi keselakaan apalagi kalau motor kita bisa bayangin kalau yang naik motor itu ibu-ibu hamil kan lebih bahaya lagi itu kemudian jembatan lintas juga terima kasih kepada Pak Pak Jul dan jajaran dan padat karyanya semoga nanti ke depan lebih maksimal gitu saya juga ini ingin tanya tentang kereta api cepat sebenarnya Pak karena ini kayaknya kok gak selesai-selesai yang kereta api cepat yang Bandung itu Pak sekilas saja terus MRT LRT terus terang saya belum pernah pakai Pak terus terang gitu ini jujur aja jadi saya tidak bisa membayangkan secara langsung ini rencananya saya mungkin pingin juga ini pakai LRT MRT supaya bisa merasakan saya hanya dengar-dengar dari yang menggunakan tadi ada standar minimumnya bahwa nyaman ya Pak ya tadi kemudian untuk defable juga bagus saya ingin tanya itu berarti sudah menggunakan sistem yang face face apa tuh muka bisa terdetect apa belum gitu karena kan kemarin dalam kondisi covid itu kita mengurangi kertas atau touch atau apa ya Pak ya nah disini jaklingko atau MRT atau LRT semuanya ini apakah sudah menggunakan sistem teknologi yang face apa tuh face detect ya ya itu tuh bahasanya apa itu yang mohonnya muka muncul bisa terdeteksi gitu itu jadi bisa gak usah pakai kartu-kartu atau touch gitu karena kan kalau touch bisa aja virus dimana-manakan sekarang Pak itu yang saya ingin tanyakan kemudian untuk KAI Pak itu keretanya sekarang udah cepat gitu ya contohnya ke Banyumas aja nih ada yang biasanya 5,5 jam walaupun sekarang masih ada tapi ada yang 4,5 jam itu sangat membantu kita bertransportasi hanya pesannya ya kalau memang gerbongnya sudah tidak layak mohon segera bisa diperbaharui gitu ya jangan menunggu ada komplain-komplain kemudian penanganan ini pengendara juga kemarin kan sedang hot-hotnya itu ada yang pelecehan apa ini itu ya Pak tolong itu jangan dibiarkan gitu karena itu juga menyangkut hajat hidup perempuan dan macam-macam ya Pak ya kalau dibiarkan nanti makin banyak pelecehan-pelecehan terjadi iya akhir-akhir nanti saya lecehkan enggak ini ini edit ya tolong ini soalnya banyak yang daftar minta dilecehkan terus kembali Pak ini ya itu kalau perlu juga Pak penambahan gerbong yang apa itu luksuri Pak karena setiap saya mau pakai itu habis terus gitu ludes kayaknya ini kan jadi primadona banget ya jadi kalau yang begitu-begitu tolong segera mungkin bisa respon ditambah gitu kan armadanya yang luksuri kemudian kalau eksekutif mungkin sudah nyaman lah yang ekonomi nih Pak saya dapat masukkan yang ekonomi banyak gerbong ekonomi yang kursinya terlalu dekat Pak antar kan itu ada depan-depan ya kalau enggak salah saya masukkan dari masyarakat karena hadap-hadapan kursinya terlalu dekat itu untuk perempuan itu enggak nyaman banget karena antar lutut sama lutut itu nempel ini serius ini masukkan dari masyarakat karena saya ini penyambung lidah masyarakat gitu kan jadi saya sampaikan ini tidak nyaman sekali untuk para perempuan apalagi kalau perempuannya itu sendirian dipepet oleh apa lutut-lutut orang yang di sampingnya atau di depannya persis itu ini ada fotonya ini saya kalau perlu saya kirim kepada dia atau Pak Heru atau yang semuanya fotonya nanti saya kirim kepada juga lah kalau gitu jadi itu perlu Pak untuk evaluasi gitu pesan armada yang kursinya juga memperhatikan kepentingan para pengunjung toilet juga pastinya harus bersih aroma dan semuanya tapi untuk para perokok ini ada usul kenapa sih tidak ada ruang untuk merokok gitu ya nah ini saya juga mendengarkan masukan dari teman-teman para perokok bisa gak sih ada satu ruangan khusus untuk para perokok gak harus nunggu turun kemudian keluar gitu karena takutnya kalau keluar ketinggalan gitu nunggunya kan lama ini aspirasi dari Bapak-Bapak para perokok kalau keluar bagus dong gak tahu itu no comment itu kemudian tambah lagi satu Pak untuk jalur yang Merak Bakahuni Pak ini karena kalau lagi waktu-waktu yang peksis ini apa tidak diadakan jalur Jakarta Merak kemudian nanti dipindah kapal kemudian di Bakahuni menuju Manentulampung atau Palembang itu jalurnya dimaksimalkan itu Pak Jul demikian pimpinan terima kasih oh ya satu lagi Pak sudah ada alat deteksi narkoba belum gitu untuk masuk karena kalau detek-detek itu pakai alat itu mendeteksi apa saya gak ngerti kalau narkoba ini sudah ada belum karena kotak-kotak itu koper atau apa kan kita gak ngerti mereka bawa barang-barang seperti itu bisa terdeteksi apa enggak terima kasih pimpinan dan terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Novi tepuk tangan iya terima kasih Pak De selanjutnya Pak Kapoksi Gerindra yang hasil Gudeta Pak Sumail siap-siap Bapak Edi Santana baik terima kasih pimpinan saya harus izin dulu dengan Pak mantan Kapoksi saya nih oh sudah pergi ya oh ini gara-gara Pak Bakri sama Pak Hamka ini kadang-kadang Pak Dewo suka pergi kalau saya bicara baik terima kasih pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati Bapak-Bapak Dirjen para Direktur dan seluruh hadirin saya coba ingin menyampaikan dulu kepada Dirjen Perkereta Apian kaitannya dengan jalo double track Pak di wilayah timur yang sebenarnya menjadi program strategis nasional akan tetapi pembangunannya agak lambat dan terkesan di anak tirikan padahal apabila jalo double track antara Bangil bukan Bangli ya kalau Bangli itu di Bali Bangil Jember Banyuangi itu akan mempermudah distribusi baik barang maupun orang kita tau bahwa Banyuangi Bondowoso ini juga menjadi kawasan wisata strategis nasional disitu ada gunung Ijen dan disebelahnya di Probolinggo juga ada gunung Bromo nah tentu apabila disegerakan dan apa namanya segera terrealisasi walaupun tentu banyak hambatan Pak karena butuh sosialisasi barangkali ya karena kiri kanannya itu sudah banyak perumahan-perumahan ataupun aset-aset yang dari KAI yang hari ini juga ditempati oleh masyarakat nah tentu momen itu apabila double track di terus dilanjutkan sekaligus apa namanya membebaskan tanah-tanah yang tadinya ditempati masyarakat secara legal secara ilegal itu itu yang pertama yang kedua tentang reaktifasi stasiun Bondowoso ini stasiun yang penuh historis dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bondowoso 2004 itu ditutup dengan alasan bahwa sepi penggunanya sepi penumpangnya tapi sebenarnya ini tantangan sebenarnya bagi apa operator kereta api kita dari PT KAI untuk menghidupkan kembali seperti itu nah kalau kita lihat misal tadi dari PT KAI sudah memakbarkan tentang progres kemajuan dan capaian daripada kinerja PT KAI sudah pernah mengukur tidak Pak seberapa persen sebenarnya penumpang yang bisa diambil oleh kereta api dibanding dengan angkutan darat dan udara seperti itu baru kita bisa barangkali bisa menyatakan bahwa ada capaian yang signifikan akan tetapi kalau pergerakannya masih rendah presentasenya tentu ini menjadi bahan evaluasi bagi kita bersama yang ketiga Pak dalam rangka untuk percepatan penumbuhan ekonomi kawasan dulu di Banyuangi stasiun kereta apinya itu tembus ketika PT Pusri masih beroperasi itu sampai ke pelabuhan hari ini cuma sampai di stasiun ketapang saja beberapa bulan yang lalu juga Banyuangi menginisiasi kebuatan Banyuangi agar pelabuhannya itu dijadikan pelabuhan ekspor ke luar negeri seperti itu dalam rangka untuk mengurangi beban jalan yang ada di lintas lintas utara itu Banyuangi Surabaya melalui Sibondo atau bahkan melalui Bali nah apabila juga ada kontainer-kontainer barangkali yang dari pelabuhan dan bisa diaktifkan kembali sampai ke aset milik di pusri itu saya kira juga ini bisa membantu tingkat kerusakan jalan-jalan yang ada di seputaran baik lintas selatan maupun di jalur utara demikian Pak Pimpinan terima kasih yang gantung Assalamualaikum Rahmatullah Wabarakatuh terima kasih Pak Sumail selanjutnya Pak Edi Santana siap-siap Bapak Muhammad Aras Pak Doktor Muhammad Aras terima kasih Pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan dan sekenap anggota Komisi 5 yang saya hormati Rijen Pergeretapian Ustaz para Direktur Utama PTKI PTKCI MRT dan RRT Ustaz seluruh jajaran tadi sebetulnya sudah disinggung juga oleh teman-teman tapi tetap ini menjadi pertanyaan saya yang boleh kami pernah ini Pak konspik dekat Bandung ya Jawa Barat ada pembangunan Perganda disitu nah pertanyaan saya pada waktu itu ya karena kita dari Gambit ke Bandung itu masuk kota nih kalau tidak salah stasiun Tiara Condong ya itu 3 jam lah Pak 3 jam terlebih dikit nah sedangkan yang akan dibanguni kereta api cepat itu di luar Bandung pada larang nah artinya dari pada larang nanti ada ada sekian waktu lagi kalau itu sejam pada larang Bandung sejam lagi 2 jam juga pertanyaan saya pada waktu bisa gak dengan rel dada sudah dengan teknologi juga kemajuan teknologi yang 3 jam kita ini dari Gambit ke Bandung bisa jadi 2 jam gak dijawab pada waktu bisa kalau bisa 2 jam ngapain buat yang sejam nah ini harusnya ada evaluasi kalau dari 8 jam jadi sejam bagus Pak kalau dari dari 2 jam jadi sejam ngapain nah ini saya menyampaikan ini mungkin lebih efektif kita kita cepat ini yang dahulu kan Jakarta-Sorobaya justru daripada Jakarta-Badung ada mana ada tol cukup nanti ada tol lagi Pak tol Bocimi itu dari kesehatan Caringin ya nanti puncak ke Cianjur mungkin sampai juga kepada larang artinya ada pilihan tol Guglawi sampai ke Bandung juga tol Cikampek ke Bandung juga ada kereta api ada dua itu saya khawatir begini Pak begitu ada pilihan nanti jadi kereta api cepat jadi terus yang lama juga jalan yang ini tentu kan investasinya besar itu tiketiknya mahal tiketnya daripada sejam ya 2 jam aja lah karena ini lebih murah nah jangan sampai terjadi seperti itu namun ini juga dalam rapat-rapat ini kan dievaluasi lah apa yang harus dilakukan yang terbaik nah ini sudah barangnya sudah jadi setengah jadi gitu Pak ya patut untuk diteruskan gitu kan tapi itu yang jadi pertanyaan kita nah kemudian mungkin kalau LRT MRT ya ini punya DKI gitu ya nah ini ini menarik Pak ini juga hati-hati juga Pak MRT MRT kalau saya pendapat saya MRT yang didulukan kita berhasil di mana gitu kan kita lihat di Singapura luar biasa headwaynya 3 menit ya 3 menit datang gitu dan sudah nyambung Tokyo jutaan orang semua bergerak di bawah tanah jutaan itu nah kita mengharap Jakarta seperti itu Pak tapi kalau ada pilihan MRT MRT kan bisa diatas juga ya Singapura kan ada underground ada juga yang yang diatas ya kenapa tidak pilih MRT dulu ya mungkin lebih baik pengalaman kami ini ya saya melihat langsung di Palembang dari pemilihan RRT hampir tidak terpakai itu Pak cuma nanti minggu aja terus Sabtu itu isata mudah-mudahan sekarang ada terobotan dan Menteri Perhubungan adanya angkot new angkot kemudian ada transmusi jaya gitu ya feedernya itu LRT bisa dioptimalkan anak sekolah bayar 25 ribu kasih 25 ribu perbulan itu murah saya nyalakan ASN juga suasana juga yang di airport juga harus jadi contoh ini jadi perhubungan semua yang bekerja di situ kan ada hubungannya dengan kementerian perhubungan di bandara semuanya harus naik dulu Pak baru itu terpakai dengan optimal LRT kita itu nah kemudian untuk KAI Pak KAI ini saya kira yang diangkutkan logistik penumpang ini saya bicara semuanya sehatan Pak ngangkut 45 juta ton batu bara saya kira keuntungan dari situ Pak lebih banyak rata api ini yang penumpang kereta api penumpang rugi bisa ditutupin itu tetapi yang saya lihat lambat sekali pembangunan rel keadaan dari Tanjung Henim ada ya Tanjung Henim Muara Henim Muara Henim ke ini Pak kalau kembang sudah kan dan bisa mengakut lebih banyak kalau itu dipercepat ada percepat mungkin bukan 40 juta ton bisa 90 juta ton setahun nilai itu Pak kalau 45 juta ton kali 2 juta 90 triliun itu batu bara itu berarti keuntungan PT KAI bisa didapat lebih besar dari sana nah pertanyaan saya tadi ada masalah Pak lintasan semidang dari dirjen tadi kan Pak Paranya banyak Pak disana kenapa ada kerjasama PT KAI tidak mutar dulu duitnya uang itu kan ke kementerian BPN terus kementerian keuangan kan baru dibagikan lagi ke kementerian perhubungan apakah Anda bisa memungkinkan baik melalui apa skamnya termasuk CSR corporate social responsibility bisa membangun itu Pak lintasan semidang ikut membangun itu PT KAI jadi kita tanya dulu Pak waktu RDP yang lalu cuma satu satu dua setahun kapan selesainya lintasan semidang ini padahal itu krusialnya disitu yang berbahaya disitu mungkin melalui dirjen Menteri Perubungan bisa mendorong ini Pak jadi uangnya tidak muter-muter dulu Pak penugasan langsung PT KAI bisa membangun lintasan semidang jika mungkin saya kira bisa setahun lima misalnya puluh beres juga kan untung untungnya juga di Sumatera Selatan aku tahu waktu barah nah terakhir Pak saya justru kagum dengan ini komputer tadi saya KCI ini berita cepat baik komputer sudah melangkut sampai satu juta penumpang ini keberhasilan cuma sayangnya kita keretanya itu 30 tahun ke atas ada yang 50 tahun sudah punya cucu Pak 50 tahun 60 tahun itu artinya dengan kondisi seperti ini Pak mari sama-sama kita pikirkan ini hebat Pak juta penumpang bisa diakun target 1 jutaan kalau itu terjadi Pak berkurang kemercetan kita di Jabodetabek nah ini yang harus jadi perhatian kita dorong agar KCI ini punya gerbong-gerbong penumpang yang baru terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 iya Pak ini KCI KCI kereta api cepat Jakarta Bandung bagusnya diganti namanya Pak kereta api cepat Jakarta pada larang selanjutnya kami persilahkan ke Pak Muhammad Aras dan siap-siap Pak Diasu jadi terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 5 yang saya hormati Pak Dirjen dan seluruh Dirut yang hadir yang tidak sempat satu persatu dan hadir yang sangat bahagia pertama-tama jinkan saya menyampaikan beberapa hal yang pertama tentu kami juga berterima kasih dan mengapresiasi keseriusan Pak Dirjen dan bersama dengan Propietik Kereta Api Indonesia untuk memberikan layanan yang terbaik untuk anak negeri ya karena pembangunan kereta api yang di luar puluh jauh khususnya Sulai Selatan yang sudah berjalan kurang lebih 2015 sampai hari ini kurang lebih 7 tahun ya sudah kelihatan sedikit ya disana ada Pak sesudah Pak Dirjen selalu dampingi saya di pasif Pak Dirjen jadi saya paham betul bagaimana pelaksanaan proyek kereta api di Sulai Selatan dan insya Allah menurut laporan dari Pak SDIJEN 10 Oktober insya Allah akan diresmikan dan insya Allah juga tarifnya karakternya juga cukup terjangkau yakni Rp5.000 sekali naik jauh dekat Rp5.000 jadi luar biasa hanya saja memang kami terus memantau bagaimana pembangunan ini bisa tepat waktu karena tentu untuk mengejar target 10 Oktober yang akan datang ini bukan pekerjaan ringan butuh keseriusan dan ketekunan kita semua untuk bisa memberikan support sehingga segala permasalahan-permasalahan di lapangan bisa terselesaikan dengan baik saya minggu lalu hadir langsung di lokasi untuk padat karya bersama dengan Pak SDIJEN sepuluh dari sana kami didatangi oleh kurang lebih 82 warga Pak masih menuntut ada yang belum terbayarkan katanya nah ini perlu di antisipasi karena mereka mengancam akan menutup akses untuk penyelesaian pembangunan di sana kalau mereka tidak dibayarkan saya selalu komunikasi dengan kepala balai di sana katanya masih tersedat di konsiniasi dan sudah ada keputusan tetapi fakta lapangannya adalah mereka masih sangat menuntut untuk segera diselesaikan saya pikir bukan masalah yang terlalu berat tetapi ini perlu diselesaikan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang yang kedua adalah ini terkait juga yang saya ingin sampai kepada Ibu Nopi karena kalau seperti Ibu Nopi naik kereta api pasti tariknya luar biasa Pak jangan di kereta api di komisi lima saja dari tariknya luar biasa sampai kalau Pak Yadi datang di sana kalau lihat Ibu Nopi pasti semangat Pak mungkin saya jadi duta mungkin gratis bolehlah apalagi apalagi kalau misalnya seorang Ibu Nopi yang setiap hari naik kereta api pasti menjadi daya tarik saya mengusulkan apa yang diminta oleh beliau jadi duta kereta api boleh Pak obatnya habis nah ini saya juga mau lanjut terkait dengan layanan kereta api karena tentu kita juga menghindari hal-hal yang tentu tidak mengenakan atau terjadi sesuatu hal di dalam kereta api terutama penumpang yang tentu ingin menggunakan moda transportasi yang sekarang menjadi perlima donna yakni kereta api walaupun di dua tahun terakhir merugi tetapi saya sangat yakin bahwa setelah pelonggaran perseratan untuk naik kereta api pasti akan banyak yang menggunakannya dan tentu di tahun 2022 ini juga sudah kelihatan bahwa kereta api hampir semuanya penuh dengan penumpang di berbagai rute dan kami juga menginginkan yang terjadi di sulai selatan nantinya mudah-mudahan ada kiat-kiat yang jitu oleh dari kereta api untuk bisa melayani dan diminati oleh seluruh masyarakat hanya saja memang tadi karena berdempet-dempetan rawan terjadi pelecehan-pelecehan yang terjadi di kereta api nah saya mencatat bahwa baru saja di akhir Juni kemarin itu juga terjadi pelecehan seksual di KRL Ruto Bekasi Kampung Bandan ya di dalam kereta nomor kereta api 5519 tepatnya di menuju stasiun Manggarai ya ini lengkap dengan inisial yang bersangkutan ya terjadi pelecehan di sana begitu juga di sebelumnya 22 Juni dan bahkan untuk di tahun 2019 sampai 2021 terjadi terdapat 42 kasus Pak ini luar biasa ini ya mungkin pengaruh karena tadi dempet-dempetannya kemudian tidak ada pengawasan yang lebih melekat dalam hal bagaimana mengawasi seluruh penumpang yang ada nah olehnya perlu mitigasi dari perusahaan untuk bisa tetap memberikan kenyamanan kepada seluruh penumpang ya ya kalau seperti ini Pak Ketua kita juga kalau misalnya orang ganteng begini juga selalu masuk kereta api ya tidak menurut kemungkinan juga mereka juga bisa direcehkan sama cewek-cewek yang dari kereta api ya sudah dirasakan oleh beliau bukan hanya Ibu Nobi oleh karenanya perlu pengamanan yang lebih maksimal dari perusahaan kereta api apakah itu harus ada CCTV atau ada pengamanan yang khusus untuk memantau sejauh mana apa namanya kelakuan-kelakuan dari seluruh calon penumpang maupun penumpang karena sudah bisa dilihat Pak kalau sudah ada tampilannya kurang bagus di stasiun ya tolong diawas lebih serius sehingga ini juga bisa memberikan rasa kejamanan kepada seluruh penumpang dan mungkin saja kompletan ini akan terus berkembang kalau tidak diberikan efek jerah kemudian yang terakhir tentu kami mengharapkan bahwa KC ini bisa juga berfungsi dengan baik dan berikan kebanggaan bagi kita karena ini adalah pertama kali di negara kita yang mudah-mudahan juga Desember apa yang menjadi rencana oleh KCI juga bisa terlaksana dengan baik dan perlu diingat tahun 2024 adalah masa akhir dari masa tugas Presiden Jokowi seluruh program-program strategis harus diselesaikan jadi kereta api Sulawesi Selatan saya sudah sampaikan pada minggu lalu bahwa itu mengkulaturnya Pak Makassar Pare-Pare yang mau diresmikan oleh Presiden Jokowi adalah Maros Baru kan tidak masuk dalam perencanaan awal oleh karenanya oleh karenanya ini jangan sampai setelah diresmikannya seolah 10 Oktober lalu yang sisanya dibiarkan begitu saja saya baru saja banyak komunikasi dengan pemerintah daerah bersama dengan BPN itu juga mengkhawatirkan itu tidak dilanjutkan apalagi Makassar sampai hari ini belum ditentukan peneloknya Pak sehingga pergerakan untuk melakukan pembebasan lahan juga belum dimulai nah mohon kepada diri yang kereta api untuk lebih serius bersama dengan Pak Menteri untuk melakukan komunikasi ya terutama kepada baik dari Presiden maupun ke pemerintah daerah atau Kementerian Lembaga terkait supaya ini betul-betul diserusnya diselesaikan 2024 berakhir kami berharap bahwa seluruh program kereta api di selatan termasuk juga KCI juga diselesaikan dengan baik berangkatnya begitu Pak Ketua terima kasih atas kesempatannya Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau tadi kereta api Jakarta-Bandung berubah jadi Jakarta-Bandung ini kereta api Makassar baru-baru baru-baru harus jadi Pak D silahkan Pak D siap-siap Pak Doli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Ketua yang saya hormati saya cintai saya banggakan yang berjaya yang berharta dan selalu sehat sentosa Pak Diden dan Pak Dirudirud Pak Ketua Pak Ketua bagi saya hari ini ada dua peristiwa yang amat penting peristiwa satu yang selama ini saya hampir 10 tahun lebih belum pernah ketemu singkatan-singkatan ada LRT MRT KCI KAI cuman saya tadi digetakan jangan-jangan ACT masuk gitu loh yang kedua Pak Diden sampai Agustus itu ada perang doa doa yang mendoakan panjangan cepat pensiun S1 2 itu yang mendoakan kalau saya partner panjangan mitra panjangan doa saya panjangan sama dengan Dirjen Darat diperpanjang dua tahun jadi selama ini perang doa Pak saya doanya dari pihak penyilingan Pak Dirjen salah satu super kelemahan Direkturat Jenderal RETAPI itu adalah perencanaan saya tidak tahu perencanaan itu apakah di bawah sekjen atau di bawah Dirjen karena Direktur Pembangunan ini tidak bisa berkutik kalau perencanaan tidak bisa bergerak sehingga ada lima barang yang ideal saya ingatkan satu sebelum Pak Menteri jadi Menteri itu itu ada program mulai dari Bantul jadi reaktivasi lalu Sleman Muntilan Magelang tapi ya belum tidak ada Menteri Menteri baru Pak Budi wah supaya senang lalu ada acara reaktivasi Mbak Naran Ambarawa di mana Mbak Rawat terus Tuntang Beringin yaitu tinggal hanya belaka yang kedua Mbak Naran Magelang Muntilan nanti dimasuk dengan Nanu Crosscheck dengan Jalan Tol tapi juga harapan belaka ada Pak studinya ada saya tidak tahu bukunya ditaruh mana laporannya di mana yang terakhir Pak yang saya masih ingat itu dulu kereta api itu masuk KSPN tapi mungkin ada yang protes itu jalur kereta api dari bandara ke Jepja itu tidak masuk KSPN sehingga pada KSPN yang pertama ada jalur kereta api dari bandara baru ke Borobudur nanti sambung dengan yang kereta api Magelang tadi ya tinggal omong-omong belaka saya hanya mohon Pak biar Bapak nanti dua tahun diperpanjang seperti Dirjen Darat dicek lah ini ini siapa ini ya antara nanya direk perencanaan bagian perencanaan dibawah Bapak atau dibawah Sekjen nah kalau dibawah Sekjen sekarang kita jemin lah kalau dulu saya tidak tahu jadi itu jadi tunggalan kemana jadi tinggalannya buku tumpuan saya itu tidak mengerti itu itu yang kemudian ini saya kaitkan dengan TAC dan AIMO kalau TAC itu kewajiban Bapak membayar negara kalau AIMO itu kewajiban negara kalau AIMO itu kalau TAC itu kewajiban KA membayar panjendengan tapi tidak langsung kalau panjendengan itu AIMO nah sampai sekarang AIMO dan TAC itu tidak pernah balance mesti lebih banyak AIMO nah pertanyaan saya seperti sekarang Solo Jogja itu kan penuh sesak berarti rayanya kan cepat rusak lah TACnya apa sama kalau Bapak mau membangun di Solo Kalioso oh iya Bapak Solo Kalioso yang sekarang ada flyovernya itu itu kan tidak laku sepurnya kan sehari saja sekali itu nah barangkali karena itu sudah undang-undang tapi ini kebetulan ada Pak Direktur Utama KAI tolong Pak yang rame-rame itu ya TACnya agak bisa enggak dibedakan kalau jalan untuk lewat terus kan cepat rusak tapi jalan yang untuk lewat kan tidak cepat rusak tapi biayanya sama itu jadi itu lalu juga kereta api Bapak Mbak Lapan itu juga idle Pak enggak ada yang naik Pak saya orang Solo tapi oke lah itu hadiah untuk pemerintah kota Solo kemudian yang terakhir Pak Dirut sungguh saya bahagia panjang dengan hadir karena Pak Dirut yang lama dulu ya ya empuk lah tapi enggak pernah terrelasi Bapak itu di kabupaten saya Temanggung itu mempunyai warisan-warisan yang idle dua kereta api aja nganggur dua kereta api saja nganggur satu kereta api yang itu itu juga nganggur banyak gedung-gedung baik itu di paraan di itu yang nganggur toh disewa ya hancaran gimana kalau memang Pak Direktur ini saya serius Pak Dirut saya usulkan besok jadi Dirut terus itu tolong ditata Pak itu sewanya itu masuk atau tidak atau hanya untuk cincai-cincai pegawai panjangnya yang di Jogja saya harus ngomong gitu karena ini sejak saya 10 tahun sudah di KA itu enggak pernah ada yang mikir Dirutnya yang dulu yang nanti penyian sudah ke Temanggung tapi anak buahnya ya enggak mau karena kan dia enggak dapat makan nanti kalau itu diserahkan pemda untuk dikelola itu aja Pak Bapak sampai akhir saya nilai sukses kalau Bapak bisa menyelesaikan aset-aset yang ideal terima kasih sekian Pak Ketua ada lebih dan kekurangan saya mohon maaf senyumnya Pak Ketua selalu membuat suasana menjadi bunuh vita senang yang terakhir ini Pak terakhir ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ketua Komisi yang saya hormati Bapak Ibu Anggota yang saya hormati Pak Dirjen dan Bapak Direktur dari KAI maupun NRT yang saya hormati dan saya hadir pada kesempatan hari ini saya memberikan apresiasi terhadap kinerja perkereta apian ini yang langsung dipimpin oleh Pak Dirjen ini tetapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang pertama bahwa kereta api ini kan sebetulnya menjadi salah satu alternatif sebagai alat transportasi yang cukup bagus yang itu tentu ini bukan hanya sekedar untuk penumpang tetapi juga diharapkan itu menjadi angkutan barang yang diharapkan bisa ada korelasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan itu dan yang kedua karena kereta api ini juga ada keterlibatan biaya negara untuk bisa mengoperasionalkan ini tentu perlu ada satu kemudahan-kemudahan yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen nah bagaimana konsep Pak Pak untuk bisa memberikan kemudahan terutama terhadap menekan cost untuk delivery barang-barang ini bagaimana agar kereta api ini menjadi salah satu salah satu pilihan untuk bisa pengiriman barang karena kenyataannya bahwa saat sekarang ini belum bisa menjadi idolanya dan bagaimana apa lebih mahal mana antara mengirim dengan transportasi truk misalkan dengan pertimbangan transportasi barang ini menjadi bahkan yang penting agar ini bisa mengurangi dan sekaligus menekan cost dengan menekan cost akan otomatis bisa menjadi ada pertumbuhan ekonomi sebetulnya harapannya juga itu yang kita harapkan dan banyak diharapkan oleh masyarakat maka perlu penjelasan agar kereta api bisa menjadi salah satu pilihan masyarakat bukan sekedar untuk apa namanya penumpang tetapi juga untuk pengiriman barang dan yang kedua bahwa saya lihat bahwa kereta cepat ini kan lebih banyak di antar kota saja ini terutama ini dan bisa enggak ini memberikan layanan terhadap jangkauan yang lebih luas jangkauan yang lebih luas berikutnya adalah saya akan menekankan karena itu tidak pil saya pembangunan kereta api yang juga sudah diadiri mungkin oleh dirjen juga sudah datang jalur kereta api yang tadi disampaikan oleh Mbak Jadi yang di wilayah Tuntang Stasiun Ambah Rawa itu itu sudah membangun dengan luar biasa membangun ril keretanya sudah luar biasa sudah banyak memindah masyarakat pasar saja sudah ditabrak itu tapi sampai sekarang ini keretanya tidak datang datang tidak ada operasional nah ini apakah tanggung jawab daripada KAI atau tanggung jawab Pak Dirjen atau tanggung jawab siapa apakah ini juga memerlukan keterlibatan pihak-pihak swasta untuk bisa mengoperasionalkan itu karena disitu bukan sekedar untuk transportasi barang atau untuk transportasi swasta tetapi juga bisa digunakan untuk transportasi wisata karena itu akan mengelilingi dana reopening itu yang bagus itu nah ini kira-kira itu bisa operasional apa tidak gitu dan kalau itu akan bisa dioperasionalkan kapan biar ada kejelasan itu karena sudah banyak sekali di sana manggra itu Pak jadi rela bangun di bawah tanah lagi dan itu menyeberang sampai sana sudah mengusur banyak masyarakat pasar juga sudah digusur sudah diganti semuanya itu sudah dibangun demikian rupa tapi setelah ada rilnya itu keretanya enggak ada Pak ini minta yang berikutnya adalah saya titipkan karena ini adalah amanah dari fraksi gitu dan kemudian atas sekat kajian di stasiun Ciamis yang saya tekankan bahwa di stasiun Ciamis ini perlu ada pemberhentian yang cukup signifikan karena di Ciamis itu sudah cukup padat dan ini juga Pak Bupati juga sudah menyampaikan nanti akan ada surat-surat khusus itu meminta agar stasiun Ciamis itu dibenahi dengan baik dan ada pemberhentian yang cukup signifikan pelendak kayak di Purwokerto ini menjadi bahkan yang sangat penting dan bila mana perlu silakan Bapak mungkin sudah paham lah kalau itu enggak usah ditinjau tetapi mungkin kalau memang memerlukan peninjauan nanti dari pihak pemerintah daerah siap untuk bisa memberikan satu pendampingan saya pikir itu kemudian yang terakhir saya menegaskan lagi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hamka itu siapa dibalik MRT dan KAI ini siapa nah itu kan siapa ini menjadi satu bagian yang sangat penting apakah itu ada keterlibatan swasta atau bisa terjadi konsorsium dan sebagainya ini memang perlu disampaikan karena logikanya bahwa pembangunan itu kan menggunakan dana dana APBN juga ternyata kan gitu nah itu kalau itu murni kalau itu murni BUMN kan ini apakah koreasannya KAI dengan MRT dan LRT itu tadi ini mungkin juga perlu penjelasan secara baik saya pikir itu jadi terlebih dari apapun itu kami harapkan agar kereta api ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan transportasi bagi masyarakat Indonesia oleh karena itu agar bisa juga dinikmati oleh masyarakat yang ada di daerah-daerah jauh itu termasuk yang di wilayah luar Jawa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Fadoli Bapak Ibu sekalian dari anggota semua sudah selesai Pak Dirjen Pak Dirut selanjutnya mungkin ke meja pimpinan dalam hal ini cuma saya sendiri kayaknya saya akan menambahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang pertama menyangkut masalah public service obligation PSO untuk kereta api kalau saya tidak salah tadi sebesar 5,3 triliun ya Pak yang kalau sepengetahuan kami hanya diberikan kepada kereta ekonomi ya saya saya mendengar ada kemungkinannya untuk PSO ini kedepannya juga akan diberikan kepada LRT 1,5 triliun kemudian juga kepada KCJB 0,5 triliun mendengar Pak saya butuh konfirmasi Pak Dirjen nanti apakah hal itu benar atau tidak karena menurut kami itu apa namanya KCIC ini kan adalah full komersil ya sehingga tentunya PSO ini tidak dibenarkan dan kami juga tentu ingin agar bagaimana pengelolaan PSO ini dan pengawasannya tentu bisa kami akses dengan baik apakah kemudian tepat sasaran atau tidak dan kemudian bagaimana pula dengan PSO yang kebetulan sepertinya Pak Dirut dari PT KAI sedikit memonopoli hampir semua PSO ini dikelola oleh KAI dengan keuntungan sebesar 10% saya ingin mendapat penjelasan seperti apa sih bentuk pengelolaan itu Pak PSO itu 10% dari subsidi itu untuk yang seperti apa gitu gambarannya kemudian selanjutnya untuk KCIC sendiri Pak kami juga mendengar menyakut masalah SDM yang tadinya kita harapkan akan melibatkan SDM lokal namun kemudian dengan alasan tidak berpengalaman atau tidak memiliki pengalaman akan diambil alih kembali oleh China seharusnya menurut kami bahwa SDM-SDM yang akan dipergunakan di KCIC ini seharusnya sudah ada transfer knowledge sementara pada saat-saat pembangunan ini sehingga kemudian alasan pengalaman dan ketidakketahuan itu bisa ditiadakan dan kemudian SDM-SDM kita lokal ini bisa tetap berpartisipasi dalam pelaksanaan pengoperasionalan kereta api cepat Jakarta-Bandung kemudian target rampung kereta api cepat Jakarta-Bandung ini tadinya 2019 lantas kemudian molor ke 2021 molor ke 2022 dan sekarang akhirnya molor ke Juni 2023 saya kira ini mengakibatkan hal-hal yang kemudian juga dari nilai anggaran berubah dari yang tadinya 4,3 miliar USD ke 4,7 miliar USD naik lagi ke 5,14 miliar USD dan terakhir kalau tidak salah 5,9 USD 5,9 miliar USD ini semua penyebabnya katanya menyangkut masalah eskalasi harga pembangunan stasiun integrasi halim dan kemudian penyangkut masalah pembebasan lahan tapi saya melihat disini juga salah satu hal yang membuat ini ada kenaikan harga tentunya menyangkut masalah IDC-nya jadi interest during construction akibat keterlambatan akibat molornya waktu pelaksanaan mengakibatkan kemudian IDC ini semakin naik apalagi sekarang ini akan molor ke Juni 2023 saya tidak tahu apakah kemudian 2023 ini anggaran untuk KCIC ini akan meningkat lagi atau tidak sementara kita juga tahu bahwa konsesinya yang hanya 50 tahun apakah cukup untuk kemudian IRR yang sebelumnya IRR yang sebelumnya dihitung itu pasti sama dengan yang sekarang itu untuk KCIC Pak Pak Dirjen dan tentunya PT KAI ada di sana juga ya Pak yang berikutnya menyangkut masalah LRT kita mendapat kabar insya Allah akan selesai Agustus 2022 sesuai kontrak ini bahkan akan melakukan uji coba di 17 Agustus nanti kita melihat secara fisik apakah mungkin sudah selesai pembangunan relnya tapi pertanyaan saya apakah permasalahan integrator sistem ini sudah dapat diselesaikan atau belum karena waktu terjadi kecelakaan lokomotif itu kami juga sempat melakukan kunjungan kerja ke lokasi kunjungan kerja spesifik Pak Dirjen dan hal yang kami dapatkan penjelasan pada saat itu adalah human error tetapi kalau yang kami ketahui kemungkinan permasalahannya adalah signal yang belum menyatu dengan sarana dan prasarana nah ini saya ingin ingatkan kepada Pak Dirjen dan LRT tentunya Pak ya PT KIA agar supaya jangan memaksakan agar supaya LRT ini dapat beroperasi sesuai dengan kontrak yang Bapak miliki sementara safety-nya tidak bisa ada jaminan karena ini menyangkut persoalan signal yang ada jadi apakah itu bisa diselesaikan karena kami juga dapat kabar lagi Pak Dirjen mohon dikonfirmasi bahwa sampai dengan Desember ini kami yakin persoalan signal tersebut tidak dapat diselesaikan apakah itu betul atau tidak nanti Pak Dirjen atau Pak Dirut PT KI boleh jawab itu kemudian menyangkut masalah anggaran LRT juga meningkat dari 29,9 triliun menjadi 32,5 triliun kurang lebih ada kenaikan sebesar 2,6 triliun dan juga penyebabnya termasuk diantaranya tadi adalah interest during construction yang meningkat dari 1,5 T menjadi 3,2 T ini kan semuanya faktor molornya pelaksanaan kegiatan yang harusnya selesai tepat waktu tapi dengan berbagai macam alasan terutama masalah klasik lahan Pak semuanya lahan baik di kampung saya sendiri yang proyek Maros baru Makassar pari-pari ya Pak untung Pak Sestitian ini mantap kasihan beliau ini bolak-balik Makassar ngurusin terus ini lahannya sampai sekarang masih masalah juga jadi ini kemudian konsekuensi yang kita hadapi bahwa terjadi pembengkakan biaya nah ini kita tidak harapkan hal-hal seperti itu lagi terjadi ke depannya semoga untuk perencanaan-perencanaan program yang ada di Dijijen Perkereta Apian itu bisa menyelesaikan permasalahan sosial ini lebih awal selain daripada interest during construction juga yang menjadi masalah adalah commercial operation date kalau saya gak salah itu COD-nya juga COD nah ini mudah-mudahan selesai 2022 sehingga tidak berpengaruh kepada harga kontrak lagi ke depannya lantas kemudian Pak Direktur Operasional PT MRT kami appreciate apa yang Bapak sudah lakukan dan tentunya kita terus berharapkan ada peningkatan penerayanan sehingga seperti apa yang kami katakan tadi bahwa masyarakat dengan sadar diri gitu mau menggunakan moda transportasi ini bukan karena dipaksa tapi karena kemampuan Bapak dan memberikan layanan kepada masyarakat yang optimal baik menyangkut masalah ketepatan waktu rasa aman tanpa ada pelecehan seksual yang kata Bu Novi tadi atau pelecehan-pelecehan lainnya rasa nyaman yang kira-kira signalnya tetap ada hawanya masih sejuk saya kira semua masyarakat kita kalau ada jaminan waktu ada jaminan keamanan tanpa dipaksa sekalipun pasti akan menggunakan moda transportasi umum yang kita siapkan apalagi Pak Direktur kan biasa di luar negeri tadi kita sama-sama paham bahwa di luar negeri penduduk mereka rata-rata tidak lagi mengandalkan yang namanya kendaraan pribadi tapi betul-betul mengandalkan moda transportasi umum dan ini memang disertai dengan konektivitas yang cukup maksimal nah ini yang mungkin menjadi harus catatan bagi MRT kemudian untuk PT KCI kami juga memberikan apresiasi Pak Dirut bahwa jumlah penumpang yang sudah dilayani sudah lebih dari 1 juta per hari kalau tidak salah ya Pak dan kemudian targetnya adalah 2 juta saya kira sesuatu hal yang sangat baik sehingga tentunya akan mendorong atau mengurai kemacetan yang ada di Jakarta ini khususnya karena walaupun Bapak menggunakan kereta api yang cukup tua 30, 40, 50 coba kita berpikir bagaimana kalau ke depannya kita tidak lagi berpikir untuk menginvestasikan kereta api yang bekas kenapa kita tidak berpikir untuk memberikan kereta api yang lebih baik yang baru yang lebih modern sehingga kemudian bagi masyarakat kita tidak mempermasalahkan harga saya kira kalau pelayanan Bapak bagus maksimal tentu masyarakat tidak akan segan untuk memberikan harga yang lebih baik jadi jangan kita hanya mengacu memberikan layanan standar atau ala kadarnya sehingga kalau misalkan Bapak kebijakannya ke depan untuk investasi komuter ini kereta komuter ini bisa mendapatkan kereta-kereta yang lebih baik lagi Pak dan tentunya umur ekonomisnya itu pasti akan lebih panjang dan saya yakin kalau dikelola dengan benar apalagi Bapak pengguna PSO terbesar saya kira PSO itu akan lebih berfungsi apabila kemudian layanan Bapak lebih optimal dengan kereta-kereta yang baru dan kereta-kereta yang baik yang terakhir Pak Dirjen menyangkut masalah kereta Maros Makassar Pare-Pare untuk Maros Makassar ini memang betul penlock seperti yang dikatakan rekan kami tadi Pak Doktor bahwa masih belum ada penetapan lokasi dan masih ada pemikiran-pemikiran lain dari pemerintah-pemerintah provinsi maupun kota ada perbedaan sudut pandang perbedaan pandangan yang kira-kira saya kira Pak Dirjen bisa mengambil langkah tegas seperti apa yang dibutuhkan sesuai perencanaan Bapak karena tentunya perubahan desain juga akan berpengaruh dengan nilai anggaran nah pertanyaannya apakah anggaran Bapak cukup APBN kita cukup atau tidak itu jawabannya pasti tidak karena Bapak juga sudah mulai mengajukan menawarkan pola KPBU dari situ kita melihat bahwa kesiapan APBN kita kurang sehingga kemudian perencanaan awal ini jangan sampai kemudian lagi berubah dan dibebani dengan pembiayaan yang lebih besar kalau misalkan biayanya lebih murah mungkin itu lebih baik Pak tapi kalau lebih besar saya kira Bapak lakukanlah komunikasi yang lebih optimal dengan pemerintah setempat baik provinsi maupun kabupaten atau kota mungkin itu Pak dari saya pribadi selanjutnya Pak Dirjen dan Bapak Direktur utama semua perusahaan-perusahaan tadi sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan ataupun pedalaman dari rekan-rekan Komisi 5 dan untuk kesempatan pertama kami akan mempersilahkan kepada Pak Dirjen Perkereta Apian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk waktu dan tempat saya persilahkan Pak Dirjen cenderu saya Pak meninggalkan tempat karena rapat proaksi oh iya Pak silakan Pak nanti dijawab tertulis saja Pak Pak Dirjen iya Pak silakan Pak Dirjen baik terima kasih Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 5 atas masukan saran dan juga dukungan terhadap kegiatan Perkereta Apian yang memang tadi sebagai besar sepakat bahwa pelayanan Perkereta Apian ini sangat ditunggu dan dibutuhkan oleh masyarakat kita dan mungkin kami akan menjawab beberapa yang disampaikan namun secara detil akan kami jawab secara tertulis Bapak Pimpinan dan Bapak anggota Komisi 5 yang pertama terkait dari pertanyaan dari Pak Bob Andika mengenai jalur Kereta Api Bijaya Besitang dan Seliput dan juga mungkin yang lain-lain di wilayah Sumatera Utara ini memang kami tengah mengupayakan Pak bahkan kami juga sudah mengalokasikan karena umumnya pembangunan jalur kereta api selalu untuk mengoperasionalisasikannya selalu membutuhkan dukungan subsidi untuk angkutannya oleh karenanya kami juga sudah memulai tadi mungkin di dalam Bapak 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 banyak sekali kereta-kereta perintis yang akan dioperasikan dalam rangka tadi mengoperasionalisasikan penambahan jalur kereta api yang sudah dibangun sebelumnya nah untuk di Sumatera Utara memang cukup banyak dan diantara tadi sampaikan Pak Bapak Andika untuk jalur Binjai Besitang sampai seliput mungkin memang akan kita lakukan sambil bertahap Pak Bapak tidak ada Pak Bapak tidak ada Pak boleh dijawab tertulis saja nanti yang ada saja Pak yang masih ada di sini Bonovita yang setia menunggu baik baik Pak Sudewo juga mungkin saya lewat saja Pak ya tapi sebenarnya Pak Sudewo ini banyak sekali pertanyaan yang memang sudah bisa meng-cover juga yang lain saya kira boleh Pak kalau meng-cover yang lain silahkan dijawab yang lain baik makasih yang pertama terkait dengan tarif sebagai indikator daripada Kineja ya Pak nanti akan kami masukkan tadi memang di dalam paparan kami tidak dimasukkan karena hampir 80% dari semua pelayanan kereta api ini disubsidi dengan PSO artinya dengan subsidi ini tarif ditentukan oleh pemerintah pasti terjangkau ini yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Sudewo bahwa dari sisi tarif sebenarnya sudah cukup baik sisanya yang 15% atau 20% tadi adalah pelayan komersial yang dilayani oleh PT KAI untuk kereta antarkota terkait dengan perlintasan sebidang ini juga banyak sekali tadi disampaikan mengenai perlintasan sebidang dan yang menarik adalah yang disampaikan usulan dari Pak Edi Santana bagaimana KAI bisa juga melakukan mengalokasikan CSR-nya untuk pembangunan perlintasan sebidang ini mungkin nanti bisa direspon oleh Direktur Pak Didi namun perlu kami sampaikan bahwa perlintasan sebidang ini memang keberadaannya sebelum jalan itu ada kereta api sudah ada jadi banyak sekali memang perlintasan sebidang itu muncul akibat adanya pembangunan jalan baru dan sesuai dengan keunangan mungkin di undang-undang jalan dan undang-undang perkereta apian ini memang untuk perlintasan sebidang ini dikaitkan dengan keunangan daripada jalan apakah jalan nasional jalan provinsi atau jalan kabupaten ini yang menjadi sampai sekarang mungkin masih cukup kolomik panjang juga diantara kita bagaimana kita menyelesaikan untuk perlintasan sebidang ini namun pada tahun 2018 kami sudah mengeluarkan Pak Menteri Perhubungan sudah mengeluarkan PM18 tahun 2004 untuk pengelolaan dan penyelesaian perlintasan sebidang yang keberadaannya memang setelah jalur kereta api ada perlintasan-perlintasan yang baru yang muncul di dalam PM94 tahun 2018 ada dua sebenarnya menyelesaikan perlintasan sebidang yang pertama ditutup ditutup ini artinya untuk perlintasan-perlintasan yang kurang dari 2 meter itu digunakan oleh masyarakat tempat ini yang sudah dilakukan banyak tadi sudah kami sampaikan juga sudah cukup banyak dilakukan oleh kami bersama dengan KAI untuk menutup perlintasan-perlintasan sebidang yang kecil yang kedua adalah pengelolaan perlintasan sebidang pengelolaan perlintasan sebidang ini bisa berbagai macam cara diantaranya memberikan fasilitas alat untuk keselamatan di perlintasan tadi apakah menggunakan pintu menggunakan early warning sistem dan segala sebagainya dan juga termasuk flyover ini yang sebenarnya juga sudah kita lakukan dan di dalam peraturan kita memang untuk flyover tadi sesuai dengan kewenangan di jalan nasional tentunya ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan ini sudah kita koordinasikan juga dengan BINAMARGA tadi diusulkan untuk melakukan koordinasi untuk pembangunan flyover flyover yang besar khususnya di jalan nasional kami sudah mengusulkan sebenarnya sudah juga duduk bersama BINAMARGA untuk ada 250 perlintasan sebidang di jalan nasional yang perlu diselesaikan nah ini mungkin secara bertahap ini akan diselesaikan oleh teman-teman di BINAMARGA selebihnya ini menjadikan kewenangan di pemerintah provinsi atau di pemerintah kabupaten kota ini yang kami terus koordinasikan Pak kami memberikan apa rekomendasi teknis untuk teman-teman baik di kabupaten maupun di provinsi dalam rangka penanganan perlintasan sebidang yang selanjutnya mungkin ada pertanyaan tadi dari Pak Sudewo terkait dengan TAC dan AIMO benar tadi juga Pak Sudjadi juga menanyakan ini karena formula yang lama TAC ini dikaitkan dengan besaran AIMO sehingga selalu AIMO ini lebih besar daripada TAC karena TAC ini sama dengan 0,75 dari AIMO ini dengan konsep costing full costing nah sekarang kita sudah terbit di tahun lalu PP terkait dengan perubahan daripada formula TAC ini yang tidak mengaitkan lagi dengan AIMO tapi TAC ini bersifat diturunkan dengan formula pendekatan pricing jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sudjadi benar Pak dengan pricing tadi setiap lintas ini akan dibebankan sesuai dengan beban yang menggunakan jalur tersebut ini yang tengah kita dibahas juga dengan KAI walaupun dimungkinkan ada kebijakan dari Menteri Perhubungan di dalam penerapan TAC ini dalam rangka memberikan apa insentif untuk keberlangsungan usaha dari angkutan periata api ini itu saya kira terkait dengan TAC yang diharapkan juga bisa membantu baik untuk pembangunan di pergetahapian maupun perawatannya sendiri kami saat ini sudah sudah melakukan kajian detail untuk AIMO ini bagaimana dan mungkin dalam maksud dekat ada kebijakan bagaimana kita mengeluarkan kebijakan terkait dengan pembiayaan yang tadi disampaikan bahwa sudah lama KAI mengklaim bahwa mereka juga teman-teman di KAI ini juga melakukan perawatan dan peniharaan di jalur yang saat ini karena kekurangan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah dalam hari ini di Jember Kata Apian saya kira itu terkait dengan AIMO selanjutnya untuk pembangunan-pembangunan yang lain termasuk yang berpotensi untuk dikembangkan dengan pendanaan alternatif atau KPBU kita juga sudah melakukan berbagai macam cukup banyak studi-studi untuk menawarkan pembangunan jalur-jalur kata api ini dengan pendekatan KPBU kita juga sudah melakukan market sonding beberapa diantaranya yang kita anggap hasil kajian itu cukup viable atau cukup layak untuk ditawarkan ke PPP Scheme adalah perpanjangan dari LRT Jabodebek dari Cibubur sampai Bogor dan ternyata memang cukup berat bagi para investor juga dalam apabila ini menggunakan skim untuk pengembalian atau return daripada investasinya dengan ridership itu untuk di Jabodebek apalagi untuk di wilayah-wilayah lain artinya apa bahwa memang pembiayaan pemerintah ini menjadi penting di dalam pembangunan perkereta apian selanjutnya mungkin Pak Hamka terima kasih Pak bahwa perlu didudukan dulu aksi korporasi dari badan usaha penyelenggara perkereta apian di dalam undang-undang 23 dalam penyelenggaraan kereta api memang dibagi berdasarkan tatanan tadi Pak penyelenggaraan tatanan perkereta apian di nasional provinsi atau tatanan perkereta apian kabupaten kota dan ini menjadi kewenangan dari setiap pemerintah tadi Pak pemerintah pusat atau provinsi atau di kabupaten kota nah dalam hal untuk nasional memang penugasan-penugasan banyak dilakukan oleh kepada PT KAI dan juga untuk penyelenggaraan apakah itu penyelenggaraan badan usaha prasarana atau juga penyelenggaraan badan usaha sarana ini kita tugaskan kepada PT KAI yang yang untuk sifatnya jalur-jalur yang sepertinya nasional antar provinsi namun tadi untuk MRT sendiri karena ini adalah penyelenggaraan di lingkungan wilayah DKI Jakarta penugasan tadi diberikan oleh pemerintah provinsi DKI walaupun dalam pembiayaannya pembangunan prasaranannya pemerintah memberikan hibah Pak dengan pinjaman tadi ada hibah yang diteruskan ke pemerintah DKI namun ini operator yang memang lingkupnya adalah di pemerintah provinsi DKI termasuk LRT Jakarta juga demikian karena ini adalah di dalam tatanan provinsi DKI sehingga badan usaha penyelenggara sarana dan prasarana dari LRT Jakarta ini diberikan oleh pemerintah provinsi DKI yang saya ingin pastikan semua di sini karena PT KAI tadi memulai laporannya dengan pendapatan artinya apa sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Dirjen berarti MRT dan LRT Jakarta itu tidak masuk skop pengendalian Bapak kan seperti itu ya kalau saya bisa tangkap ya artinya perusahaan tersendiri tidak ada kaitannya dengan KAI ya kan begitu Pak bisa bisa dipahami tetapi LRT tadi Jabodebek siapa yang bertanggung jawab disitu kalau LRT Jakarta tadi itu ada lagi kos operan dan sebagainya ya itu sudah jelas-jelas menyentakan bahwa sebenarnya perencanaannya memang kita agak memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kereta IP cepat Jakarta-Bandung ya operan lagi kos operan lagi LRT muncul lagi kos operan ya memang nah oleh karena itu yang saya ingin fokus disini adalah bagaimana aksi korporasi daripada PTKI itu sendiri karena jujur saya katakan kita menghargai semua aksinya tetapi harus jelas akuntabel memang di dalam aksi korporasinya saya ambil contoh ada berita di Rakyat Merdeka BUMN Keroyokan Perbaiki Jalur Kereta Api Sawal Unto dan Kalabah apalagi itu artinya apa aksi korporasi korporasi masing-masing ini apa sih apakah tidak dibawa kendali PTKI ini apa namanya Sawal Unto dan Kalabah itu ada jadi kan yang membingungkan kami padahal uang yang keluar juga dari BUMN juga kenapa BUMN di Tonasak misalnya PT Semen Tonasak tidak berpartisipasi untuk menyelesaikan Maros pare-pare Maros baru gitu ini ini yang saya maksudkan kita ini bingung sebenarnya Pak bukan tapi senang melihatnya tetapi apakah aksi korporasinya itu akuntabel atau tidak bagaimana PT Semen Indonesia mungkin ada kepentingannya ya bagaimana perusahaan apa lagi yang empat itu BUMN PTO Bioparma yang begini begini semua ini kita bingung semua BUMN kroyokin lagi disitu aksi korporasinya seperti apa kaitannya dengan kos masing-masing bagaimana kaitannya dengan kereta api Indonesia itu saja pertanyaan saya yang selanjutnya apakah komputer lainnya ini konsolidasi dari pendapatan KAI yang mana konsolidasi pendapatan KAI sebenarnya kalau misalnya kereta api cepat Bandung konsursium oke ya kan itu jelas dan akan ada penyelesaian tersendirinya akan ada operasionalisasi nanti diserahkan juga kepada KAI itu baru bisa konsolidasi tetapi ini baru konsursium untuk membangun nah oleh karena itu itulah sebenarnya yang perlu diluruskan sehingga kita paham semua seperti misalnya nanti konsursium yang kereta api Jakarta Bandung itu 50 tahun konsesinya itu kita sudah paham kita juga tidak Jakarta ini berapa tahun konsesi dari MRT ya terserahlah DKI kan punya ini yang saya maksudkan Pak supaya kita clear menilai bahwa kereta api ini banyak yang simpati untuk menyelesaikan persoalan-persoalan infrastrukturnya nah sehingga langkah korporasi PT KAI juga jelas dan transparan yang mana pendapatannya yang mana bukan pendapatannya yang mana kosnya nah apakah aset yang diperbaiki oleh di kereta api sawalunto dan kalabah ini asetnya KAI ya kan gitu Pak persoalan penyusutannya dan sebagainya dan sebagainya akhirnya melaporkan jumlah pendapatan sekian itu loh yang saya ingin tahu makasih silakan Pak saya kira agak sulit ya pertanyaan kita kalau dijawab oleh Pak Dirjen mau apa-apa karena kita pedumanya itu undang-undang nomor 23 undang-undang nomor 23 itu dibuat tahun 2007 berarti kira-kira 22 diambil 7 itu berapa ya 15-16 itu mereka itu dulu pada waktu itu sudah DPR reformasi tapi pikiran itu ya masih kereta api enggak ada binatang LRT binatang KCI itu enggak ada nah itu kan perkembangan dinamikannya kan cukup bagus barangkali Pak nanti ada pemikiran undang-undangnya dululah dirubah karena susah Pak jadi misalnya kita kemarin dengan darat subsidi pengusaha bis apa bedanya dengan subsidi kereta api hampir sama karena dasarnya juga undang-undang nomor 23 kemarin kita di darat subsidinya kepada perusahaan ini kan sama subsidinya kan juga berada perusahaan KA jadi memang mohon mungkin itu tidak segampang ini tapi paling tidak undang-undang 23 itu harus dicermati dulu karena supaya tidak susah waktu itu anak-beranaknya banyak selama reformasi anak-anak beranaknya banyak dulu undang-undang dibuat itu hanya kereta api Pak hanya saran saja ini untuk pimpinan terima kasih baik baik silahkan lanjut Pak Dirjen baik betul tadi ya Pak sudah disampaikan bahwa dulu sudah 15-16 tahun Pak ya usia undang-undang 23 tahun 2007 mungkin nanti kami akan coba ini Pak 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 Amka kita coba menempatkan ini tadi dari sisi undang-undang tadi saya menjelaskan memang masalah penyelenggaraan kereta api dari tatanan nasional provinsi dan kabupaten kota namun dari sisi pengusahaan dari koordinasi memang ada badan usaha penyelenggara sarana dan prasaran yang dalam hal ini memang melekat untuk yang proyek-proyek yang sifatnya nasional atau penyelenggaraan yang sifatnya nasional ini ditugaskan kepada KAI sementara untuk yang MRT dan LRT itu skopnya adalah di badan usaha di wilayah DKI Jarta untuk LRT Jabodebek ini segini lain lagi Pak untuk penugasan dan pembiayaan ini juga akan beda sendiri karena akan ada skim subsidi bukan menggunakan PSO atau menggunakan KPPUAP biasa tapi ada istilahnya cash flow gap subsidy itu yang kita siapkan amplop subsidi pemerintah untuk mensubsidi perubahan cash flow-nya setiap tahun ini yang mungkin nanti Pak Diu bisa menjelaskan secara detail untuk LRT Jabodebek untuk yang di mana di sawah runtuh mungkin nanti Pak Diri juga bisa sampaikan Pak karena kami terserang belum mendapatkan mengusulan untuk konsesi atau apa belum ada ini Pak untuk yang di sawah runtuh mungkin nanti Pak Diri bisa menjelaskan baik selanjutnya mungkin pertanyaan dari Pak Bakri terkait dengan kereta cepat ini juga beberapa dari anggota komisi lima yang menanyakan untuk kereta cepat untuk cost of run itu memang sudah diusulkan sudah diusulkan kepada BPKP untuk dilakukan review berapa besaran cost of run yang terjadi dan sesuai dengan perpres paling baru bahwa ini nanti akan dikawal oleh komite yang dipimpin oleh Bapak Menko Maritim Marinvest di dalamnya ada Menteri Keuangan dan ada Menteri Perhubungan di situ nah ini yang masih berproses kita akan melihat namun yang untuk cost of run yang pertama tadi yang dalam rangka tadi penguatan equity tadi sudah keluar ya Pak sudah diberikan dan sekarang yang perlu juga kita evaluasi lagi hasil dari review BPKP adalah terkait dengan cost of run akibat tadi yang IDC atau juga kelambatan-kelambatan yang terjadi ini yang mungkin perlu kita nanti mungkin Pak Dewu bisa menjelaskan Ibu Novita mungkin dari untuk dari perintasan sebidang sudah Bu tadi saya sudah sampaikan kita melakukan penutupan pengolahan pengolahan ini bisa memberikan fasilitas perintasan sebidang maupun pembangunan playoffer yang nanti tergantung sangat pada keunangannya saya hanyi loh di undang-undangnya itu memang bukan kewajiban kereta api ini loh yang sekarang itu jadi masalah kalau toh dirjen kereta api bisa membangun itu hanya belet aja kebijakan tapi di undang-undangnya itu tidak ada tidak ada kewajiban dirjen kereta api itu membangun perlintasan sebidang itu terima kasih nah ini yang ya Pak deh jadi catatan buat kita untuk menyimak nanti ke depannya masalah undang-undang itu selanjutnya Pak silahkan baik selanjutnya untuk dari masih di Bu Novita kami kira terkait dengan SPM untuk mengavaluasi SPM yang tadi yang kursi Pak itu sebenarnya kami juga bertugas mengawasi Bu jadi mungkin kita lihat nanti di SPM standar pelayanan minimum yang ada seperti apa memang karena ini jumlah jumlah seat per kereta ini akan berbeda setiap jenis keretanya kereta ekonomi kereta bisnis kereta eksekutif itu akan sangat ditentukan dari jumlah pelayanan jumlah kursi dalam satu kereta nah ini mungkin nanti kita coba lakukan evaluasi juga untuk kereta-kereta ekonomi tadi memang ini menjadi catatan di kami Pak Bu Novi penambahan jalur untuk Bakau Huni Tanjung Karang saat ini kami sudah melakukan salah satu yang KPBU juga menggagas untuk pembangunan Tegi Neneng Ketarahan Bu Novi ini long cut yang untuk menghindari mobilitas angkutan batu bara melalui kota Bandar Lampung dan ini masih terus kita tawarkan sebenarnya kepada investor untuk pembangunan sekitar 40 kilo jalur ini dan ini merupakan bagian dari master plan untuk Sumatera sampai ke Bakau Huni yang memang kita tempatkan juga sejarjar jalan tol untuk pembangunannya namun kita masih prioritas untuk di Ketarahan tadi Tegi Neneng Tarahan dan untuk dari ke Bakau Huni sendiri mungkin kita masih melihat dengan tahapan selanjutnya selanjutnya dari Pak Sumail terkait dengan double track Jawa Timur khususnya Bangil Jember Banyuwangi Pak Sumail kami kira ini Pak memang di dalam master plan Pulau Jawa memang sudah ada untuk double track tadi tapi kembali lagi masalah anggaran yang menjadi kendala utama sehingga kami sudah melakukan peningkatan jalur Pak jadi yang tadinya rel R33 kita tingkatkan kita ganti menjadi R54 ini bisa menambah kecepatan waktu tempuh dari yang jalur X-Link yang ada itu yang sudah kita lakukan dan selain tadi peningkatan-peningkatan juga kita barengi dengan menyelesaikan masalah perlintasan sebidang juga yang ada di situ karena peningkatan perlintasan sebidang ini menjadi gangguan juga untuk kecepatan perjalanan kereta api saya kira itu untuk yang double track izin interaksi pimpinan Pak Ketua ya begini Pak Dirjen saya tempoh hari pernah juga menggunakan kereta api dari Banyuangi menuju Surabaya Pak Pak barusan bilang bahwa sudah ada peningkatan kapasitas dari relnya itu untuk bisa dilewati jalur kereta api cepat namun yang saya alami pada saat itu dari Banyuangi padahal itu kelas eksekutif Pak Banyuangi Jemberi itu agak lambat terlebih saat mau masukin terowokan itu terowokannya di bawah gunung Gumitir itu Pak itu masih bisa ditingkatkan juga Pak untuk menampung itu makasih iya Pak peningkatan betul Pak Asimail jadi yang sudah kita lakukan kemarin peningkatan di tahun 2019 itu adalah peningkatan dari Pasuruan sampai ke Probolinggo Pak itu yang sudah kita lakukan terus bertahap Pak ini juga nanti akan kita sesuai dengan keterjadian anggaran kita kita akan terus sampai ke Banyuangi prioritas pertama mengganti R33 yang paling kecil yang paling kecil itu ganti ke 54 selanjutnya bertahap yang R42 yang menengah juga akan kita ganti menjadi R54 ini terus Pak kita lakukan untuk peningkatan memang fokus anggaran kita lebih kepada peningkatan untuk di semua wilayah bukan pembangunan jalur baru saya kira itu Pak Pak Somail untuk reaktifasi dari berbagai tadi ada di Bundowoso juga yang di ketampang pelabuhan ini mungkin pada RDP sebelumnya saya juga disampaikan ke kehadapan Bapak-Bapak sekalian bahwa kami tahun ini tengah melakukan evaluasi ada kajian evaluasi untuk melihat sejauh mana kita bisa memprioritaskan reaktifasi dari jalur-jalur yang mati yang banyak khususnya di Pulau Jawa ini yang kita lihat tentunya perubahan tata guna lahan perubahan perkembangan industri di sekitar setempat itu akan menjadikan kita mengetahui mana yang lebih prioritas dulu yang kita kembangkan dari sekian banyak jalur-jalur yang mati di Pulau Jawa contoh di Jawa Barat kita baru berhasil kemarin dari investasi KAI juga itu adalah di Garut itu karena ada potensi wisata di situ KAI mau menginvestasikan di itu dan itu sudah dilakukan masih banyak lagi di Jawa Barat juga yang belum kita lakukan itu Pak saya kira nanti setelah dapat itu dapat evaluasi dari kajian tadi kita bisa memberikan prioritas-prioritas untuk mengaktifkan kembali jalur-jalur yang sudah mati yang selanjutnya dari Pak Edi Santana Pak untuk yang pembangunan double track kira condong dalam rangka mendukung KCJB Bapak lebih prioritas bagaimana kita bisa meningkatkan kecepatan jalur-jalur yang ada sekarang dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung ini kita mungkin nanti Pak D.U bisa menjelaskan lebih detail lagi memang dengan pelayanan kereta cepat nanti sekitar 36-45 menit tergantung kepada jenis layanannya ini masih kita bahas seperti apa kita mencikapi untuk pelayanan kereta penumpang yang ada saat ini kereta yang ada saat ini adalah kereta Argo Parayang yang tadi Bapak Edi Santana sampaikan 2,5 jam sampai 3 jam untuk apakah mungkin bisa disampaikan dipercepat sampai 2 jam ini kami mungkin perlu lihat benar secara teknis karena topografi dan kondisi jalur yang di Jakarta-Bandung khususnya dari Cikampek sampai Bandung ini mungkin tidak sulit untuk kita bisa meningkatkan kecepatan dengan kondisi yang ada ini yang nanti kita coba lihat Pak kita evaluasi lagi bagaimana kita mengoperasikan pasca kereta cepat Jakarta-Bandung ini dioperasikan mengenai apakah MRT atau LRT yang lebih didahulukan mungkin ini pilihan pilihan kapasitas dan teknologi Pak Edi Santana kami akan coba mungkin yang baru-baru nanti kita lihat sebagai contoh tadi ada dari teman-teman dari MRT juga akan ada rencana MRT fase 4 di Fatmawati sampai ke Taman Mini ini juga kita perlu lihat dimannya berapa yang akan kita layani di situ teknologi apa yang paling efisien tentunya yang paling murah sehingga tidak membebani ini beban dari pemerintah untuk pembangunannya terkait dengan ide tadi mungkin Pak D.U bisa nyampaikan Pak ide untuk pembangunan CSR dari KAI untuk pembangunan perintah sebidang saya kira ini suatu terobosan yang cukup menarik dan kami sangat terima kasih Pak kalau seandainya memang bisa untuk dari KAI bisa membantu untuk membangun ini target 2 juta dari penumpang kalau memang tahun 2019 sudah pernah beberapa hari 1,2 juta Pak KAI ini mengangkat penumpang pernah walaupun rata-rata sekitar 1 juta tapi pernah 1,2 juta nah apa yang kita lakukan sekarang terkait juga dengan tadi disampaikan masalah apa menggarai sebagai stasiun sentral memang kita dalam rangka desain yang sudah disiapkan sejak tahun 2002 jadi sudah hampir 20 tahun disiapkan itu disiapkan oleh konsultan Jepang juga dulu akan dibantu oleh Lund dengan Lund Jepang tapi baru bisa kita konstruksi di tahun 2012 nah ini dalam rangka mengantisipasi mengangkut penumpang sebanyak 2 juta Pak di Jabodetabek ini adalah salah satunya yang tahapan yang kita perlu selesaikan adalah bagaimana memisahkan jalur Bogor dan jalur Bekasi di stasiun Manggarai karena memang persimpangan ada disitu kalau dulu disitu adalah grade separation atau pemisahan masih dalam sebidang kita pisahkan jadi elevated separation jadi terpisah secara terelevasi sehingga headway bisa kita tingkatkan Pak 2 juta tadi harus kita dapatkan headway sekitar 3 menit rata Pak sekarang mungkin sekitar 5 menit 3 menit hanya di waktu-waktu tertentu saja bisa dioperasikan oleh teman-teman dari KCI nah ini yang ketahapan yang kita lakukan bahwa kita perlu stasiun sentral itu memang dalam desain seperti itu Pak bahwa di Manggarai kita perlu di Jabodetabek ini kita perlu stasiun sentral yang bisa mengintegrasikan intramuda kereta api baik itu kereta lokal maupun kereta antar kota dan bahkan juga ditambah dengan desain yang baru adalah kereta bandara dengan ada stasiun sentral ini tentunya pelayanan ini lebih pelayanan angkutan publik kita di Jabodetabek ini akan lebih lebih baik dan bisa men-shifting penumpang tadi 2 juta itu yang mau kita lakukan dan memang pembangunan di situ juga di Manggarai kita akan siapkan juga jalur untuk kereta api jarak jauh ada 6 track kalau digambir sekarang 4 track itu digunakan juga untuk kereta KRL nanti di Manggarai ini kita akan siapkan 6 track khusus untuk kereta jarak jauh apakah itu kita masih membutuhkan juga di tempat lain stasiun sentral itu kita belum kita akan sedang mengkonsentrasikan bagaimana kita bisa membangun menyiapkan stasiun sentral di Manggarai Pak 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 Desentana ini yang perlu kita siapkan dan memang pendanaan juga masih bertahap pengoperasian juga masih bertahap tahap awal yang kita lakukan kemarin adalah bisa memisahkan jalur Bogor dengan jalur Bekasi Pak sehingga headway kita harapkan bisa lebih tinggi nanti akan ada beberapa rangkaian tahapan lagi yang akan kita lakukan saya kira itu untuk mengejar target 2 juta di Jabodetabek selanjutnya mungkin Pak Aras kaitan dengan Makassar Pare-Pare ya Pak saya tiap minggu Pak melakukan monitoring ini Pak baru kemarin kami lakukan monitoring dalam rangka mengejar di Oktober bisa dilakukan pengoperasian untuk kereta penumpang operatornya sudah ada kalau tidak salah dari KAI nanti Pak untuk kereta penumpangnya kereta perintis di bukan Makassar Pare-Pare Pak ya Maros baru jadi ini yang kita harapkan bisa kita operasikan dulu dan secara bertahap apa yang disampaikan sekaligus mungkin dengan Pak isu dari Pak ketua tadi bahwa memang kita sedang melakukan evaluasi kembali Pak terasa yang untuk dari Maros ke Makassar tentunya konten kita adalah efisiensi biaya Pak tidak mengikuti sekedar untuk bahwa kita butuh dengan yang elevated itu yang memang sudah diarahkan oleh Pak Menteri untuk melakukan evaluasi terasa dari dari Maros sampai ke Makassar mengenai lahan juga kami akan ini tentunya Pak kita akan selesaikan masih ada 82 warga tapi alhamdulillah Pak ini memang cukup cukup berat juga kita menyelesaikan masalah lahan di Makassar Pare-Pare mungkin untuk terkait dengan operator mungkin nanti Pak Pak Ropik bisa menjelaskannya Pak Sudjadi Pak baik Pak terima kasih Pak masukannya terkait dengan perencanaan di Perketa Apian memang banyak sekali tadi kalau kita lihat di kebutuhan untuk pembangunan Perketa Apian di lihat di rencana induk Perketa Apian Horizon waktu 2030 kita butuh 800 sekian triliun Pak ini yang menjadikan kendala juga kita bisa bagaimana kita memilih yang menjadi prioritas untuk kita segera bangun dalam waktu dekat ini kami terus Pak kita akan lakukan evaluasi ini khususnya terkait dengan reaktivasi tadi saya sudah sampaikan berdasarkan evaluasi dari kajian kita reaktivasi-reaktivasi yang jalur-jalur mati ini seperti apa kita bisa menghidupkannya mana yang menjadi prioritas sesuai dengan demand yang ada terima kasih TAC TAC juga tadi saya sudah terima kasih Pak Pak Sujadi memang betul tadi TAC 0,75 tadi sudah saya sampaikan dari IMO sehingga biaya IMO memang selalu bisa dari TAC dan ini sudah dirubah dengan konsep pricing dengan sudah ada peraturannya dan ini tinggal kita implementasikan Pak Fadoli terkait dengan oh tidak ada ya baik yang terakhir mungkin dari Pak Iwan Aras tadi Pak izin Pak untuk RRT Jabodemi mungkin tadi saya sudah sampaikan PSO memang betul Pak ini PSO ini untuk kereta ekonomi dan PSO yang untuk nasional di dalam perpresnya memang ini diberikan kepada BUMN itu di dalam peraturan presidennya Pak untuk pelaksanaannya nah oleh karenanya tadi PSO ini yang kita berikan kepada KAI dan kepada anak usahanya juga ke KCI ini untuk RRT di Jabodembeg di perpresnya harus BUMN Pak tapi tapi izin Pak di perpresnya memang dengan diberikan kepada BUMN dan bisa bekerjasama dengan badan usaha lainnya gitu loh Pak ya itu di perpresnya Pak untuk peraturan pelaksanaannya Pak dan memang di PMnya perhitungan tarif ada margin 10% Pak untuk PSO itu Pak jadi berapa biaya operasi terus ada margin 10% untuk keuntungan dari operator mungkin nanti terkait KCC bisa dijelaskan terkait SDM juga Pak Pak diunanti Pak untuk LRT Jabodembeg izin Pak Iwan kami sudah juga diperintahkan oleh Pak Menteri untuk mengawal pengoperasian LRT Jabodembeg ini dijamin tidak melakukan tidak untuk dioperasikan secara tepat tapi dijamin bahwa pengoperasiannya safe and secure Pak oleh oleh karena kami sekarang tengah mengupayakan pendampingan dari konsultan internasional untuk di CKA sendiri bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa pengoperasian LRT Jabodembeg ini nanti benar-benar safe Pak ini yang kita kita kawal Pak Agustus ini mungkin sifatnya hanya showcase saja Pak Mungkin Pak Edew nanti bisa sampaikan Pak karena kami belum bisa merilis apapun terkait dengan pengoperasian atau yang diistilahkan dengan komersial operatendate Tentunya nanti kita terhadap LRT Jabodembeg karena ini konsesi diberikan kepada KAI dan kereta cepat diberikan kepada KCIC konsesi ini dengan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan biaya tadi kita akan mereview konsesi yang sudah kita berikan Pak ini yang kami masih tunggu sudah final nanti kita akan lakukan review terhadap konsesi yang diberikan tentunya dengan melihat kelayakan dari yang nanti direview oleh teman-teman dari KAI saya kira itu Pak pimpinan beberapa jawaban saya secara ringkas mungkin nanti secara detail akan kami sampaikan melalui jawaban tertulis terima kasih Pak Pak Ketua baik Pak Dirjen silahkan Pak sebelum lanjut Pak Dirjen saya masih bingung juga tadi masalah LRT Jabodembeg dengan Jakarta Pak kaitannya di mana yang dioperasikan di Jakarta atau yang bagaimana karena saya lihat LRT itu kan ada juga masuk dalam kota di Jakarta yang mana yang mana di sini kan ada Jakarta tadi katanya ada yang nasional bagaimana pengoperasiannya nanti itu pimpinan ya silahkan jawab baik makasih Pak jadi tadi tahanan ada penyelenggaran perkataan apian ada nasional ada provinsi nasional ini yang untuk melayani pergerakan antar provinsi sementara yang untuk provinsi adalah pergerakan di dalam provinsi atau antar kawupaten lain Pak jadi pelayanan pergerakannya jadi kalau LRT Jabodembeg ini melayani Bogor Bekasi ke Jakarta jadi sudah sifatnya antar provinsi itu LRT Jabodembeg kalau LRT Jakarta ini hanya melayani pergerakan yang di dalam kota Jakarta saja beda jalurnya Pak jadi yang uji coba tabrakan di sana tanggung jawab nasional Pak ya betul Pak LRT Jabodembeg baik Pak Dirut PT KI silahkan Pak Pak Didik terima kasih yang tidak sempat dijawab oleh Pak Dirjen Bapak jawab tapi kalau yang sudah dijawab oleh beliau tidak usah Bapak ulang lagi baik terima kasih Pak Pimpinan atas waktunya jadi Pak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 5 DPR RI dari apa yang disampaikan pertanyaan-pertanyaan maupun masukan dan ide-ide dari Bapak Ibu sekalian tadi dari Pak Bob Pak Sudewa kemudian Pak Hamka Pak Bagri kemudian Bu Novita Pak Sumail Pak Edi Santana masih ada Pak Aras kemudian Pak Sujati serta Pak Fadoli dan Pak Iwan Aras terima kasih menunjukkan adanya dukungan support yang luar biasa Pak dari Komisi 5 akan mengenai adanya perkeletapan ini Pak Iwan memang Pak Iwan infrastruktur dimulai dari perencanaan permasalahan akan timbul kalau perencanaannya tidak governance ya jadi sepertinya apa yang kita alami sekarang ini Pak Hamka karena memang perencanaannya tidak governance saya puluhan tahun diperbankan Pak saya biasa menangani berdepan-depan infrastruktur pada saat mendesain corporate financing project financing maka perencanaan itu harus menjadi kunci termasuk potensi overrun dan cash flow division support itu harus sudah diperkirakan nah proyek-proyek yang ada sekarang ini rata-rata Pak Iwan Bapak Ibu sekalian itu seperti itu dan kita ini sekarang sedang menyelesaikan masalah-masalah itu jadi saya rasa pemahaman Bapak Ibu sekalian sudah sangat baik ya mengenai ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu Pak Iwan ya namun ada beberapa hal yang saya sampaikan mungkin yang yang ringan-ringan dulu Bapak Ibu sekalian PSO ya PSO itu bukan untuk kereta api PSO itu untuk penumpang ya jadi kesan bahwa kereta api di PSO itu tidak tepat jadi yang di PSO adalah penumpangnya nah harapan kami nih Pak pimpinan pemerintah itu bisa mendesain bagaimana PSO ini tepat sasaran dan kita toolsnya sebenarnya sudah ada kita sudah punya NIK masing-masing itu menjadi identifikasi orang ini perlu disubsidi atau tidak subsidi sekarang ini masih gelondongan sehingga kebutuhan sangat besar karena orang-orang yang tidak perlu disubsidi kita subsidi oleh pemerintah jadi harapan kami nih Pak pimpinan Komisi 5 bisa mendrive pemerintah untuk membangun kebijakan yang konstruktif progresif dan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan jadi sekali lagi PSO itu bukan untuk kereta api Pak kereta api tidak perlu di PSO karena kita membangun dengan keekonomian nah baik-baik sekalian bisnis model kereta api sudah dituangkan dalam undang-undang nomor 23 tentang perkereta apian tahun 2007 bisnis modelnya disitu infrastruktur itu oleh pemerintah sarana serahkan kepada operator kereta api di Indonesia Hindia Belanda ada 1864 dibangun itu udah ratusan tahun dulu pemerintah kan belum ada Pak Hindia Belanda itu menguasai semuanya kereta api ini dari regulator sama eksekutor itu oleh pemerintah Hindia Belanda jadi aset-aset kereta api itu luar biasa tadi dan zaman Pak Sujati Pak Fardoli itu Pak aset-aset tapi di mana-mana nah sekarang ini memang belum kita operasikan semua banyak jalan-jalan selesai tutup namun sekarang Pak Dijen dan perkereta api sedang terus membangun Pak sambil reaktifasi memang kecepatan membangun Pak Dijen lebih cepat daripada reaktifasi jadi nanti Pak siapa tadi Pak Bakri ya Pak Bakri sama Pak siapa yang di belakangnya Pak Edi Sentana Pak Aras ya itu kita mesti melihat ya jadi artinya gini Pak Iwan Pak Iwan Aras ya kebijakan itu berdasarkan undang-undang tadi yang saya maafkan Pak Sudi panjang lebar tadi Pak sebetulnya ada di undang-undang undang-undang itu memberikan arah ya pemeliharaan perawatan dan pengoperasian prasarana itu oleh pemerintah dan harus dibentuk badan penyelenggar prasarana namun sampai sekarang kan belum terbentuk Pak maka dititipkan ke kereta api nah tadi Pak Dijen menyoroti kalau prasarana tidak dirawat tidak dibersihkan dengan benar masalahnya kekeselamatan kami Pak ketika kereta api bertanggung jawab merawat memelihara dan mengoperasikan prasarana ini karena bagaimana kami menjalankan kereta api dengan kecepatan 120 kalau kami tidak yakin prasarannya sehat prasarana di Indonesia itu Pak rata-rata sudah terbangun sejak zaman Hindia Belanda ratusan tahun lebih daripada 3.000 jembatan di atas 100 tahun bagaimana merawat jembatan yang di atas 100 tahun berapa biaya yang kita perlukan untuk kita jamin keselamatannya diakses oleh Pak Dijen diakses oleh Pak Diktor Keselamatan prasarannya sehat dan bisa dioperasikan sampai 120 km kita bukan biaya Pak jadi seperti tahun 2022 ini Pak anggaran kami 3,4 triliun untuk merawat dan mengoperasikan prasarannya namun dari Pak Dijen kami hanya dikasih 500 miliar sisanya ya tanggung jawab korporasi kami Pak nah ini kami sedang ngeko dengan Pak Dijen ya bagaimana kekurangannya ini Pak Dijen menyampaikan oh nanti Pak Dijen nanti Bapak akan di audit oleh BPKP mengenai keluarnya uang ini keluar benar enggak loh kami siap bahkan sejak 2015 Pak sampai 2021 tadi Pak Dijen menyebut 10 backlognya itu yang benar adalah 14 triliun Pak yang sudah kita keluarkan sementara yang disupport oleh kementerian perhubungan itu ada backlog kita 14 triliun nah kami gak bisa nagih ini karena selama ini yang dikontrak tadi Pak dulu 70% 50% turun-turun tapi kan untuk menjabatkan keandalan dan keselamatan kami kan harus rawat Pak kami superasional kan separoh daripada tangga kami Pak itu untuk mengoperasikan ini Pak 7000 km 595 stasiun yang aktif itu semua jadi Bapak-Ibu sekalian inilah yang sedang kita luruskan dan sebetulnya IMO TAC ini Pak di negara-negara di Eropa ini menjadi polusi tools bagi pemerintah untuk mendorong angkutan logistik jadi kalau kereta-kereta yang cepat itu Pak TAC-nya mahal karena tarifnya bisa komersial tetapi untuk angkutan logistik TAC-nya kadang perlu dienolkan supaya biaya logistik itu murah sehingga angkutan barang tidak melalui jalan raya tetapi melalui rel bagaimana arahan Pak Presiden untuk menurunkan biaya logistik Pak kalau kebijakan pemerintah itu tidak terintegrasi order masih berjalan orang tidak ada insentif untuk menggunakan kereta api ini kami untuk tarif kami Pak kereta api ini kena PPN 10% kena TAC bagaimana kami bersaing dengan truk yang sudah tidak membayar pajak jalan raya tidak membayar PPN dan tidak ada TAC-nya Pak nah odol lagi Pak jadi ini Pak jadi hal-hal kayak gini bagaimana kita ingin membangun ekosistem kalau ini tidak bisa dilakukan kami membangun jalur-jalur Pak dibantu Pak Dijan masuk ke pelabuhan-pelabuhan Pak masuk ke kawasan Indonesia masuk ke pabrik untuk menghindari apa Pak loading-unloading Pak ini yang kami untuk menekan biaya logistik namun kalau tidak ada keperbiayaan seperti ini ya nanti akan jauh Pak untuk maka logistik kita ini masih mahal jadi saya rasa itu Pak Pimpinan dan proyek strategis nasional kami Pak ini ada dua yang sangat penting jadi Pak Hamka LRT Jebodebek Pak itu riwayatnya di awal tahun 2015 2015 jadi waktu itu antara salah satu perusahaan kontraktor ya dan Kementerian Perhubungan itu ada rencana untuk membangun LRT ini keluarlah perpres Pak nah dibangunlah LRT ini namun dalam perjalanannya waktu di 2017 Pak itu belum ada kontrak antara kontraktor dan Kementerian Perhubungan kontraktornya itulah yang salah satu BUMN kesulitan Pak karena begitu uang sudah banyak dikeluarkan tetapi untuk nagih ini dari mana tidak ada kontraknya nah 2017 itulah Menteri Keuangan menyampaikan bahwa keuangan negara tidak memungkinkan untuk mengeluarkan 29,9 triliun untuk membangun ini tapi Ibu Menteri Keuangan menyampaikan pemerintah akan membayar secara mencicil nah ini sebetulnya juga tidak sesuai bisnis model yang dibangun di undang-undang Pak karena akhirnya infrastruktur dan sarana ini jadi satu dalam satu proyek Pak sehingga beban menjadi satu kepada semua yang keoperator jadi waktu 2017 itu kami dipanggil Pak karena kereta api yang bisa diberikan PSU jadi artinya PSU pada penumpang dilewatkan ke kereta api namun PSU yang ada sekarang kan PSU hanya untuk angkutan sarananya saja Pak infrastruktur sudah ada tapi untuk LRT ini kan proyek baru Pak infrastrukturnya mesti dibangun juga oleh kereta api karena dapat penugasan sehingga proyek ini agak aneh Pak pemilik proyek yang benar perhubungan kontraktornya di karya di perpres 49 kereta api sebagai pembayar Pak jadi kalau dibuka anatomi perpres 49 itu memang ini sesuatu yang tidak wajar sebetulnya namun ini dalam rangka untuk menyelesaikan proyek strategis nasional sehingga PSU yang tadi disamakan Pak dijen ini Pak PSU termasuk untuk pengembalian infrastrukturnya jadi bayangkan 29,9 sarananya itu hanya 4 miliar 4 triliun Pak yang 25 itu itu adalah untuk prasarananya kalau itu oleh pemerintah APBN kan gak perlu dikembalikan kan Pak tapi bermanfaat bagi masyarakat nilai ekonomi rate of return nya itu sudah ada tapi kalau kami di kereta api investasi ini dari utang Pak jadi kami 29,9 untuk dikasih payment 7,6 triliun Pak di 2017 dan 2018 kami berutang itu Pak 20 triliun sendiri karena 7,6 tambah 21 untuk 29,9 jadi bagaimana kami mengembalikan utang itu kalau tidak di top up oleh pemerintah untuk pengembalian infrastruktur ini karena desainnya itu sudah gak benar dari awal jadi Pak Max inilah LRT itu menjadi bagian dari bar kereta api dan ini akan menjadi beban Pak memang sudah ada studi lagi Pak mengenai FS dan ini harapan saya LRT Jebudebek Pak dari Jakarta nanti di Duku Atas Bekasinya di Bekasi Timur kemudian Depoknya itu di Cibubur ini bisa membangkitkan anggota penumpang itu satu Pak kedua kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga demikian jadi memang kalau sunatullah Pak ya serahkan pada ahlinya kalau perusahaan bukan kereta api merencanakan menjadi penyelenggai kereta api ya pasti masalah ini juga diawali dari kontraktor juga nah pada saat 2017 Pak sulitan juga kini nah kemudian berjalan 2019 itu keterlambatan karena pembebasan tanah Pak ini luar biasa nah saat itulah kemudian kita kereta api diminta untuk masuk Pak namun baru dengan keluarnya perpres 93 tahun 2021 kemarin kereta api betul-betul menjadi lead sponsor daripada kereta cepat ini KCIC Pak kereta cepat Jakarta-Bandung jadi Bapak-Ibu sekalian memang tadi yang mungkin bisa ditanyakan sedikit ya sebetulnya Pak pimpinan kemarin kami diingatkan oleh Komisi 6 kalau kami diundang rapat di komisi lain mesti lapor tadi saya dah lapor ke Pak Faisal yang mungkin Pak Iban nanti kasih tau Pak Faisal bahwa kami diundang mendampingi Pak Dijen Pak langsung ke yang rinciannya jadi ini Bapak-Ibu pimpinan kos daripada kereta cepat ini 6 miliar dolar awalnya kami ngambil yang yang terakhir aja nah ini estimasi cost overrun Pak ini ada banyak halnya jadi total cost overrun kita ini antara 1,176 miliar dolar sampai 1,9 miliar dolar terdiri dari apa saja awalnya di pembebasan lahan ini Pak ini antara 100 juta dolar sampai 300 juta dolar ini ada di pembebasan lahan yang besar juga adalah IPC IPC nya antara 600 juta dolar sampai 1,2 miliar dolar jadi ini eskalasi harga kemudian frequency GSM ini belum terencana dari awal relokasi jalur-jalur utilitas kemudian yang besar lagi adalah biaya financing cost Pak ini yang terutama karena IDC ini sekitar 200 juta dolar sendiri kemudian biaya head office dan pro operasi ini sekitar 200 juta dolar juga jadi ini yang kemarin kami tayangkan pada saat kami RTP di Komisi 6 dan pada saat juga disampaikan oleh Pak Menteri BUMN dan kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support dan ini Pak apabila ini tidak cair di tahun 2022 maka berpotensi penjelasan kita cepat ini akan terambat juga karena cash flow daripada PTK CIC itu Pak itu akan bertahan mungkin sampai dengan September sehingga kalau ini belum turun maka cost of run yang akan penyelesaiannya harapannya nanti bulan Juni 2023 ini akan terancam mundur dan memang kami merencanakan bulan November nanti Pak kita akan melakukan trial pada saat G20 pada saat presiden pimpinan ini cost of run untuk KCIC Pak betul bukan untuk LRT bukan karena ada lagi cost of run LRT kan betul betul Pak ya silahkan jadi kembali Pak HAMKA semua dari perencanaan Pak efeknya jadi ya jangan ditanya pada rumput yang bergoyang Pak nanti Pak dicet yang menjawab Pak jadi Pak Pak sekalian saya rasa itu kemudian sekarang ini Sulawesi Selatan juga demikian Pak Aras ya bahwa ini harapan dilakukan peresmian 10 Oktober saya rasa ini juga masih tanda tanya Pak tapi kita akan nanti kita dukung Pak Dirjen untuk bisa menyelenggarakan ini kemudian mengenai pelecehan seksual saya rasa kami mengambil langkah cepat Pak Aras bahwa sehari setelah terjadinya pelecehan seksual saya mengambil keputusan bahwa pelaku pelecehan seksual kami banned Pak kami blacklist dari sistem kami sehingga tidak mungkin dia beli tiket di kereta api dan kami sudah komunikasi dengan Komnas Perempuan Pak dan kami disupport penuh dan nanti dalam pembuatan aturan-aturan kepada penumpang kami akan berkonsultasi dengan Komnas Perempuan CCTV itu ada di mana-mana Pak dan kami sudah memasang CCTV yang analitik sehingga yang disama Bruno Vita tadi face recognition ini dengan cepat tertangkap Pak jadi kalau orang itu melakukan sesuatu perbuatan maka kita tandain orang itu begitu masuk sistem kita nanti akan ada warning sehingga seluruh encan kereta api bisa melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan pencegahan kemudian hal-hal yang lain Pak mengenai SDM karita cepat Jakarta-Bandung ini juga menjadi tantangan karena memang menyediakan sejumlah 400 sampai 500 pegawai yang berpengalaman dan bersertifikat itu tidak gampang Pak sehingga memang nanti di awal mungkin masih banyak tenaga-tenaga Cina yang akan ada di sini namun tetap akan ada pendampingan dari kami Pak nah ini dalam berjalanan waktu ini akan kami percepat sehingga paling tidak selama 5 tahun nanti akan transisi dan kita akan jadikan operasikan oleh anak-anak Indonesia kemudian Pak Hamka mengenai Pak Iwan tadi ya pertanyaan ya mengenai kecelakaan LRT Pak jadi sistem pengoperasian LRT ini Goya 3 Pak jadi kalau Pak FND tadi Goya 2 ini Goya 3 lebih canggih Pak masinis tidak ada masinis Pak hanya train attendant nah Pak Bupi sekalian kenapa terjadi kecelakaan saya rasa waktu itu dirutin sudah menjelaskan Pak pada saat terjadi kecelakaan belum dijelaskan lagi Pak uji coba tabrakan jadi begini Pak Amka lebar sepur ini 1435 yang ada sekarang ini kan 1067 Pak yang berada diada di kita ini INKA itu tidak mempunyai track untuk dynamic test Pak jadi pada saat factory acceptance test kan cuma factory aja Pak cek semua speknya lolos dikirimlah ke sini nah dynamic test kan ada di atas ini kan Pak nah inilah yang terjadi kereta api kalau SOPnya dilanggar Pak pasti terjadi celakaan nah yang melakukan tes siapa maka terjadi ini Pak itu Pak jadi barang masih di dalam tanggung jawab manufaktur Pak karena masih di dalam tahap pengujian masih di dalam tahap pengujian kenapa pengujiannya dilakukan di atas karena manufakturnya tidak mempunyai track yang 1435 ini ini jawabannya itu ya Pak Amka ya nah kemudian sistem persinyalan saya sampai tadi GUA 3 ya tidak ada masinis dan tadi kalau Pak Amka menyampaikan 4 bemen keroyokan itu ya ya itu sebetulnya gini Pak Pak Eric ini kan menjadi salah satu motor untuk pembangkitan pariwisata di Sumatera Barat nah disana ada kereta api yang legendaris namanya Mak Item yang dulu dioperasikan di sawah luntuh Pak nah untuk membangkitkan ini kereta api kan tidak punya uang Pak untuk mengaktifkan 4 km dari sawah luntuh ke Marokalaban kemudian kami juga akan melakukan reaktivasi terhadap kereta api uap apa namanya Mak Item nah kemudian atas inisiatif konten BUMN kami bersama-sama dengan 3 BUMN membangun pola model Pak jadi ibaratnya kan ini kayak sponsorship Pak jadi keretanya bisa jalan nanti kita tempelin iklan-iklan daripada ke-3 BUMN ini Pak sehingga jadi kolaborasi Pak sehingga ini untuk membangkitkan pariwisata di Sumatera Barat jadi waktu itu kami juga konsultasi dengan Pak Dijen dan Pak Menteri berhubungan memang tidak ada dana nah makanya Kementerian BUMN mengambil inisiatif kolaborasi antar 3 BUMN dan tidak tertutup kemungkinan untuk BUMN-BUMN lain untuk bergabung Pak JIN Pimpinan saya hanya bertanya Pimpinan silakan Pak silakan saya hanya mau nanya telah selesai keluar uang Pak saya tidak tahu administrasi akuntansinya di sana seperti apa dan Bapak sebagai penerima aset yang diperbaiki tentu ada nilai tambah terhadap waktu penyusutan daripada aset tersebut bagaimana Bapak bisa menilai di situ sehingga laporan keuangan Bapak akuntabel bisa dimasukkan karena pasti nilai nilai teknisnya itu bertambah nilai teknis pertama nilai ekonomis bertambah kalau kita mau prinsip akuntansi pembukuan kita yang benar kalau sporadis sporadis seperti itu pertanyaan saya ya dibukukan sebagai apa itu mereka dan Bapak bukukan sebagai apa gitu loh karena Bapak punya aset oke terima kasih Pak Amka kita kembali ke Undang-Undang 23 ya jadi aset itu akan menjadi aset kereta api dan kita akan minta konsesi kepada Pak Dijen aset itu pada saat konsesi selesai Pak masuk ke asetnya pemerintah Pak jadi di buku kami nanti akan kami buka sebagai aset sebagai bentuk konsesi Pak jadi asetnya dalam bentuk konsesi Pak konsesi ini pada saat jatuh waktu nanti Pak Dijen akan menghitung Pak oh konsesi ini kembalinya berapa tahun bisa 20 tahun bisa 30 tahun bisa 50 tahun kalau kereta api ini pendapatnya cuma yang saluntok ini cuma kecil Pak ini bisa 50 tahun bisa 70 tahun nah aset itu nanti akan dicatat oleh pemerintah itu Pak izin pimpinan itulah saya khawatirkan sporadis-sporadis kebijakan seperti ini Pak bukan saya salahkan kepada siapa-siapa bukan salah Bapak bisa paham kalau kita mau bertanya lebih panjang lagi terpaksa kita harus bertanya pada rumput yang bergoyang terima kasih pimpinan terima kasih Pak untuk mengingatkan pimpinan ya Pak silakan Pak Sudewo kembali ke kereta cepat saya hanya ingin mengingatkan kepada KAI dan Dirjen Perkereta Piat supaya kereta cepat itu realisasinya betul-betul sebagai kereta cepat high speed yang kecepatannya adalah 350 km per jam jangan sampai nanti ternyata realisasinya jauh dari itu segala daya upaya dilakukan oleh pemerintah sampai mengeluarkan uang yang tidak sedikit tetapi realisasinya ternyata berbeda kira-kira kajian atau evaluasi yang dilakukan oleh Dirjen Perkereta Piat terhadap hal ini sebagai langkah-langkah antisipasi supaya hal yang demikian itu tidak terjadi persiapannya supaya betul-betul mewujudkan high speed sebesar 350 km per jam itu betul-betul terwujud sampai pada tahapan sekarang ini apa jangan sampai ternyata itu sebuah kebohongan sebuah kebohongan kemudian yang saya pertanyakan berikutnya untuk kereta cepat persiapan sumber daya manusianya bagaimana karena pengoperasional kereta cepat ini sungguh berbeda dengan kereta yang lain yang reguler itu tadi itu sudah dibahas Pak Bapak tadi tidak ada sudah nanti coba sedikit dari Nganu supaya saya bisa dengar sedikit lagi ketua jangan tinggalkan tempat makanya nanti dari sini sampai selesai saya terus yang pertanyaan saya tadi mendalaman soal AIMO bagaimana tanggapan dirjen perkataman tadi coba sedikit lagi terima kasih lanjut Pak Dirut sudah Pak saya rasa Pak Dedewa nanti saya saya jawab sedikit Pak tapi nanti Pak Dijen yang lanjut Pak Pak kami untuk yang kereta cepat ini Pak kami akan upayakan itu Pak dan karena proses integrasi sistem ini sedang dalam proses penyelesaian Pak ini sekitar saya totalkan ini sudah di atas 85% Pak progresnya penyerapan investasi ya sehingga memang dalam suatu proyek infrastruktur 15% terakhir itu faktor yang sangat krusial Pak sehingga sekarang kita sedang membahas ya terus itu mengenai maintenance and operation readiness Pak termasuk sisi SDM-nya itu secara saya itu Pak Dedewa dan harap kami isu-isu yang kritikal moga-moga kita bisa selesaikan dalam waktu yang satu tahun ini Pak sehingga harapan masyarakat Indonesia untuk mempunyai suatu prekereta cepat ini bisa kita wujudkan dan menjadi satu milestone ya untuk menandai modernisasi prekereta APN di Indonesia terima kasih silahkan Pak Dijin saya dulu Pak Dirut iya silahkan Pak dulu Dirut yang penyerian ganti itu pernah ke temanggung di undang bupati ya melihat jembatan kereta api kedua yang yang idle gedung yang idle seandainya karena Bapak kan di bawah komisi 4 kira-kira bisa enggak Bapak melungkan waktu ke temanggung karena asetnya itu banyak sekali yang yang idle Pak kalau hanya lewat Jogja jahis prek enggak 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 ada artinya Pak itu mohon maaf kalau itu harus level dirut di kereta api itu itu belum belum termasuk di daerah-daerah lain di Jawa Tengah terima kasih hanya saat Ande ijin pimpinan saya lupa tadi kita pernah kunker Pak ke Aceh Pak Sumawi Biren ini juga tadi lepas dari perhatian kita sama dengan Sulawesi Selatan Pak Dirjen juga kapan itu bisa dioperasikan dengan baik relnya sudah sebagian tapi ada juga yang perlu ditambah lokomotifnya pindah ke Sulawesi dari sana kabarnya informasinya nanti dari Sulawesi pindah ke Aceh kalau orang Aceh nanya pindah ke Aceh Sulawesi nanya Pak Iwan pindah ke Sulawesi dan saya kira ini harus jadi perhatian Pak ya mau bahasir kita membangun railway-nya stasiunnya sudah bagus walaupun jaraknya masih pendek saya kebetulan yang mimpinnya Pak mewakili waktu itu ini saya ingat terus ada tanggung jawab moral saya disitu terima kasih baik Pak Edi mungkin dari Pak dari Pak Dirjen saya kira dari KCI MRT LRT kepada prinsipnya sudah terwakili semua tadi ya jawaban dari Pak Dirjen dan Pak Dirut KAI ada yang mau ditambahkan lagi Pak Dirjen baik terima kasih Pak Pimpinan mungkin tadi ada Pak Sudewo ya Pak ya minta masalah AIMO kami sekarang sudah melakukan kajian Pak Pak Sudewo berapa sebenarnya kebutuhan AIMO untuk merawat sepanjang hampir 5.000 jalur kita 5.000 kilometer jalur kita ini segera kita akan selesaikan dan berapa real sebenarnya yang kita butuhkan ini dalam rangka sikapi dari klaim dari PT KAI tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Didi berapa sebenarnya alokasi yang mereka keluarkan selama ini untuk perawatan dan pengoperasian jalur kereta ini yang kita tengah selesaikan selanjutnya untuk kereta cepat juga tadi kami selain kereta cepat karena ini satu teknologi baru Pak ini juga LRT Jabodebek juga dengan disampaikan Pak Dewu tadi bahwa driverless dengan GOA3 operasi sistem operasinya tentunya kami sudah diarahkan oleh Pak Menteri untuk sebagai regulator untuk juga dapat menghasilkan SDM kita Pak nah disamping kita melakukan pendidikan untuk SDM dari teman-teman di DJKA ini juga kami didampingi oleh konsultan internasional independen Pak ini yang dalam nampak mengawal meyakinkan bahwa pengoperasian kereta cepat maupun kereta LRT Jabodebek ini sesuai dengan yang direncanakan kalau tadi disampaikan Vmax nya sekitar kecepatan maksimumnya 350 km per jam itu adalah kecepatan maksimum Pak namun kecepatan operasi mungkin di sekitar di bawah dari 300 mungkin sekitar 260 km per jam sehingga memang speknya dulu di desain kriterianya ini akan ditempuh Jakarta-Bandung itu dengan waktu antara 36 sampai 45 menit saya kira itu dua yang terkait dengan pertanyaan Pak Sudewo yang selanjutnya dari Pak Edi Santana Aceh Biren Pak kami sekarang sedang konsentrasi Pak Pak Edi Santana karena kita sudah membangun jalur yang selesai di tahun 2019 kami kira Pak untuk sampai ke Kuta Belang Pak yang saat ini hanya memang hanya sekitar 11 kilo dan itu dioperasikan Pak sampai sekarang pun masih beroperasi karena ada KRD 1 untuk jalur lebar jalur yang 1435 karena itu mungkin baru pertama kali dulu kita punya 1435 segera nanti di Makassar Pari-Pari juga kita akan 1435 tentunya kita tidak akan memindahkan itu Pak dulu pernah ada alat untuk MTT nya memang kita pindahkan ke sana Pak untuk pembangunan Pak di Santana bukan untuk kereta yang beroperasi Pak jadi kereta itu masih beroperasi di antara Kruang Mane sama Kruang Geke dan ini kita masih berkonsentrasi menyelesaikan untuk memperpanjang pengoperasian ini karena sudah kita selesaikan bertambah sekitar mungkin sekitar 16 kilo Pak ke Kuta Belang jadi antara Kruang Geke sama Kruang Mane nanti sekitar bisa 26 kilo dan harapannya ini bisa menghubungkan antara beberapa kecamatan untuk kebiran nanti kita akan lihat Pak kemampuan visat kita saya kira itu Pak Pak Edi Santana makasih baik Pak sudah cukup mungkin siapkan obat masing-masing ini sudah jam 3 siang kita belum makan siang Pak satu detik saja sudah lebih terakhir terakhir tadi hanya saya ingin Pak Direktur KAI cost of run yang LRT 2,6 triliun sudah ada sudah masuk atau belum dan diperkirakan karena kalau tidak ini pasti tidak bisa dilakukan kapan kira-kira itu dan dari mana sumbernya apa dari Kementerian Keuangannya sudah turun atau tidak berdasarkan PP 119 itu saja baik dijawab tertulis saja Pak cukup baik Bapak Ibu sekalian sesuai tata tertib pasal 267 kita langsung masuk ke kesimpulan saya bacakan kesimpulan rapat dengan pendapat Komisi 5 DPR RI dengan Dirjen Perkereta Apian PT Kereta Api Indonesia KAI PT Kereta Komuter Indonesia KCI PT Moda Raya Terpadu MRT Jakarta dan PT Lintas Raya Terpadu LRT Jakarta Rabu 6 Juli 2022 1 Komisi 5 DPR RI meminta Dirjen Perkereta Apian PT Kereta Api Indonesia KAI PT Kereta Komuter Indonesia KCI PT Moda Raya Terpadu MRT Jakarta dan PT Lintas Raya Terpadu LRT Jakarta agar meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendukung aspek keselamatan keamanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi perkereta apian 2 Komisi 5 DPR RI meminta Dirjen Perkereta Apian untuk melakukan evaluasi terhadap program Public Service Obligation PSO serta Infrastructure Maintenance and Operation IMO dan Track Access Charge TIC sebagai bagian tanggung jawab negara terhadap pelayanan masyarakat utamanya pada sektor perkereta apian serta hasilnya disampaikan kepada Komisi 5 DPR RI 3 Komisi 5 DPR RI meminta Dirjen Perkereta Apian PT KAI, PT KCI, PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta untuk memperhatikan masukan dan saran Komisi 5 DPR RI antara lain Poin A meningkatkan koordinasi dengan PEMDA terhadap penutupan perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin B melakukan pengawasan serta intensif terhadap melakukan pengawasan secara intensif terhadap sarana dan prasarana perkereta apian termasuk fasilitas perkereta apian yang ramah terhadap perempuan lansia dan disabilitas C melakukan kajian terhadap pengembangan jaringan perkereta apian pada wilayah yang memiliki potensi ekonomi D meningkatkan integrasi dengan moda transportasi lainnya termasuk di pelabuhan penyeberangan E melakukan kajian terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara F meningkatkan program padat karya tunai PKT di sektor perkereta apian Bapak-Ibu sekalian apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui? Pak Dirian setuju ya? saya ketok lagi program padat karya tunai Bapak-Ibu sekalian setelah disepakati setelah disepakati beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut maka rangkaian acara rapat dengan pendapat pada hari ini telah selesai sebelum acara rapat ini ditutup kami berikan kesempatan kepada Pak Dirjen untuk menyampaikan sambutan penutup saya persiakan Pak Dirjen singkat padat dan jelas sebelum makan siang baik terima kasih Bapak Pimpinan yang kami hormati Pak Pimpinan dan sekenap anggota Komisi 5 DPRRG banyak masukan yang sudah disampaikan oleh Komisi 5 khususnya terkait dengan bagaimana kita memenuhi layanan perkereta apian untuk masyarakat kita dan termasuk juga untuk logistik ini menjadi catatan kita dan kami sekali lagi mohon juga dukungan apabila nanti ada beberapa catatan dalam kita melakukan peningkatan untuk perkereta apian ini kami atas nama teman-teman dari pemerintah dan juga teman-teman dari operator perkereta apian terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa menyelenggarakan perkereta apian ini yang handal aman dan juga terjangkau untuk masyarakat makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin terima kasih Pak Dirjen Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rangkaian acara rapat pada hari ini telah kita selesaikan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat semoga hal-hal yang telah kita diskusikan dan kita putuskan dapat bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara amin rapat dengar pendapat pada hari ini dapat kita tutup dengan ucapan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh